Chapter 1376, You Are Adorable Setelah Sumo melakukan terobosan dalam kultifasinya, dia mengasingkan diri selama dua hari untuk memperkuat kultifasinya sebelum dia meninggalkan puncak Huoyuan. Karena masih ada waktu luang, Sumo ingin menyiapkan lebih banyak sarana dan kartu truf. Tak lama kemudian, dia datang ke halaman Instruktur Muli di Istana Luar. Instruktur Muli adalah instruktur untuk rumah luar dan dia biasanya tinggal di rumah luar. Sebelum Sumo berjalan ke Outer Mansion, dia telah menggunakan indera spiritualnya untuk melihat-lihat puncak Huoyuan dan menemukan bahwa dia tidak ada di daerah tersebut. Jadi, dia harus berada di mansion luar. Dong, dong, dong. Sumo datang ke halaman yang indah dan mengetuk pintu dengan lembut. Ada keheningan di halaman dan setelah beberapa saat, langkah kaki terdengar dan pintu terbuka. Instruktur Muli, Sumo menangkupkan tinjunya ke arah Muli. Iya, Muli bertanya dan terdengar acuh-ta'acuh. Instruktur Muli, aku ingin meminta bantuanmu. Sumo berkata dengan suara yang dalam. Muli memandang Sumo dan tidak mengatakan sepatah kata pun, menunggunya untuk melanjutkan. Setelah merenung sejenak, Sumo bertanya, Instruktur Muli, Anda adalah seorang pengrajin. Bolehkah saya tahu jika Anda memiliki bahan untuk membuat senjata? Petik 2. Bahan apa yang Anda butuhkan? Muli bertanya. Biji bergaris darah dan kayu olahan. Sumo menjawab. Dia ingin memperbaiki sekumpulan pedang spiritual natal dan di antara bahan utama yang akan digunakan, dia memiliki kelebihan divine jadeh tetapi kekurangan dua lainnya. Apakah Anda berpikir untuk menyempurnakan pedang spiritual natal? Muli bertanya dengan takjub. Saat dia mendengar dua materi, dia tahu bahwa Sumo ingin menyempurnakan pedang spiritual natal. Dia tahu bahwa Sumo adalah pendekar pedang natal. Saat itu ketika dia melawan Leng Jiang di dunia pertarungan, dia telah menggunakan 28 pedang spiritual natal. Meskipun Sumo sudah memiliki 28 pedang spiritual natal, dia ingin menyempurnakan lebih banyak. Iya, apakah Anda bisa mendapatkan dua materi ini? Instruktur Muli. Sumo menganggup dan tidak menyembunyikan kebenaran darinya. Setelah merenung sejenak, Muli bertanya, Berapa banyak yang kamu butuhkan? Ketika Sumo mendengar pertanyaannya, matanya berbinar. Muli memang punya materi. Beni-beni bergaris darah telah punah di dunia cakrawala tetapi mereka masih tersedia di tempat lain. Tolong beri saya apapun yang Anda miliki. Sumo segera menjawab. Mengapa Anda membutuhkan begitu banyak? Muli bertanya dengan cemberut. Kuantitas bukanlah masalah utama tetapi seseorang harus dapat mengaktifkannya. Seorang seniman bela diri Marsial Emperor Realm yang biasa paling banyak dapat mengaktifkan 50 pedang spiritual natal dan para jenius dengan kekuatan mental yang kuat dapat mengaktifkan sedikit lebih dari 100. Adapun mereka yang dikabarkan dapat mengaktifkan beberapa ribu atau 10 ribu pedang spiritual natal, itu adalah orang-orang spesial. Instruktur Muli, saya telah menggunakannya. Tolong bantu aku. Sumo membalik telapak tangannya dan cincin penyimpanan muncul. Dia menyerahkannya kepada Muli dan berkata, ini adalah kristal spiritual untuk pembelian materi. Muli tidak menolaknya. Dia mengambil alih cincin penyimpanan dan bertanya, apakah itu saja? Apakah Anda membutuhkan bahan lain? Petik 2. Akan lebih bagus jika Anda memiliki salah satu bahan lain yang diperlukan untuk menyempurnakan pedang spiritual natal. Sumo menjawab, baiklah, Muli mengangguk. Dia kemudian menutup pintu dan pergi dalam sekejap. Ketika Sumo mendengar jawaban Muli, dia menghela nafas lega. Dia merasa terganggu dengan pemikiran Muli tidak akan membantunya karena dia bukan orang yang ramah, tetapi dia menyadari bahwa dia adalah wanita yang membantu. Sumo kemudian pergi ke pasar akademi untuk membeli beberapa materi. Setelah dia kembali ke Gua Abadi di Huoyuan Peak, dia mulai memikirkan tempat di mana dia bisa mendapatkan bahan lain untuk pedang spiritual natal. Dia hanya berhasil mendapatkan lebih dari 10 bahan dari pasar akademi dan itu tidak cukup baginya untuk menyempurnakan pedang spiritual natal. Dia harus keluar dari akademi dan pergi ke kota terdekat untuk mendapatkan materi lainnya. Waktu hampir habis dan dia mungkin tidak bisa datang tepat waktu. Saat Sumo hendak meninggalkan akademi Senwu dan menuju kota terdekat saat instruktur Muli datang mencarinya. Swosh! Muli memiliki atasan putih dan dia terbang ke pintu masuk Gua Abadi. Ambil! Ini semua bahan yang Anda butuhkan untuk menyempurnakan pedang spiritual natal. Muli melambaikan tangannya dan cincin penyimpanan ditembakkan. Semua materi. Sumo terkejut ketika dia mendengar itu dan dia mengulurkan tangannya untuk memegang cincin penyimpanan. Dia kemudian melihat ke dalam cincin penyimpanan dengan pikirannya dan dia benar-benar tercengang. Cincin penyimpanan diisi dengan bahan untuk memperbaiki senjata dan semua bahan yang diperlukan untuk memperbaiki pedang spiritual natal ada di sana. Ada lebih dari 500 bahan di ring penyimpanan. Jumlahnya cukup bagi Sumo untuk memperbaiki beberapa ratus pedang spiritual natal. Ini. Sumo sangat gembira. Dia tidak pernah berharap instruktur Muli mendapatkan semua materi yang diperlukan untuknya dan dia bisa mendapatkan semuanya dalam waktu kurang dari satu jam. Dengan materi ini, dia bisa mulai mengerjakan pedang spiritual natal segera dan tidak perlu membuang waktu untuk mencarinya. Hahaha. Instruktur Muli, kamu mengemaskan. Sumo berkata dan tertawa keras. Dia tiba-tiba menemukan Muli sebagai orang yang menyenangkan. Apa katamu? Ketika Muli mendengar itu, wajahnya menjadi dingin dan dia tersipu. Erem, yang saya maksud adalah, kamu luar biasa. Saya sangat berterima kasih kepada Anda. Sumo berkata dan tampak malu. Ha, Muli mengabaikan Sumo. Dia berbalik dan terbang. Ketika Sumo melihat itu, dia tertawa. Meskipun Muli terlihat dingin dan tidak bisa didekati, dia adalah orang yang cukup baik. Tak lama setelah itu, Sumo pergi ke Bengel Space dan mulai menyempurnakan pedang spiritual natal. Dia mengeluarkan semua materi dan menyortirnya. Dia membagi mereka sesuai karena proses ini sangat rumit. Jumlahnya harus tepat. Bahan-bahan ini terlihat berbeda. Sumo melihat benih bergaris-garis darah di lantai, kayu halus, dan bahan lainnya dan menyadari bahwa mereka berbeda dari yang dia gunakan di dunia cakrawala. Dia mengambil satu biji bergaris darah dan mempelajarinya dengan cermat. Benih bergaris darah ini lebih besar dari yang ada di dunia cakrawala dan warnanya lebih gelap. Ini dari tahun yang berbeda. Mata Sumo berbinar, jenis benih bergaris darah ini telah dibudidayakan. Tahun di mana benih bergaris-garis darah ini berasal membuat mereka lebih tua daripada yang dia peroleh dari dunia cakrawala. Itu mirip dengan tumbuhan seperti ginseng di mana ginseng berumur seribu tahun lebih baik daripada ginseng berumur ratusan tahun. Setelah Sumo memeriksa materi lainnya, dia menyadari bahwa itu semua adalah kelas atas. Jika saya menggunakan bahan-bahan ini untuk memperbaiki pedang spiritual natal, mereka seharusnya lebih kuat. Sumo berpikir dengan senang. Dia senang bahwa dia bisa memperbaiki pedang spiritual natal kelas yang lebih tinggi karena itu berarti pedang itu akan lebih kuat. Meskipun kualitas pedang spiritual natal yang sudah dia miliki tidak bermutu tinggi, setelah dia memberi mereka energi selama bertahun-tahun, kualitasnya telah ditingkatkan. Salah satu pedang spiritual natal yang dimilikinya sebanding dengan tingkat dan kekuatan pedang kekaisaran. Kekuatan pedang spiritual ini tumbuh bersama dengannya dan bisa digunakan untuk waktu yang lama. Setelah beberapa waktu, Sumo mengeluarkan tungku dan mulai menyempurnakan pedang spiritual natal. Karena beberapa bahan berbeda, dengan tahun dan nilai yang lebih tinggi, Sumo tidak dapat mengendalikan panas dengan baik. Dia terus-menerus gagal dalam tiga upaya. Pada upaya keempat, ia kemudian berhasil menyempurnakan pedang spiritual natal pertama. Ketika pedang spiritual keluar dari tungku, cahaya dingin bersinar di seluruh dan sinar pedang itu sangat tajam sehingga bisa menembus benda apapun. Kualitasnya memang terbaik. Sumo mengangguk saat dia mempelajari pedang spiritual natal. Meskipun pedang spiritual natal baru saja disempurnakan, kekuatan dan kualitasnya lebih baik daripada yang telah dia pelihara selama beberapa tahun. Dia kemudian terus menyempurnakan pedang spiritual. Dia harus meningkatkan kecepatannya karena waktu hampir habis. Sumo mahir dalam menyempurnakan pedang spiritual natal. Selain itu, setelah dia mengembangkan keterampilan budidaya berbasis api terhormat tengah dan keterampilan 3.000 api, kekuatan gelap berbasis apinya sangat kuat dan kecepatannya dalam peleburan material telah meningkat pesat. Ini telah membantunya meningkatkan kecepatannya dalam memperbaiki pedang spiritual. Hari demi hari, lebih banyak pedang spiritual natal telah disempurnakan dan setelah Sumo menyempurnakan lebih dari 40 pedang spiritual natal, dia beristirahat selama sehari. Dia tidak tahan lagi. Setiap pedang spiritual natal membutuhkan setetes darah esensi dan dia telah kehilangan lebih dari 40 tetes berturut-turut. Seniman bela diri lain di Marsial Emperor Realm tidak akan bisa menerimanya. Setelah beristirahat selama sehari, Sumo terus menyempurnakan pedang spiritual natal. Dia telah memperbaiki lebih dari 30 pedang spiritual natal setelah beberapa hari. Di atas apa yang sudah dia miliki, jumlah pedang spiritual yang dia miliki saat ini lebih dari 100. Cukup, Sumo duduk di tanah, terlihat lelah dan tersenyum kecut. Bagaimana orang kuno berhasil memiliki 10 ribu pedang spiritual natal? Itu pasti pedang spiritual biasa dan bukan pedang spiritual natal. Jika itu adalah pedang spiritual natal, tidak ada yang bisa mengambilnya. Kami akan berangkat ke terus Saga Teritori dua hari kemudian. Tak lama setelah itu, Sumo. Dia kemudian duduk bersila dan mengatur nafas untuk mendapatkan kembali kekuatannya. Bab 1377, biarkan hasilnya berbicara sendiri. Dua hari berlalu dengan cepat dan hari itu akhirnya tiba bagi mereka untuk berangkat. Pagi-pagi sekali, Sumo meninggalkan puncak Huoyuan dan datang ke pintu masuk Akademi Shenwu. Pintu masuk Akademi Shenwu sudah penuh dengan beberapa ratus orang dan sangat bising. Kakak Su, lewat sini. Syebin berteriak dan melambai pada Sumo ketika dia melihatnya. Sumo berbalik dan melihat bahwa Syebin bersama sekelompok pria dari fraksi pengadilan leluhur kekaisaran dan dia pergi ke arah mereka. Banyak orang melihat Sumo ketika dia tiba karena dia menjadi terkenal dalam beberapa bulan terakhir. Sangatlah penting untuk terdaftar di posisi pertama dari True Sageborg. Cara orang-orang dari fraksi yang berbeda memandang Sumo bervariasi. Beberapa dipenuhi dengan rasa iri, beberapa dari mereka memandangnya dengan jijik, beberapa tidak bahagia dan beberapa bahkan menatapnya dengan permusuhan. Orang-orang yang iri pada Sumo cemburu dengan bakat dan peringkatnya di True Sageborg. Mereka yang memandangnya dengan jijik merasa malu karena Sumo bahkan tidak muncul ketika orang dari tempat lain datang untuk menantangnya dan mempermalukannya. Mereka yang tidak bahagia tidak yakin dengan peringkatnya. Pertama-tama, meskipun Sumo memiliki bakat hebat, tingkat kultifasinya tidak tinggi. Terlalu absurd untuk menempatkannya di posisi teratas dari True Sageborg. Selain itu, itu hanya spekulasi bahwa ia memiliki empat jiwa pertarungan dan dua fisik yang unik. Tidak ada yang menyaksikan mereka. Jadi, banyak dari mereka tidak senang dengan peringkat tersebut. Namun, ketika mereka menyadari bahwa Sumo telah mencapai peringkat 6 Martial Emperor Realm, mereka dikejutkan oleh kecepatan kultifasinya yang luar biasa. Mereka yang memandang Sumo dengan permusuhan rupanya adalah orang-orang dari fraksi keluarga Taisi. Sumo telah membunuh banyak orang jenius dan dia adalah musuh bebu yutan mereka. Selamat pagi semuanya. Sumo menangkupkan tinjunya pada orang-orang dari fraksi pengadilan leluhur kekaisaran saat dia berkumpul dengan mereka. Hanya ada lebih dari 30 dari mereka dari fraksi pengadilan leluhur kekaisaran dan tingkat budidaya Sye Bin adalah yang terendah di antara mereka. Namun, tingkat kultifasi Sye Bin tidak lagi berada di alam kaisar bela diri peringkat 4 karena ia telah melakukan terobosan ke alam kaisar bela diri peringkat 5. Selamat pagi, Kakak Su. Orang-orang itu menyambut Sumo. Saudara Su, saya perhatikan bahwa Anda telah mencapai alam kaisar bela diri peringkat 6. Apakah Anda memiliki keyakinan untuk meninggalkan nama Anda di Trusage Stelle? Sye Bin bertanya dengan rasa ingin tahu, karena dia perlu tahu apakah dia mampu melakukannya. Sye Bin mengira Sumo sedang melakukan perjalanan ke wilayah Sage Sejati dengan harapan mendapatkan Trusage Ki dan untuk meninggalkan namanya di Trusage Stelle. Dia tidak tahu tentang masalah Sumo dengan suku bertuah. Aku tidak tahu tentang situasi di Trusage Teritori jadi seberapa percaya diri aku. Sumo berkata dan menggelengkan kepalanya. Meskipun dia yakin dengan kekuatannya, dia tidak tahu apakah dia bisa meninggalkan namanya di Trusage Stelle. Erem, Sye Bin tidak bisa berkata-kata. Sumo menduduki peringkat nomor 1 di Trusage Board dan dengan demikian Sye Bin merasa bahwa Sumo tidak boleh menyuarakan keprihatinan meskipun dia tidak percaya diri untuk meninggalkan namanya di Trusage Stelle. Bagaimana denganmu? Sumo bertanya sambil tersenyum. Saya. Ketika Sye Bin mendengar itu, dia tersenyum dan menjawab, saya pergi ke sana hanya untuk memperluas wawasan saya. Sye Bin merasa bahwa dia tidak memiliki kesempatan untuk meninggalkan namanya di Trusage Stelle tetapi dia tidak ingin melewatkan kesempatan untuk menyaksikan para jenius dari Ancien Spirit Galaxy memperebutkannya. Saat mereka berdua mengobrol, lebih banyak orang berkumpul di pintu masuk akademi. Ren Yundu, yang berada di rang 9 Martial Emperor Realm, juga ada di sana. Kakak Su, Ren Yundu menangkupkan tinjunya ke Sumo saat dia berdiri di hadapannya. Kakak Ren, Sumo menjawab. Ren Yundu menoleh untuk melihat sekeliling dan kemudian dia berkata dengan lembut, Broter Su, saya telah mendengar bahwa banyak orang sedang menunggu untuk melihat Anda gagal dalam perjalanan ini ke Trusage Teritori. Oh. Ketika Sumo mendengar itu, dia tersenyum dan berkata, biarkan saja. Sumo tidak diganggu oleh mereka. Orang-orang ini ingin melihatnya menjadi bahan tertawaan karena mereka tidak senang dengan peringkatnya di Trusage Board. Kakak Su, saya tidak setuju dengan Anda. Karena mereka tidak senang dengan peringkat Anda dan ingin melihat Anda gagal, untuk menutup mulut mereka, Anda harus menunjukkan kepada mereka bahwa Anda mampu. Kata Ren Yundu. Pada saat itu, suara mengejek terdengar, berkata, hohoho. Dia harus memiliki kemampuan untuk melakukannya. Petik 2. Ketika Sumo dan Ren Yundu mendengar itu, mereka melihat ke arah mana suara itu berasal dan melihat Yu Tianhan berjalan ke arah mereka bersama sekelompok orang dari fraksi keluarga Taishi. Sumo segera menyipitkan mata dan cahaya dingin berkilauan di dalamnya. Langkah, langkah, langkah. Yu Tianhan berjalan langsung ke Sumo dan menatapnya dengan permusuhan. Pada saat itu, pintu masuk akademi menjadi tenang. Semua dari mereka memandang Yu Tianhan dan Sumo dan suasananya tegang. Sumo, ketika Anda mencapai wilayah Sage Sejati, Anda akan tahu bahwa peringkat Anda sebagai nomor satu di Dewan Sage Sejati hanyalah lelucon. Yu Tianhan berkata dan meringkuk bibirnya menjadi senyuman. Apakah itu lelucon atau tidak, itu terserah Anda untuk memutuskan. Sumo menjawab dengan dingin. Ho ho ho, memang, bukan aku yang memutuskan. Petik 2 Yu Tianhan menganggup dan berkata sambil tersenyum, biarkan hasilnya berbicara sendiri. Kamu akan tahu perbedaan antara kamu dan kita semua yang telah terdaftar di True Sage Board ketika kita berada di True Sage Territory. Petik 2 Anda Tianhan memandang dengan mengejek Sumo. Four Fighting Souls. Dua fisik unik. Sekalipun apa yang dikatakan itu benar, apa bedanya? Meskipun Yu Tianhan tahu bahwa level kultivasi Sumo telah mencapai rank 6 Martial Emperor Realm dan kecepatan kultivasinya luar biasa, kultivasi Sumo masih terlalu rendah. Wu Renwang pasti akan membunuh Sumo dalam perjalanan ini dan Yu Tianhan pasti akan melakukan hal yang sama. Oh. Sumo tertawa dan mengangkat bahu dan berkata, Baiklah. Saya menantikan untuk melihat kekuatan besar Anda dan perbedaan di antara kami. Petik 2 Ho ho ho. Buka matamu lebar-lebar. Yu Tianhan tersenyum percaya diri dan berbalik untuk pergi. Ketika para murid mendengar percakapan antara Yu Tianhan dan Sumo, mereka tersenyum. Perjalanan ke wilayah Sage Sejati ini adalah kesempatan Sumo untuk membuktikan dirinya. Jika Sumo tampil buruk, itu akan menjadi penghinaan bagi peringkat akreditasinya dan dia akan mempermalukan Akademi Shen Wu. Jika Sumo tampil baik dan berhasil meninggalkan namanya di Trusage Stella, dia kemudian bisa mengamankan posisinya sebagai nomor satu di Trusage Board. Namun, mengingat kultifasi Sumo saat ini, sepertinya tidak mungkin dia tampil dengan baik. Lancang, Sye Bin berkata dengan lembut sambil mengatupkan giginya. Saudara Kusu, kamu harus meninggalkan namamu di Trusage Stella dan menunjukkan kepadanya bahwa kamu mampu melakukannya. Kata Ren Yundu. Baiklah, Sumo mengangguk tetapi dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Meskipun Yu Tianhan kuat, dia bukan apa-apa di mata Sumo. Ancaman terbesar Sumo adalah para jenius dari cabang utama suku bertuah. Ada beberapa orang dari suku Sorcerer yang namanya terdaftar di Trusage Board. Orang dengan peringkat tertinggi di antara mereka adalah Wu Sang yang menempati peringkat delapan di Trusage Board. Sumo tahu bahwa karena Grand Prius ingin membunuhnya di Trusage Territory, dia tidak akan bergantung pada para jenius lain dari Heavenly Underworld Star untuk melakukannya. Dia akan membiarkan para jenius dari cabang utama berurusan dengan Sumo. Bagaimanapun, untuk perjalanan ke wilayah Petapa Sejati ini, Sumo tidak hanya harus meninggalkan namanya di Prasasti Petapa Sejati tetapi dia juga harus menangani serangan dari suku penyihir dan memastikan keselamatannya sendiri. Chapter 1378, The Virtual Ship Pintu masuk Akademi Senwu ramai dengan kebisingan saat lebih banyak murid datang. Saat matahari terbit, sudah ada 6.700 orang di pintu masuk. Beberapa dari mereka ingin mendapatkan Trusage Ki dan meninggalkan nama mereka di Trusage Stella sedangkan sisanya hanya ada di sana untuk ikut bersenang-senang. Pembukaan wilayah Sage Sejati adalah peristiwa besar di antara generasi muda di Ancien Spirit Galaxy dan dengan demikian mereka yang tidak melakukan apa-apa akan menuju ke wilayah Sage Sejati. Sumo melihat sekeliling dan menilai orang-orang. Dia menyadari bahwa ada banyak orang kuat di Akademi Senwu. Ada lebih dari 200 orang yang berada di Rang 9 Martial Emperor Realm dan di antara orang-orang ini, beberapa dari mereka sekuat Yu Tianhan. Saat orang-orang mengobrol dan menunggu, jumlah orang telah mencapai sekitar 10.000 pada saat matahari terbit. Pada saat ini, sekelompok instruktur keluar dari Akademi. Ada sekitar 16 dari mereka dan dua instruktur parubaya berjalan di depan yang lainnya. Salah satunya adalah seorang pria dan yang lainnya, seorang wanita. Pria itu bertubuh kekar dan terlihat kasar sedangkan wanita itu bertubuh mungil dan kurus. Keduanya telah menarik auranya dan mereka tampak mendalam. Itu adalah instruktur Wu Jin dan instruktur Tang Wan. Wow, dua instruktur yang hebat ini membawa kita ke wilayah Saga Sejati. Ada cukup banyak instruktur yang ikut dengan kita. Ketika orang-orang melihat dua instruktur, mata mereka berbinar. Kedua instruktur tersebut berasal dari Inner Mansion dan tingkat kultivasi mereka berada di Marsial Honorate Realm. Mata Sumo berbinar ketika dia melihat bahwa instruktur Muli adalah salah satu instruktur yang menemani mereka. Dia tidak pernah berpikir bahwa instruktur Muli akan ikut dengan mereka. Ketika kelompok instruktur mencapai pintu masuk akademi, instruktur Wu Jin dan instruktur Tang Wan memandangi kerumunan dan melambaikan tangan mereka. Tiba-tiba, langit menjadi gelap dan dua kapal perang besar muncul di langit. Kedua kapal perang itu sangat besar dan cahaya mengelilingi mereka. Aura itu mengesankan dan menekan. Sumo melebarkan matanya dan menatap kedua kapal perang itu. Apa ini? Apakah ini kapal terbang untuk perjalanan mereka? Dia telah membuat tebakan yang benar. Pada saat itu, instruktur Wu Jin berteriak. Semua murid yang akan pergi ke terus saja teritori harus naik ke kapal sekarang. Saat instruktur Wu Jin menyelesaikan pernyataannya, semua murid mulai bergerak. Bayangan berkedip di sekitar dan suara yang memecah udara pecah terus-menerus. Para murid terbang menuju dua kapal perang. Kakak Su, ayo pergi. Syebin memanggil Sumo dan terbang ke salah satu kapal perang bersama dengan murid fraksi pengadilan leluhur Kekaisaran. Sumo mengikuti mereka dan terbang ke kapal perang. Setelah beberapa saat, kedua kapal perang itu dipenuhi dengan sekitar 10 ribu murid. Instruktur Wu Jin dan instruktur Tang Wan masing-masing membawa beberapa instruktur dan naik ke kapal perang juga. Kedua instruktur kemudian mengaktifkan susunan di kapal perang masing-masing dan menutupi kapal perang dengan layar cahaya. Dengan Swoosh, kedua kapal perang itu melesat ke langit dan menembus awan Star Guzu dan menghilang ke bintang-bintang di langit. Sumo berada di kapal perang yang dikendalikan oleh instruktur Wu Jin dan kecepatannya sangat cepat. Ia melihat bahwa ada kekosongan di luar kapal perang dan mereka berada di dalam kehampaan. Ketika kecepatannya melawan aliran udara yang mengerikan, nyala api yang menyilaukan keluar dari layar cahaya di luar kapal perang. Mereka telah menempuh perjalanan beberapa ratus ribu kilometer dalam sekejap mata. Meskipun kecepatannya tidak bisa dibandingkan dengan lompatan spasial Grand Prius, itu tidak jauh dari itu. Ketika Sumo menoleh untuk melihat ke belakang, dia tidak bisa lagi melihat kapal perang lain yang dikendalikan oleh instruktur Tang Wan, bersama dengan instruktur Muli dan yang lainnya. Meskipun kedua kapal perang itu berangkat bersama, sedikit perbedaan kecepatan membuat perbedaan besar dalam jarak antara keduanya. Ini luar biasa, Sumo berseru dan tampak takjub. Saudara Su, apakah kamu pernah melihat kapal perang semacam ini sebelumnya? Syebin bertanya sambil tersenyum saat melihat tatapan kagum Sumo. Tidak, saya belum pernah melihat sebelumnya. Sumo menggelengkan kepalanya. Kapal perang semacam ini dikenal sebagai kapal virtual. Hanya Grand Master Huoyuan yang dapat memperbaiki kapal perang semacam ini di seluruh Akademi Senwu. Syebin menjelaskan. Saya melihat, itu adalah Grand Master Huoyuan yang telah menyempurnakannya. Sumo tercerahkan. Kapal perang itu unik dan hanya pengrajin kelas Sage yang bisa memperbaikinya. Betul sekali. Kapal virtual itu seperti senjata suci. Ia memiliki kecepatan para seniman bela diri yang berada pada tahap awal dari alam Marsial Sage. Syebin berkata. Ini sangat kuat. Sumo berseru. Jika dia bisa mendapatkan kapal perang seperti itu, dia akan bisa melakukan perjalanan di langit dan bahkan ke bintang-bintang yang jauh. Namun, mengingat kekuatannya, dia tidak akan bisa mencegah kapal perang itu dicuri darinya. Wilayah Sage sejati jauh dari Star Gu Su. Bahkan dengan kapal virtual, mereka membutuhkan 3 hingga 4 hari untuk mencapai wilayah Sage sejati. Setelah Sumo mengobrol beberapa lama dengan Syebin dan Ren Yundu, mereka kembali ke kabin masing-masing dan mulai bermeditasi dengan posisi bersilah. Sejak Sumo memiliki terobosan, dia telah menyempurnakan pedang spiritual natal dan berlatih arai pedang spiritual natal dan belum mampu memperkuat kultifasinya. Dia sekarang dapat menggunakan periode ini untuk melakukannya untuk tingkat kultifasi barunya. Saat Sumo menghabiskan waktunya dalam pengasingan, 4 hari berlalu dengan cepat. Kapal virtual tampaknya telah melintasi lebih dari setengah dari Ancien Spirit Galaxy dalam 4 hari ini. Saat Sumo berkultifasi, dia tiba-tiba merasakan sentakan dan menyadari bahwa kapal virtual telah mengurangi kecepatannya. Dia segera bangkit dan keluar dari kabin. Kita harus segera mencapai tujuan kita. Akhirnya, kita akan mencapai wilayah Sage sejati. Hahaha, kali ini, saya harus membuat diri saya terkenal di Ancien Spirit Galaxy. Petik 2 Banyak murid berkumpul di geladak dan mereka sangat berisik. Semuanya tampak bersemangat. Sumo melihat keluar dan menyadari bahwa mereka berada di atas bintang. Bintang itu sangat besar dan lebih besar dari bintang gusu. Namun, bintang itu tidak berfungsi dengan baik. Kispiritual lemah dan hampir tidak ada yang hidup di atasnya, dengan hanya rumput liar di sekitarnya. Kapal virtual berlama-lama di langit bintang ini dan mengurangi kecepatannya. Semuanya, kita akan mencapai pintu masuk wilayah Sage sejati dalam dua jam lagi. Instruktur Wu Jin berdiri tegak di depan dan berteriak. Ketika murid-murid mendengarnya, cahaya berkilauan di mata mereka dan mereka dipenuhi dengan semangat juang yang kuat. Sumo menarik nafas dalam-dalam. Dia harus segera menghadapi tantangannya. Dia kemudian berbalik untuk melihat ke belakang dan menemukan bahwa kapal perang lain yang dikendalikan oleh instruktur Tang Wan mengikuti di belakang mereka. Kedua kapal perang itu kemudian bergerak bersama. Apa itu? Tiba-tiba, seorang murid berteriak sambil menunjuk ke samping. Chapter 1379, Ordinari Ketika orang-orang mendengar murid itu, mereka melihat ke arah yang dia tunjuk dan mereka terkejut. Ada sebuah bendera di sebidang padang rumput yang sangat jauh. Ya, itu adalah sebuah bendera. Bendera itu ukurannya dibesar-besarkan. Tiang itu sangat panjang dengan diameter lebih dari 9000 meter. Itu sangat besar dan itu membentang ke langit seperti kolom surgawi. Bendera di tiang itu sangat besar. Itu tampak seperti layar, menutupi matahari dan berkibar bersama angin. Tiang dan benderanya berwarna-warni dan indah dan mereka menarik perhatian semua orang. Murid-murid terkejut, termasuk Sumo. Mengapa ada bendera yang sangat besar di bintang yang tidak berfungsi dengan baik? Ini bukan bendera biasa. Meski mereka jauh dari benderanya, Sumo bisa merasakan aura mengerikan yang memancar darinya. Instruktur Wu Jin, bendera apa ini? Seseorang bertanya kepada Instruktur Wu Jin. Instruktur Wu Jin melirik ke arah bendera dan ekspresi ketakutan melintas di matanya. Dia kemudian menjawab, ini adalah tabu. Itu sudah ada sejak lama. Bahkan setelah sekian lama, tidak ada yang tahu apa itu. Petik 2 Ketika murid-murid mendengar dia, mereka bahkan lebih heran. Tidak ada yang tahu apa itu. Bagaimana itu bisa terjadi? Benderanya sangat besar dan tidak mungkin ada di sana sejak awal. Bendera ini sangat aneh. Apakah belum ada yang memeriksanya sebelumnya? Seseorang bertanya. Instruktur Wu Jin menghela nafas dan menjawab, ini bukan satu-satunya tempat dengan bendera seperti itu. Ada sekitar seratus bendera seperti itu di Ancien Spirit Galaxy dan itu menakutkan. Semua makhluk hidup yang mendekati mereka akan dibunuh seketika. Petik 2 Apa? Apakah itu sangat kuat? Murid-murid terkejut ketika mendengar itu. Betul sekali. Bahkan seorang seniman bela diri yang berada di alam Marsial Sage akan terbunuh jika dia mendekatinya. Telah dikabarkan bahwa beberapa tahun yang lalu, seorang master di alam Dewa Kosong terbunuh olehnya. Kata Instruktur Wu Jin. Para murid tercengang. Master M.T. Gatrilam tidak terkalahkan. Bagaimana master yang begitu kuat bisa dibunuh dengan sebuah bendera? Instruktur Wu Jin. Apakah benderanya benar-benar kuat? Apakah itu memiliki karakteristik unik lainnya? Sye Bin bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini memang kuat. Sebagai seniman bela diri Marsial Honored Rilem tingkat tinggi, Instruktur Wu Jin juga merasa tidak bisa dipercaya. Dia berkata, ada satu hal yang umum tentang bintang-bintang yang memiliki bendera ini di dalamnya. Tak satu pun dari mereka berfungsi dengan baik. Petik 2. Bintang-bintang tidak berfungsi dengan baik. Para murid bingung. Mengapa bendera semacam ini hanya muncul di bintang yang tidak berfungsi dengan baik? Saat mereka bercakap-cakap, kapal virtual telah menjauh dari benderanya dan menghilang dari pandangan mereka. Setelah itu, tidak ada yang mempertanyakan lebih lanjut tentang bendera tersebut. Meskipun aneh, itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Sumo juga tidak merasa terganggu. Perhatian utamanya adalah peristiwa yang akan berlangsung di wilayah Sage Sejati. Kecepatan kapal virtual tiba-tiba melambat tetapi masih melaju dengan kecepatan tinggi. Setelah dua jam, mereka sampai di daerah perbukitan yang luas dan sunyi. Sebuah gunung yang mengjulang tinggi berdiri tegak di tanah di depan mata mereka. Gunung yang mengjulang tinggi itu dikelilingi oleh banyak orang. Seluruh area, baik itu di langit atau di tanah, dipenuhi orang. Tidak hanya ras manusia tetapi ras lain di ancient spirit galaksi juga hadir. Daerah itu begitu padat sehingga orang tidak dapat melihat akhirnya. Karena ada banyak orang, daerah itu ramai dengan kebisingan. Ada begitu banyak orang. Sumo terkejut melihat ada sekitar 10 juta orang. Saat aura kuat menyatu, itu membuat satu getaran. Dua kapal virtual dari Akademi Senwu telah tiba dan mereka menarik perhatian orang-orang. Hampir semua orang berpaling untuk melihat kapal virtual. Mereka melakukannya bukan karena Akademi Senwu sangat kuat. Meskipun Akademi Senwu memang kuat, mereka hanya dimiliki oleh kekuatan biasa dari seluruh galaksi roh kuno. Orang-orang tertarik pada kapal virtual karena orang yang menduduki peringkat nomor 1 di Trusage Board berasal dari Akademi Senwu. Ini kapal virtual dari Akademi Senwu. Sumo seharusnya ada di antara mereka. Dia seharusnya ada di sini. Karena dia telah menduduki peringkat nomor 1 di Trusage Board, bagaimana mungkin dia tidak ada di sini. Petik 2. Aku akhirnya bisa melihatnya sendiri. Ho ho ho. Saya tidak sabar untuk melihat seperti apa dia. Petik 2. Orang-orang berkomentar dan semuanya memiliki tujuan yang sama. Mereka ingin melihat seperti apa Sumo. Ayo turun. Instruktur Wu Jin berkata sambil membuka penutup layar kapal virtual setelah berhenti. Sumo dan para murid lainnya kemudian terbang turun dari kapal virtual dan mendarat di bukit kecil di bawah mereka. Para murid dan instruktur dari kapal virtual lainnya juga terbang turun dan berkumpul di bukit kecil. Instruktur Wu Jin dan instruktur Tang Wan kemudian menyimpan kedua kapal virtual itu dan membuatnya menghilang ke udara tipis. Murid Akademi Sen Wu melihat sekeliling dan ketika mereka mengukur kerumunan, mereka semua terkejut. Mereka merasa tertekan, karena semua mata tertuju pada mereka. Semua orang di daerah itu sedang melihat para murid Akademi Sen Wu karena mereka ingin melihat Sumo. Namun, tidak banyak orang yang mengenal Sumo dan hanya mereka yang pernah melihatnya pada gambar di Kota Glory yang tahu bagaimana penampilannya. Di mana Sumo? Tak satupun dari mereka terlihat istimewa. Sumo yang memakai kemeja abu-abu. Apakah dia Sumo? Dia terlihat sangat biasa. Petik 2. Menurutku dia terlihat biasa saja. Dia tidak terlihat berlebihan seperti yang mereka buat. Petik 2. Kerumunan berteriak dan mendiskusikan Sumo. Setelah mereka yang mengenal Sumo menunjukkannya kepada orang-orang lainnya, semua orang mulai menatapnya. Sumo tampak berbeda dari yang dibayangkan orang-orang. Orang-orang mengira bahwa sebagai orang nomor satu di Dewan Pertapa Sejati, Sumo pasti luar biasa seperti Jiang Senyei. Dia harus memiliki penampilan yang menawan dan dia harus memiliki kualitas yang unik agar bisa menonjol dari yang lainnya. Namun, ketika mereka melihat Sumo, mereka menganggapnya tampan tetapi dia memiliki watak biasa. Dia tampak seperti remaja lainnya. Perasaan yang diberikan Sumo kepada mereka tidak sesuai dengan akreditasi peringkat nomor satu di True Sageboard. Tiba-tiba, banyak orang jenius yang tampak kecewa. Mereka merasa itu tidak cocok. Ketika Sumo memperhatikan bahwa orang-orang menatapnya, dia merasa tidak nyaman. Siapapun akan merasakan tekanan ketika mereka diawasi oleh ratusan dan ribuan orang. Selain itu, beberapa dari mereka adalah eselon yang lebih tinggi dari pasukan mereka dan mereka tampaknya menembus Sumo dengan tatapan mereka. Banyak murid yang berdiri di samping Sumo mulai menjauh darinya. Mereka tahu bahwa orang-orang sedang melihat Sumo dan ketika mereka berdiri di sampingnya, mereka juga merasa diperhatikan oleh orang-orang dan ini membuat mereka merasa tidak nyaman. Tiba-tiba, tidak ada yang berdiri di dekat Sumo dan dia menemukan dirinya terisolasi dari semua orang. Sampah! Sumo tidak bisa berkata-kata. Dia mengambil nafas dalam-dalam untuk menekan perasaan gelisahnya dan mulai menilai orang-orang yang ada di depannya. Chapter 1380, The Trisagetes Sumo mengenakan kemeja abu-abu dan dia berdiri di bukit kecil, menatap orang-orang dengan intens. Orang-orang yang berkumpul di sana sebagian besar adalah Marsial Emperor Rilem dan tingkat kultivasi mereka tinggi. Hanya segelintir dari mereka yang berasal dari alam kehormatan bela diri dan ini adalah para tetua dari berbagai kekuatan yang datang bersama dengan para jenius mereka. Sumo menyadari bahwa ada banyak ras lain di kerumunan, termasuk klan murid darah, yang matanya merah. Dia belum pernah melihat orang-orang dari suku Sorcerer. Makhluk raksasa yang kuat, klan roh terbang, dan klan skala hitam belum tiba. Setelah melihat sekeliling, Sumo duduk bersila untuk bermeditasi dan mengabaikan orang-orang. Setelah orang-orang melihat Sumo beberapa saat, mereka tidak lagi diganggu olehnya. Tidak ada yang menantang Sumo meskipun itu waktu terbaik untuk membuktikan diri dengan mengalahkannya. Tidak ada gunanya melakukan itu karena Trusage Territory akan segera dibuka. Cara untuk membuktikan diri mereka saat ini adalah dengan tampil baik, mendapatkan Trusage Ki dan meninggalkan nama mereka di Trusage Stella. Mereka yang telah meninggalkan nama mereka di Trusage Stella sebelumnya telah menjadi terkenal di Ancien Spirit Galaxy dan mereka dihormati oleh semua. Selama mereka bisa meninggalkan nama mereka di Trusage Stella, mereka memiliki peluang lebih tinggi untuk maju ke Marsial Sagerilem. Sumo fokus pada meditasinya dan mengabaikan suara-suara di dunia luar. Setelah memurnikan sejumlah besar pedang spiritual natal, Sumo telah menggunakan sebagian besar esensi darahnya. Meski sudah pulih, dia masih menderita kelelahan dan belum dalam kondisi prima. Namun, ini tidak akan mempengaruhi kekuatan tempurnya. Ketika Siebin, Ren Yundu dan yang lainnya melihat Sumo bermeditasi, mereka tidak mengganggunya. Faksi yang berbeda kemudian berkumpul dan mendiskusikan beberapa jenius terkenal yang ada di sekitar. Beberapa kekuatan teratas dari kekuatan lain mengenal Wu Jin dan Tang Wan dan mereka datang untuk menyambut mereka dan mulai mengobrol dengan mereka. Dua jam berlalu dengan cepat. Lihat, orang-orang dari klan roh terbang ada di sini. Petik 2. Tiba-tiba, seseorang berteriak dan memberitahu orang-orang lainnya. Sumo segera membuka matanya dan mengikuti tatapan orang-orang. Dia melihat bulu besar terbang ke arah mereka dari jauh. Ya, itu bulu yang sangat besar. Bulu itu berwarna putih dan sangat panjang dan besar. Itu memenuhi langit dan terbang dengan kecepatan cepat ke arah mereka. Sekitar seribu orang dari klan roh terbang berdiri di atas bulu. Ada campuran pria dan wanita, laki-laki tampan dan perempuan cantik. Semuanya memiliki sayap di punggung mereka dan mereka tampak seperti peri. Sayap klan roh terbang tampak berbeda. Warna sayap untuk jantan sebagian besar hitam, ungu, dan abu-abu sedangkan betina terutama putih, hijau, atau merah muda. Sumo tidak memiliki banyak pengetahuan tentang klan roh terbang karena dia tidak memiliki kontak dengan mereka. Dia hanya tahu bahwa klan roh terbang adalah salah satu ras asing terkuat di Ancien Spirit Galaxy. Bersama dengan suku sorcerer, makhluk raksasa, dan klan skala hitam, mereka dikenal sebagai empat ras asing utama di Ancien Spirit Galaxy. Kekuatan empat ras asing utama melampaui ras asing lainnya. Klan murid darah bahkan tidak bisa dibandingkan dengan salah satu dari empat ras asing utama. Orang-orang dari klan roh terbang secara intrinsik berbeda. Tak satu pun dari seniman bela diri yang memiliki peringkat yang sama dengan mereka dapat menyalip mereka dalam hal kecepatan. Saat mereka mengepakkan sayap, mereka bisa terbang dengan kecepatan yang tidak bisa dilihat oleh rekan-rekan mereka. Selain suku sorcerer, kekuatan individu dari tiga ras asing utama lainnya melebihi ras manusia. Meskipun kekuatan individu mereka kuat, jumlahnya tidak banyak. Tak satu pun dari tiga ras asing utama memiliki lebih dari satu juta orang. Itu terutama terjadi pada makhluk raksasa yang kekuatan individualnya paling kuat di antara ketiganya. Mereka hanya memiliki total sekitar 300 ribu orang. Dalam waktu singkat, bulu yang sangat besar itu mencapai tujuan dan berhenti. Orang-orang dari klan roh terbang kemudian terbang turun dari bulu. Mereka sangat kuat. Sumo terkejut melihat bahwa semua jenius dari klan roh terbang adalah kaisar bela diri tingkat tinggi. Meskipun tidak banyak orang dari klan roh terbang, kekuatan mereka jauh lebih kuat daripada Akademi Senwu. Orang-orang dari klan roh terbang mendarat di sebidang tanah kosong dan pemimpinnya adalah seorang wanita tua. Dia tidak memancarkan aura apapun dan kekuatannya tak terduga. Ketika orang-orang dari klan roh terbang tiba, mereka tidak menyapa siapapun. Klan ini tidak menonjolkan diri dan mereka jarang berbaur dengan ras lain di Ancien Spirit Galaxy. Kakak Su, lihat. Dia adalah Fei Zhang Yun, peringkat ketiga di True Sage Board. Petik 2. Ren Yundu datang ke samping Sumo dan berbicara kepadanya dengan lembut saat dia melihat orang-orang dari klan roh terbang. Sumo mengikuti pandangannya dan melihat seorang pemuda dengan tinggi sekitar 2 meter berdiri mencolok di antara orang-orang dari klan roh terbang. Pemuda ini kurus dan dia mengenakan kemeja hijau lengan pendek, membuatnya terlihat seperti bambu hijau. Hal yang istimewa tentang dia adalah sayapnya. Mereka berwarna perak, yang sangat berbeda dari anggota klan lainnya. Saudara Kusu, pria ini tidak menonjolkan diri tetapi aku telah mendengar bahwa dia kuat. Dia seharusnya bisa meninggalkan namanya di True Sage Stella, kata Ren Yundu. Mungkin, Sumo mengangguk. Tingkat kultifasi pria itu berada di peringkat 9 Marsial Emperor Realm. Karena dia telah menduduki peringkat nomor 3 di True Sage Board, kekuatan dan bakatnya pasti luar biasa. Kakak Su, apakah kau yakin bisa mengalahkannya? Ren Yundu bertanya. Dia memiliki kepercayaan pada Sumo. Ketika mereka berada di tambang Hwanshan, Ren Yundu telah menyaksikan Sumo membalas pukulan dari pendeta klan murid darah. Saat itu, Sumo hanya di Rang 5 Marsial Emperor Realm. Sekarang Sumo telah mencapai Realm Kaisar Bela Diri Peringkat 6, Ren Yundu percaya bahwa dia memiliki kekuatan Realm kehormatan Bela Diri Peringkat 1. Kalahkan dia. Ketika Sumo mendengar itu, dia merenung sejenak sebelum bertanya, haruskah kita mengalahkan semua orang sebelum kita dapat meninggalkan nama kita di True Sage Stella? Tidak perlu. Ren Yundu menggelengkan kepalanya dan berkata, wilayah Sage sejati seperti ujian dan itu berfokus pada bakat dan kekuatan seseorang. Semakin kuat, semakin tinggi tingkat keberhasilannya. Apa kamu tidak tahu itu? Petik 2. Ren Yundu terkejut. Kebanyakan orang tahu tentang tes di wilayah Sage sejati tetapi Sumo tampaknya tidak tahu apa-apa tentang mereka. Saya tidak yakin, Saudara Ren. Bisakah Anda ceritakan lebih banyak tentang tes ini? Sumo berkata dengan suara rendah. Jika dia bisa mengetahui lebih banyak tentang tes itu sebelumnya, akan lebih mudah baginya untuk menanganinya nanti. Pastinya. Ren Yundu merenung sejenak dan menjelaskan, di dalam Trusage Teritori ada dunia kecil yang mandiri. Ada Trusage Stelle yang sangat besar di dalamnya dan hanya mereka yang menyentuh Trusage Stelle yang bisa mendapatkan Trusage Ki dan meninggalkan nama mereka di Stelle. Untuk menyentuh Trusage Stelle, Anda harus melalui tiga tes Sage. Petik 2. Seperti namanya, Anda harus lulus tiga tes. Setelah itu, Anda dapat meninggalkan nama Anda di Trusage Stelle. Tes pertama adalah Petik 2. Ren Yundu menjelaskan saat Sumo mendengarkannya dengan penuh perhatian. Saat Ren Yundu hendak menjelaskan secara detail, sesuatu yang aneh tiba-tiba terjadi. Kehampaan di langit tiba-tiba retak dan membentang hingga sekitar 30 meter. Seorang tetua dengan perawakan besar tiba-tiba keluar dari celah dengan tangan diletakkan di belakang punggungnya. Ketika Sumo melihat yang lebih tua, wajahnya menjadi pucat. Yang lebih tua adalah imam besar dari suku bertuah di bintang dunia bawah surgawi, Wulun. Bab 1381, Saya Tidak Butuh Bantuan Anda. Jantung Sumo berdebar kencang saat itu langsung tenggelam. Dia tidak akan pernah mengharapkan imam besar turun secara pribadi. Kebanyakan dari mereka yang hadir pada dasarnya adalah para elit dari Marsial Honorable Realm. Tidak banyak elit Super Marsial Sager Realm yang datang. Di alam Dewa Kosong tanpa elit, alam Sager Bela Diri telah menjadi puncak elit di Ancien Spirit Galaxy. Siapapun yang datang ke sini untuk menghabiskan waktu berasal dari tim alam kehormatan Bela Diri Tinggi. Sebelumnya, Sumo tidak pernah mengira Grand Prix Sager sendiri akan turun secara pribadi, dan sekarang ekspresinya benar-benar berubah. Imam Besar Wulun. Imam Besar Wulun. Imam Besar, Anda secara pribadi telah turun, biarkan kami memberikan penghormatan kepada Anda. Semua elit di kekuatan Super yang mengenal Grand Prix Sager Wulun membungkuk padanya. Baik, Grand Prix Sager mengangguk sedikit. Dia langsung memindai sekeliling dan melihat Sumo. Melihat Sumo sedang duduk di bukit kecil dan menatapnya, niat membunuh melintas di mata Grand Prix Sager. Dia ingin membunuh Sumo. Namun, dia segera menyingkirkan ide itu. Karena dia telah membuat kesepakatan dengan Grand Master Huoyuan dan Isted Master Du bahwa dia akan menyelesaikan ini di True Sager Territory, dia tidak bisa menarik kembali kata-katanya. Semuanya akan berakhir di True Sager Territory. Bahkan jika dia mundur 10 ribu langkah, Sumo cukup beruntung untuk bertahan hidup di wilayah Sager Sejati. Dia belum terlambat untuk mengambil tindakan sendiri. Selama dia ada di sini, Sumo pasti akan menjadi orang mati. Selanjutnya, kemungkinan Sumo bertahan di wilayah Sager Sejati pada dasarnya tidak ada. Segera, Grand Prix S. menggelengkan lengan bajunya dan banyak sosok berkedip. Sejumlah besar Sorcerer 3B Geniuses muncul. Ada lebih dari 10 ribu orang. Kali ini, Grand Prix S. sendiri bergerak saat dia membawa para jenius murid dari tiga kekuatan super dan kekuatan utama bersama-sama. Sumo. Di antara murid suku bertuah, Wu Ren Wang langsung melihat Sumo dan tiba-tiba berteriak. Menggertakkan giginya, aura tubuhnya melonjak tak terkendali. Ini Sumo. Dia hanya dari level 6 Marsial Emperor Realm. Aku bisa membunuhnya dengan membalikkan telapak tanganku. Sekelompok Sorcerer 3B Genius mengikuti tatapan Wu Ren Wang dan melihat Sumo. Banyak dari mereka mulai mengobrol dan kebanyakan menghina. The Sorcerer 3B Genius of Heavenly Underworld Star sangat membenci Sumo. Namun, tidak banyak kebencian untuk cabang lain dan cabang utama. Namun, sebelum mereka tiba, Imam Besar Wulun telah menjelaskan bahwa mereka akan membunuh Sumo, musuh mereka ini, di wilayah Sage Sejati. Secara alami, mereka tidak akan menolak. Semuanya, percayakan Sumo padaku. Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Wu Ren Wang menarik nafas dalam-dalam dan menekan niat membunuh di hatinya saat dia berbicara kepada yang lain. Lelucon apa? Tubuh Sumo memiliki rahasia kekuatan darah penjarahan. Tentu saja dia tidak akan membiarkan yang lain membunuh Sumo. Sehubungan dengan rahasia Sumo ini, Wu Ren Wang tidak memberitahu siapapun. Dia bahkan menyembunyikan fakta tentang penurunan besar kekuatan darahnya dari semua orang sehingga tidak ada yang mengetahuinya. Ini adalah kesempatannya untuk menangkap Sumo dan mendapatkan rahasia ini. Selama dia bisa mendapatkan rahasia ini, dia akan bisa mengambil kekuatan darah orang lain. Terlepas dari apakah itu bakat atau kekuatan, itu akan bisa meroket. Hanya memikirkannya saja membuat jantung Wu Ren Wang berdebar kencang. Wu Ren Wang, saya pernah mendengar bahwa Anda kalah dari Sumo sebelumnya, apakah Anda mampu menangani ini? Seorang jenius dari suku bertuah mengejek. Kekalahan Wu Ren Wang ke Wu Chen telah menyebar ke pasukan lain. Dikatakan bahwa Sumo menyelinap ke Heavenly Underworld Star yang menyamar sebagai Wu Chen dan mengalahkan Wu Ren Wang. Huff, itu adalah pertempuran dengan level yang sama, sekarang saya bisa menekannya. Wu Ren Wang berkata dengan dingin. Wu Ren Wang, maka aku akan mempercayakan ini padamu, jangan membuatku mengambil tindakan lagi. Kata seorang pemuda dari suku bertuah berbaju ungu, berdiri di samping imam besar. Wajah orang ini panjang dan sempit dan rambutnya yang panjang menari-nari di pundaknya saat dia menyilangkan tangan di depan dadanya, memberikan kesan sinis. Wu Sang, kamu tidak perlu melakukan apapun. Wu Ren Wang berkata kepada pihak lain. Pemuda sinis dalam warna ungu adalah master pertama dari Martial Emperor Realm dari kekuatan utama suku Sorcerer. Pada saat yang sama, dia juga merupakan jenius pertama dan peringkat delapan di True Sage Board, Wu Sang. Dari jauh, ketika orang-orang dari vaksi lain mendengar tentang percakapan sekelompok murid suku Sorcerer, mereka diam-diam terkejut. Tampaknya Sumo benar-benar memiliki kebencian dengan suku Sorcerer, itulah mengapa Sorcerer 3B Geniuses ingin membunuh Sumo. Ini menarik. Bagaimana Sumo, yang pertama di Dewan Sage Sejati, akan menahan sekelompok jenius suku penyihir? Yang membuat semua orang semakin tertarik adalah jika ada begitu banyak permusuhan, itu bisa diselesaikan sekarang. Mengapa mereka harus menunggu untuk memasuki alam Sage Sejati? Namun, meski grup tersebut tidak yakin tentang alasan dibaliknya, mereka semua diam-diam merasa kasihan pada Sumo. Sumo menduduki peringkat nomor 1 di True Sage Board. Meskipun dia tidak terkenal, bakatnya tidak diragukan lagi tinggi. Tanpa ragu, peluang untuk mempertahankan namanya di True Sage Board sangat besar. Namun, sekarang ada lebih banyak musuh dari suku Sorcerer, dia takut dia akan dimakamkan di True Sage Territory. Sekelompok orang dari Akademi Shen Wu, terlepas dari apakah itu hampir 10 ribu murid atau selusin mentor, semuanya agak agresif, kecuali Yu Tianhan. Apa yang sedang terjadi? Orang-orang dari suku Sorcerer akan membunuh Sumo di True Sage Territory. Jika itu masalahnya, bukankah Sumo akan menggali kuburannya sendiri di True Sage Territory? Instruktur Wu Jin dan instruktur Tang Wan, yang memimpin tim, saling memandang. Wajah mereka menjadi gelap karena mereka tidak mengharapkan situasi seperti itu terjadi. Namun, sekarang Grand Priest dari Sorcerer Tribae ada di sini, mereka tidak berani membuat perubahan apapun. Ren Yun Du dan Sye Bin keduanya berhubungan baik dengan Sumo. Sekarang, wajah mereka berubah. Mereka berdua menoleh untuk melihat Sumo. Mereka melihat Sumo melihat kelompok Sorcerer Tribesmen di langit dan wajah mereka langsung menjadi gelap, seolah-olah mereka takut. Sebenarnya, Sumo tidak takut dengan kelompok Sorcerer Tribae Geniuses. Dia terkejut dengan kedatangan Grand Priest yang tiba-tiba, yang membuatnya kehilangan kepercayaan dirinya. Bahkan jika dia mampu mengalahkan Wu Ren Wang di Trusage Territory, bahkan jika dia mampu mengalahkan semua jenius dari Sorcerer Tribae, apa langkah selanjutnya setelah dia keluar dari sana? Setelah keluar dari Trusage Territory, Grand Priest pasti tidak akan melepaskannya. Sumo yakin akan hal ini. Kali ini, dia benar-benar dalam bahaya. Seolah-olah hanya ada dua rute tersisa di depannya. Entah dia akan dibunuh oleh Sorcerer Tribae Genius di Trusage Territory atau oleh Grand Priest setelah keluar dari wilayah itu. Kedua rute ini buntu. Instruktur Muli berdiri di depan Sumo dan berbalik untuk melihatnya. Dia kemudian melihat kerumunan suku Sorcerer di Vault of Heaven dan mengerutkan kening. Alasan kenapa dia datang ke sini bukanlah karena pengaturan akademi. Dia datang atas kemauannya sendiri karena dia ingin melihat penampilan Sumo. Siapa yang tahu hal seperti itu akan terjadi. Sambaran. Tepat pada saat ini, Wu Ren Wang, yang berada di Vault of Heaven, menutih ke langit seolah-olah dia adalah petir dan langsung berhenti di udara, puluhan ribu kaki jauhnya di depan Sumo. Sumo, terakhir kali kamu melarikan diri dari kota Glory tapi kali ini kamu tidak punya tempat untuk lari. Wu Ren Wang merendahkan saat dia menatap dingin ke Sumo dan berbicara dengan suara yang dalam. Kali ini, dia tidak perlu khawatir. Dengan adanya Grand Prix S, Sumo tidak dapat melarikan diri. Kamu tidak bisa mengatakan apakah aku bisa melarikan diri atau tidak. Sumo berkata dengan dingin. Dia tidak takut pada Wu Ren Wang dan dia juga tidak takut pada salah satu jenius suku bertuah. Satu-satunya orang yang dia takuti adalah Grand Prix S. Pada saat ini, pikirannya berputar ketika dia mencoba memikirkan cara untuk melarikan diri. Apakah begitu? Wu Ren Wang tersenyum menghina dan berkata, sebelumnya, aku kalah darimu di level yang sama. Kali ini, saya akan memastikan Anda merasakan kekuatan saya yang sebenarnya. Petik 2 Setelah itu, Wu Ren Wang tidak berkata apa-apa lagi kepada Sumo saat dia berbalik dan terbang kembali. Yu Tianhan melihat siluet Wu Ren Wang pergi dan kemudian menatap Sumo. Bibirnya melengkung menjadi sedikit senyum. Tidak diragukan lagi Sumo akan mati. Dia tidak perlu bergerak. Bahkan jika Wu Ren Wang tidak membunuh Sumo, Sorcerer Tribu Genius lainnya tidak akan membiarkan Sumo. Bab 1382, Sage of Swords Xiao Yao. Melihat gambar Wu Ren Wang pergi, tatapan Sumo jatuh saat pikirannya berputar. Namun, saat dia memikirkannya, dia tidak dapat memikirkan cara untuk melarikan diri. Sekarang Grand Prius ada di kota, dia tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Setelah waktu yang lama, Sumo, dia hanya bisa menunggu sampai dia memasuki wilayah Sage Sejati. Setelah itu, dia akan bisa mengetahui apakah ada cara untuk melarikan diri. Kali ini adalah krisis hidup dan mati yang nyata. Jika dia tidak menanganinya dengan baik, semuanya akan berakhir. Di masa lalu ketika dia menghadapi krisis, dia masih bisa mengandalkan kekuatannya yang kuat untuk bertahan. Namun, dalam krisis ini kekuatannya tidak ada gunanya. Saudara Ren, lanjutkan berbicara. Setelah beberapa saat, Sumo berkata pada Ren Yundu, akan lebih baik untuk terlebih dahulu memahami situasi di wilayah Sage Sejati sebelum mencoba menemukan kesempatan untuk melarikan diri. Kakak Su, Ren Yundu membuka mulutnya untuk berbicara untuk memulai upaya untuk menanyakan bagaimana Sumo telah menyinggung suku Sorcerer. Namun, karena Sorcerer Tribesman tidak jauh, bukanlah ide yang baik pada saat itu untuk mempertanyakan Sumo tentang hal ini. Saudaraku Ren, kamu tidak perlu bertanya lagi, lanjutkan berbicara. Kata Sumo. Ren Yundu mengangguk dengan tidak berdaya. Setelah hening beberapa saat, dia melanjutkan menjelaskan, dalam tiga ujian Sage, untuk ujian pertama gerbang suci ditutup. Prajurit harus melewati gerbang suci untuk bisa mencapai tahap kedua. Begitu mereka melakukannya, mereka secara otomatis akan diusir dari wilayah terus Sage. Petik 2. Apa yang ada di gerbang suci? Sumo bertanya. Karena ini adalah tes pertama, pasti ada metode tes untuk gerbang suci ini. Tidak ada, kata Ren Yundu. Jika tidak ada, untuk apa mereka menguji kita? Sumo ragu. Gerbang suci ini adalah ujian. Ini akan secara otomatis mendeteksi bakat prajurit, terlepas dari apakah itu bakat melawan spiritual, bakat konstitusi tubuh kekuatan darah, atau bakat spiritual, del. Selama bakat Anda tidak memenuhi persyaratan, Anda bahkan tidak boleh berpikir untuk melewati gerbang suci. Kata Ren Yundu. Saya melihat, Sumo tiba-tiba menyadari. Tempat ini tidak berbeda dengan ujian di tempat lain. Itu hanya dalam bentuk yang berbeda. Tingkat pertama juga di mana jumlah orang tertinggi tersingkir. Lebih dari 90 persen orang akan langsung disingkirkan. Kata Ren Yundu. Sumo mengangguk. Tingkat kedua dikenal sebagai tingkat hujan suci. Semua yang lulus level pertama secara otomatis akan dipecah menjadi beberapa kelompok dan kemudian menanggung serangan hujan suci. Siapapun yang mampu bertahan sampai akhir akan berlalu. Ren Yundu melanjutkan. Sumo tidak menyelidiki lebih jauh tetapi hanya mendengarkan dalam diam. Level kedua adalah tes komprehensif untuk kekuatan, pertahanan, kemampuan menghindar, kemampuan beradaptasi, del. Tahap ketiga adalah tahap tantangan, silakan menantang siapa saja. Untuk melewati tahap ini, Anda harus memenangkan tiga babak berturut-turut. Jika Anda kalah satu ronde, Anda akan tersingkir. Kata Ren Yundu. Dimengerti, Sumo mengangguk. Dia tahu di dalam hatinya bahwa Sorcerer Tribusman hanya mampu membunuhnya di level kedua dan ketiga. Dan lebih tepat untuk membunuhnya di level ketiga, karena level ini jelas merupakan pertarungan hidup dan mati. Selama percakapan Sumo dan Ren Yundu, masih ada banyak jenius yang masuk dan jumlah orang yang berkumpul meningkat. Orang-orang dari klan skala hitam juga telah tiba. Ini adalah suku yang tubuhnya dipenuhi sisik hitam. Selain mata dan rambut mereka, tubuh mereka ditutupi dengan sisik rumit yang dingin dan berkilau, membuat orang merasa khawatir. Ada banyak suku jenius. Sekitar 3 hingga 4 ribu orang telah tiba dan aura mereka sangat kuat. Waktu terus berlalu dan tak lama kemudian, satu hari telah berlalu. Pembukaan wilayah sage sejati semakin dekat. Sambaran. Tepat pada saat itu, retakan menusuk telinga bergema di udara dari jauh. Pedang terbang besar menembus langit dan dengan cepat datang. Pedang ini memiliki panjang ribuan kaki dan sangat besar. Swat radians yang tajam bersinar ribuan mil, menyebabkan orang lain merasa dingin dan lembab dan darah mereka menggumpal. Ini adalah pedang spiritual. Setelah melihat ini, Sumo tiba-tiba melompat. Pedang spiritual ini sangat kuat dan bahkan menakutkan. Tentu saja, pedang spiritual tidak sepanjang ribuan kaki. Hanya saja swat radians yang dipancarkan abadi yang membuat pedang itu tampak seperti selama itu. Selanjutnya, bagian atas kristal spiritual raksasa itu padat dengan orang-orang, seolah-olah itu adalah tambalan gelap yang besar. Itu orang-orang dari tiga dewa sekte. Mereka dari tiga dewa sekte telah tiba. Aku ingin tahu apakah Jiang Senye telah tiba. Banyak yang tersentak. Tiga dewa sekte adalah kekuatan paling kuat di antara suku-suku ancient spirit galaksi. Dapat dikatakan bahwa di ancient spirit galaksi, satu-satunya kekuatan yang sebanding dengan Sorcerer 3B, Black Skully Clan atau Flying Spirit Clan adalah 3 deities sect. Sekte tiga dewa awalnya tidak dinamai seperti itu. Nama mereka diubah karena dalam seratus ribu tahun, tiga dewa sekte secara berturut-turut telah menghasilkan tiga kekuatan dari alam dewa kosong. Bahkan ada beberapa yang meramalkan bahwa Jiang Senye akan menjadi dewa kosong dan mengganti nama menjadi sekte empat dewa. Tidak hanya itu, di antara para jenius rilem martial honorable di tiga dewa sekte, ada seseorang yang bakatnya sebanding dengan Jiang Senye yang juga memiliki kualitas dewa kosong. Tentu saja, untuk memasuki alam dewa kosong, itu bukan hanya masalah kualifikasi. Itu tergantung pada bakat, peluang, keberuntungan, dan elemen lainnya. Dapat dikatakan bahwa tidak peduli seberapa kuat atau bakat iblis seseorang, tidak ada jaminan bahwa mereka akan mencapai alam emas kosong. Sambaran. Dalam sekejap mata, pedang spiritual raksasa tiba di tempat kejadian. Cahaya pedang melintas dan kemudian menghilang, meninggalkan puluhan ribu orang dari sekte tiga dewa. Pemimpin murid tiga dewa sekte adalah seorang pria parubaya yang santai. Dia berpakaian putih dan rambut panjangnya menari-nari di pundaknya. Dia tampak bermartabat dan memiliki penampilan yang mengesankan. Meskipun dia berusia parubaya, dia membuat orang lain merasa dia hanyalah seorang pria muda yang tampan. Dia sangat anggun dan intelektual, memberi orang lain perasaan segar ketika dia tersenyum. Itu Sage of Swords Xiao Yao. Sage of Swords Xiao Yao dari tiga dewa sekte sebenarnya secara pribadi memimpin timnya. Sage of Swords Xiao Yao sangat ramah. Banyak yang berteriak kaget. Pria parubaya ini dipanggil Lin Xiao Yao dan dia dikenal sebagai Sage of Swords Xiao Yao bagi orang lain. Dia telah bersikap ramah sepanjang hidupnya, tidak konvensional dan tidak terkendali. Dia terkenal dan terkenal di seluruh Ancient Spirit Galaxy. Sage of Swords Xiao Yao dulunya adalah pria impian setiap gadis di Ancient Spirit Galaxy. Meskipun dia tidak lagi muda, dia masih bisa membuat gadis yang tak terhitung jumlahnya pingsan untuknya. Sage of Swords Xiao Yao Sage of Swords Xiao Yao Senior Xiao Yao Banyak elit dari kekuatan super semuanya tunduk pada Sage of Swords Xiao Yao. Bahkan instruktur Wu Jian dan Tang Wan tidak terkecuali. Banyak murid perempuan parubaya dari angkatan melihat Sage of Swords Xiao Yao. Mereka memikirkan hal-hal bahagia yang telah dilakukan pria itu dan tatapan mereka berseri-seri dengan kemegahan. Melihat Sage of Swords Xiao Yao, sebuah firasat memberi tahu Sumo bahwa ini adalah pendekar pedang natal, pendekar pedang natal yang sangat kuat. Kalian semua mungkin tenang. Sage of Swords Xiao Yao tersenyum sedikit dan melambaikan lengan bajunya. Semua orang yang membungku padanya merasakan sumber kekuatan tak terlihat yang menyeret mereka. Terima kasih Sage of Swords Xiao Yao. Kerumunan itu berkicau. Sage of Swords Xiao Yao mengangguk sedikit. Setelah itu, dia berbalik dan melihat ke arah hulun yang tidak jauh dan tertawa ringan. Hari ini apa saat Grand Priest dari cabang Sorcerer 3B dari Heavenly Underworld Star muncul. Lin Xiao Yao, kamu juga ikut. Kata imam besar itu dengan datar. He he, saya tidak ada yang harus dilakukan jadi saya datang untuk mengamati standar para murid. Tertawa Sage of Swords Xiao Yao. Aku juga sudah. Grand Priest menjawab dengan dingin. Dia tidak akan mengungkapkan alasan sebenarnya dari kehadirannya, yang sebenarnya untuk membunuh seorang junior dari suku manusia. Bab 1383, bagaimana menjijikan? Ketika Sage of Swords melihat penampilan Grand Priest wulun yang acuh-ta'acuh, dia tidak ingin berbicara dengan pihak lain lagi. Setelah menyapa para murid dari tiga dewa sekte, dia turun dari langit dan mendarat di sebuah bukit rendah. Orang-orang dari pasukan super lainnya mengamati kerumunan dari tiga dewa sekte dan pandangan mereka akhirnya tertuju pada seorang pria muda dengan pakaian bersulam. Pemuda dengan pakaian bersulam ini berdiri tegak dan tegak di samping Sage of Swords Xiao Yao. Dia tampan dan memiliki aura yang luar biasa. Meskipun itu masih lebih rendah dari Sage of Swords Xiao Yao, itu tidak kalah dengan miliknya. Jiang Senyei, saya pernah mendengar bahwa ada masalah dengan kultifasi Anda. Saya pikir Anda tidak akan datang. Seorang pria muda dari Black Skale Klan berkata dengan suara yang jelas dan keras. Pemuda dengan pakaian bersulam ini tidak lain adalah Jiang Senyei, iblis super dari tiga dewa sekte. Setelah mendengar ini, Jiang Senyei melirik pemuda Black Skalei dan tersenyum. Masalah kecil, tidak ada kerusakan yang terjadi. Semua orang ragu, meskipun Jiang Senyei mengatakan itu dengan mudah, wajahnya tampak agak pucat dari sudut pandang orang banyak. Jelas bahwa dia telah melalui sesuatu yang sulit, tidak sesederhana yang dikatakan pihak lain. Itu bagus. Saya tidak melihat Anda dalam lima tahun. Saya harap Anda tidak mengecewakan saya. The Black Skalei berkata dengan keras dan jelas. He he, Hei Feng, jika kamu ingin menangkapku kamu harus berusaha lebih keras. Jiang Senye tertawa. Pemuda skala hitam yang sedang berbicara dengan Jiang Senye ini adalah Hei Feng, yang menempati peringkat empat di True Sage Board. Dia dianggap sebagai salah satu orang paling kuat di antara para jenius dari alam kaisar bela diri di seluruh galaksi Roh Anciens. Aku akan mengalahkanmu kali ini di True Sage Teritori. Hei Feng berkata dengan dingin. Saya menantikannya. Jiang Senye tersenyum sedikit dan tidak peduli sedikitpun. Dia mengalihkan pandangannya, mengamati sekeliling dan bertanya dengan suara keras yang jelas, Aku ingin tahu di mana Sumo dari Akademi Shen Wu berada. Apakah dia di sini? Mendengar bahwa Jiang Senye bertanya tentang Sumo, banyak tatapan jatuh pada Sumo. Kerumunan tidak terkejut setelah mendengar bahwa Jing Senye ingin menemukan Sumo. Biasanya, peringkat pertama dari Dewan Sage sejati akan menjadi milik Jiang Senye. Mengikuti tatapan orang banyak, Jiang Senye melihat Sumo dan mulai menilai dia secara detail. Demikian pula, Sumo juga memandang Jiang Senye. Dia menyadari bahwa terlepas dari apakah itu Jiang Senye, Hei Feng, Wu Sang atau Fei Chang Yun, mereka semua adalah kultifasi level 9 dari Marsial Emperor Realm. Dibandingkan dengan pencuri ini, budidayanya memang terlalu rendah. Anda Sumo, Jiang Senye bertanya dengan saksama. Saya, Sumo mengangguk, mengakui fakta dengan bangga. Mungkin bakatmu benar-benar menakutkan. Saya harap Anda bisa membuktikan diri. Jiang Senye berkata dengan suara rendah. Setelah mendengar ini, Sumo mengangkat alisnya. Dia telah merebut posisi pertama terus sageboard dari pihak lain, namun yang terakhir tampaknya tidak memiliki rasa persaingan. Dia tidak seperti orang lain, ingin mengalahkan Sumo untuk membuktikan dirinya. Mentalitas orang ini memang tidak buruk, dia optimis dan murah hati. Aku akan, Sumo sedikit mengangguk. Pada saat itu, apa artinya meninggalkan namanya di papan sage sejati baginya? Dia tidak lagi peduli dengan terus sageki. Satu-satunya hal yang dia nantikan adalah meninggalkan tempat ini dengan lancar. Baik, Jiang Senye mengangguk dan meninggalkan Sumo sendirian. Waktu berlalu dengan lambat, hitungan mundur untuk memasuki terus sage teritori sudah dimulai saat kerumunan menunggu. Ledakan. Pada saat itu, sebuah suara terdengar di langit dan ruang kosong tiba-tiba meledak, membuka lubang hitam persegi sepanjang seribu kaki. Setelah itu, kerumunan melihat sesosok raksasa keluar dari lubang hitam. Orang ini botak, sosok besar, tingginya sekitar 5 meter dan tubuhnya sangat kuat. Dia tampak seperti gunung kecil dan sangat mengejutkan. Seluruh tubuhnya penuh dengan otot besar, seolah-olah itu adalah bebatuan keras dan bertenaga penuh dengan kekuatan ledakan. Pembuluh darahnya tampak seperti naga darah yang terikat di antara otot-ototnya. Sungguh makhluk raksasa yang kuat. Sumo terkejut tanpa kata-kata. Meskipun dia tidak tahu dari apa kultifasi raksasa ini, dia bisa merasakan kekuatan yang tercakup di dalam tubuhnya dan itu pasti mengejutkan. Makhluk raksasa adalah klan dengan kekuatan paling besar hanya berdasarkan tubuh mereka. Dikatakan bahwa mereka adalah klan terkuat di seluruh ancien spirit galaksi dan perkataan ini sepertinya benar. Klan ini seharusnya memiliki tubuh yang halus dan tubuh fisik yang sangat kuat. Ini kehormatan jutan dari makhluk raksasa. Seseorang tersentak. Gemuruh. Setelah kehormatan jutan muncul, tubuhnya yang kencang turun dari langit dan langsung mendarat di alun-alun, seolah-olah itu adalah pendaratan meteorit di bumi. Itu langsung menyebabkan suara keras melalui forum dan menciptakan banyak celah. Aku tidak pernah menyangka Saga of Swords Xiaoyao dan Grand Prix Eswulun benar-benar turun, sungguh menyenangkan. Honor jutan mengamati sekelilingnya. Setelah melihat Saga of Swords Xiaoyao dan Grand Prix Eswulun, dia langsung menangkupkan tinjunya di tangannya dan berbicara dengan suara yang dalam. Suaranya seperti ledakan guntur yang teredam. Iya, Saga of Swords Xiaoyao dan Grand Prix Eswulun menganggup dan tidak berkata apa-apa lagi. Prajurit dari Rilem Marsial Saga dan Marsial Honorable Rilem tidak memiliki level yang sama. Tentu mereka tidak akan terlalu diam. Setelah itu, Yang Mulia Jutan melambaikan tangan raksasanya dan sosok orang melintas. Seketika, beberapa ratus orang muncul di sampingnya. Orang-orang ini adalah makhluk raksasa. Meski tingginya tidak lima meter seperti Honor Jutan, tingginya masih sekitar empat meter. Hahaha, siapa sumo? Apakah dia sudah tiba? Petik 2 Salah satu orang dari ratusan jenius dari makhluk raksasa yang muncul berbicara dengan keras dan jelas dengan ekspresi histeris. Tingginya tidak lebih dari empat meter, bentuk tubuhnya hampir sama dengan Honor Jutan dan kulitnya kecoklatan. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa dia tidak botak, tetapi memiliki kepala penuh dengan rambut pendek dan setiap heler rambutnya seperti jarum. Ini Jumo. Betapa kuat dan kuatnya. Dia baru saja tiba namun dia sudah mencari sumo, apakah dia mencoba memberinya waktu yang sulit secara langsung. Ketika orang banyak melihatnya, mereka diam-diam terkejut. Ini adalah Jumo, yang menempati peringkat kedua di True Sage Board. Kekuatannya luar biasa. Reputasi Jumo terkenal, itu melebihi Fei Chang Yun dan Hei Feng, karena dia adalah seorang fanatik yang suka menantang para jenius dari klan lain. Tidak ada yang bisa menandinginya. Kekuatan pertarungan Jumo telah menentang tatanan alam dan dia bisa membunuh semua orang dengan level yang sama dengan pukulan. Setelah mendengar kata-kata Jumo, dia merasakan kulit wajahnya menegang saat dia merasakan dirinya muntah darah di dalam. Sial. Semua jenius top yang telah tiba semuanya sepertinya sedang mencarinya. Setiap jenius top ingin menjadi lawannya dan ini adalah situasi yang sangat mengganggu. Ini semua karena dia menduduki peringkat pertama di trusageboard. Saya, Sumo berkata dengan datar. Suaranya tidak nyaring tapi langsung masuk ke telinga Jumo. Kamu, murid Jumo yang seperti lonceng perunggu bergeser saat pandangannya tertuju pada Sumo. Setelah menilai Sumo untuk beberapa saat, mulut besar Jumo melengkung dan berbicara dengan nada menghina, ayo. Mari kita lihat apakah kamu, peringkat pertama di trusageboard, secara ajaib dapat bertahan dari amukan tinjuku. Petik 2. Kata-kata Jumo sangat tidak masuk akal, tetapi menyeratkan bahwa Sumo tidak akan bisa menahan tinjunya. Mendengar itu, kerumunan tidak bisa berkata-kata. Jumo sebenarnya sangat tidak sabar sehingga dia ingin bertengkar dengan Sumo sekarang. Tidak tertarik, Sumo menggelengkan kepalanya. Dia tidak tertarik untuk bertengkar tanpa arti dengan pihak lain. Huff, kalau begitu mari kita lihat apa yang kamu punya di wilayah bijak sejati. Kata Jumo dingin, dia tidak mencoba mengambil tindakan paksa. Bagaimanapun, Akademi Senwu juga dipimpin oleh banyak instruktur dari alam bela diri yang terhormat. Bas-bas gelombang-gelombang-gelombang. Begitu Jumo berhenti berbicara, ruang di mana kerumunan itu tiba-tiba mulai bergetar. Di langit di atas puncak setinggi seribu kaki yang mengjulang tinggi, ruang kosong mulai runtuh dengan cepat. True Sagerilem akhirnya akan terbuka. Chapter 1384, The Time to Repay Your Deb Haskam. Gemuruh. Jauh di langit, ruang kosong dengan cepat runtuh dan mengeluarkan suara gemuruh, mengguncang seluruh tanah. Semua orang terguncang. True Sagerilem akhirnya terbuka. Setelah ruang kosong selesai terus-menerus runtuh, itu membentuk terowongan luar angkasa yang dipenuhi dengan cahaya putih. Terowongan luar angkasa sangat ilusi, namun seiring berjalannya waktu, terowongan itu terus menjadi lebih nyata. Setelah beberapa saat, terowongan luar angkasa benar-benar mengeras. Masuki alam sage sejati. Ayo pergi. Haha, pergilah. Dalam sekejap, teriakan dan sorakan memenuhi udara. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya yang berkumpul di sana semuanya bergegas menuju langit. Mereka dengan rapat menutupi langit dan terbang ke terowongan luar angkasa seperti segerombolan belalang. Sumo tidak ragu-ragu. Dia bergegas ke terowongan luar angkasa bersama Ren Yun dan yang lainnya. Dia harus memasuki wilayah sage sejati. Hanya dengan masuk dia bisa menemukan cara untuk melarikan diri. Swoop, swoop, swoop. Di antara pasukan super, tubuh prajurit muda melintas saat dia bergegas ke terowongan luar angkasa. Proses ini tidak memakan waktu lama. Setelah hanya enam atau tujuh napas, puluhan juta prajurit muda memasuki wilayah sage sejati. Setelah itu, terowongan luar angkasa yang menuju ke alam sage sejati perlahan mulai menghilang. Di tempat kejadian, hanya Grand Prix S, sage of Swords Xiao Yao, Honor Jutan, Instruktur Wu Yan dan elit lainnya yang memimpin Super Fortress yang tertinggal. Terowongan luar angkasa di trus sage teritori sangat terlarang untuk personel militer manapun. Bahkan elit dari Martial Honorable Realm tidak dapat masuk. Namun, meskipun para elit itu tidak dapat memasuki wilayah sage sejati, ada cara untuk melihat situasi yang terjadi di wilayah sage sejati. Banyak yang terlihat melambai dan gambar yang jelas muncul di depan mereka. Ini adalah situasi yang terjadi di trus sage teritori. Alasan mengapa mereka dapat melakukannya adalah karena, bagi mereka yang memasuki wilayah sage sejati, ada beberapa yang tidak harus menerima ujian dari tiga dewa sekte, melainkan, bertindak sebagai mata dari luar. Dunia. Di terowongan, Sumo dengan cepat terbang dan dalam nafas, dia telah melewati terowongan dan memasuki wilayah sage sejati. Yang disebut trus sage teritori adalah dunia kecil yang mandiri, tapi itu bukan dunia yang normal. Dunia ini sangat besar. Sekilas, seseorang tidak akan bisa melihat cakrawala. Tidak ada ladang di sana, hanya dunia kecil yang hampa. Melihat ke atas, ada monumen batu besar di bagian tengah dunia. Itu setinggi seribu kaki dan mencapai semua langit. Itu sangat besar. Beberapa nama muncul di tablet. Setelah secara kasar menyapu mereka, ada lebih dari seratus nama. Namun, ketika Sumo dan kerumunan tiba, nama mereka secara bertahap menjadi kabur dan menghilang dalam sekejap. Ini adalah nama orang-orang yang datang ke wilayah sage sejati sebelumnya. Seseorang berseru. Sebelumnya ketika wilayah sage sejati dibuka, semua nama yang tertinggal telah dipertahankan sampai wilayah sage sejati dibuka kali ini. Saat nama asli pada trusa gestele menghilang, mereka segera meledak menjadi sinar cahaya yang menyilaukan, membentuk susunan yang sangat besar yang membuat semua orang menjauh. Arai ini memiliki radius 30 ribu mil dan transparan dengan sinar cahaya yang bersinar. Di depan barisan, menghadap ke arah kerumunan, ada gerbang raksasa. Itu adalah satu-satunya cara untuk masuk ke arai. Ini adalah panggung gerbang suci. Melewati gerbang suci berarti seseorang akan lebih dekat ke trusa gestele dan menerima tahap kedua dari tes. Ada hampir 20 juta orang memasuki wilayah sage sejati, semuanya menutupi langit dan tanah dengan padat. Melihat gerbang suci telah muncul, kerumunan itu bergegas ke arahnya tanpa ragu-ragu. Swoop, swoop, swoop. Sosok-sosok itu berkedip dan suara hembusan udara menusuk telinga. Klan roh terbang adalah yang tercepat saat mereka bergegas ke garis depan, terutama Fei Zhang Yun yang memimpin. Kedua sayapnya mengepak dan dia bergerak dengan kecepatan yang luar biasa, seolah-olah seluruh tubuhnya sedang diteleportasi. Sambaran Fei Zhang Yun adalah orang pertama yang bergegas ke gerbang suci dan memasuki barisan saat yang lain dari klan roh terbang mengikuti di belakang. Saat itulah, situasi mistis terjadi. Banyak orang dari klan roh terbang tidak dapat melewati gerbang suci. Setelah memasuki gerbang suci, tubuh mereka langsung menghilang ke udara tipis saat mereka diangkut keluar dari wilayah sage sejati. Mereka yang berada di belakang masih terus bergerak maju. terlepas dari apakah mereka yakin melewati gerbang suci atau tidak. Orang-orang terus-menerus memasuki gerbang suci dan lulus ujian. Namun, semakin banyak orang menghilang dan bahkan tidak 10% orang berhasil masuk ke gerbang suci. Sumo mengikuti kerumunan di belakang. Dia tidak terburu-buru saat dia terbang ke depan perlahan, melihat sekeliling untuk melihat apakah ada cara untuk keluar dari tempat ini. Namun, selain terus-sage steler aksasa di terus-sage territory, tidak ada yang lain di sana, menyebabkan dia merasa sangat tidak berdaya. putus asa dan penuh dengan keputus asaan, perasaan krisis yang kuat mengelilingi tubuhnya. Segala sesuatu di depan buntu. Tepat pada saat itu, dia tiba-tiba merasakan niat membunuh yang buas diarahkan padanya. Berbalik, dia melihat bahwa Wu Ren Wang terbang menuju gerbang suci di depannya sementara dengan dingin menatap Sumo. Dia tidak berniat menyembunyikan silau kematian di matanya. Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu, Sumo mencibir dalam hati. Sepertinya dia tidak bisa menunggu tahap ketiga dan memperhitungkan bahwa setelah memasuki gerbang suci, dia harus mengambil tindakan. Setelah Sumo dan banyak orang lainnya terbang menuju gerbang suci, hanya ada sejumlah kecil orang yang tertinggal yang tidak melakukan apa-apa. Orang-orang ini tidak berkultifasi tinggi, memegang slip giyok yang tidak diketahui di tangan mereka. Sepertinya ada perubahan gambar di Jade Ship dan gambar itu adalah pemandangan yang terjadi di dalam Trusage Teritori. Slip giyok di tangan orang-orang ini akan memengaruhi transmisi di dunia luar dan memungkinkan para elit di luar dunia untuk melihat situasi di alam Sage Sejati. Prajurit mengalir melalui gerbang suci, Jiang Senyei, Jumo, Heifeng, Wu Yang, Wu Renwang, Yu Tianhan dan para jenius lainnya di Dewan Wilayah Sejati semuanya berhasil memasuki gerbang suci. Sepertinya tidak ada masalah dalam melewati level pertama. Sejumlah besar prajurit dieliminasi dan Sumo melihat dengan matanya sendiri bahwa 90 persen murid Akademi Shen Wu yang datang bersamanya telah tersingkir. Xiebin juga, tidak mengherankan, tersingkir. Ren Yundu, di sisi lain, telah melewati gerbang suci dan berhasil lulus ujian pertama. Sekitar 3 atau 4 detik kemudian, tampaknya ada lebih dari 200 ribu orang yang telah lulus tes gerbang suci, tidak termasuk sejumlah kecil orang yang tidak berpartisipasi dalam penilaian. Adapun Sumo, yang merupakan orang terakhir yang terbang ke gerbang suci, dia hanya bisa merasakan kekuatan tak terlihat menyapu tubuhnya dan, tanpa hambatan, dia terbang ke gerbang suci. Begitu saja, dia dengan mudah lulus ujian pertama. Semua orang di gerbang suci telah berhenti saat pandangan mereka tertuju pada trusage stela yang besar, menunggu ujian kedua dimulai. Tidak ada yang berani terburu-buru ke trusage stela seolah, jika mereka melakukannya, mereka akan segera tersingkir. Tidak mungkin bagi mereka untuk menyentuh trusage stela. Sumo, sekarang waktunya untuk membayar hutangmu. Ceritan keras bergema pada saat itu. Setelah melihat Sumo telah memasuki gerbang suci, Wu Ren Wang, yang telah memasuki wilayah sage sejati lebih awal dari Sumo, segera mengulurkan tangannya dan meraih Sumo. Chapter 1385, Round 2 Wu Ren Wang tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia ingin segera menangkap Sumo untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Selanjutnya, ronde kedua akan segera dimulai dan dia harus bertindak cepat. Oleh karena itu, saat Sumo memasuki gerbang sage, dia mengambil tindakan. Dengan serangan ganas dari lengannya ke bawah, Dark Force Palem membelah langit dan seketika, sebuah kekuatan besar menutupi langit. Melihat adegan ini, mata Sumo segera bersinar dengan niat membunuh dan dia baru saja akan membalas sebelum dia dengan cepat menekan pikiran ini. Sekelompok besar orang baru saja bergegas melalui gerbang suci dan mereka belum bubar. Dengan Ren Yundu dan banyak murid lain di sampingnya, jika dia benar-benar menyerang balik dengan kekuatan yang sama kuatnya dengan Wu Ren Wang, dia mungkin akan melukai banyak orang lainnya. Shosh! Sumo segera meledak dengan kecepatan dan dia mengelak ke samping dalam sekejap. Seperti sambaran petir, dia dengan cepat berhasil menghindari serangan itu. Dong! The Dark Force Palem yang sangat besar tidak mengenai Sumo dan sebaliknya, berbenturan langsung ke gerbang suci di belakangnya. Seketika, suara yang memekakkan telinga menyelimuti tempat itu. Tidak ada yang terjadi pada gerbang suci, sementara Dark Force Palem hancur berantakan dengan gelombang aura yang mengalir keluar. Setelah melihat pemandangan ini, yang lain di daerah itu dengan cepat mundur ke belakang untuk menghindari gelombang kejut. Semua orang kaget. Tampaknya kebencian Wu Ren Wang dan Sumo satu sama lain semakin dalam. Dia baru saja memasuki gerbang suci dan sudah bertindak. Adapun Jumo dan orang-orang lainnya yang datang kemudian, mereka tidak menyadari balas dendam antara Sorcerer Tribe dan Sumo dan langsung penasaran. Wu Sang, si jenius dari cabang utama suku bertuah menggelengkan kepalanya dalam diam di pemandangan ini. Wu Ren Wang sangat tidak berguna. Peringkat kultifasinya mirip dengan miliknya, di alam Kaisar Bella diri peringkat sembilan. Namun, Sumo masih berhasil menghindari serangan ini. Sumo, apakah kamu hanya kura-kura yang bersembunyi di cangkangnya sendiri? Wu Ren Wang langsung berteriak saat melihat Sumo menghindari serangan itu. Kamu benar-benar tidak peduli dengan hidupmu sendiri. Datang untuk saya. Sumo berhenti setelah dia mundur ke belakang saat berbicara dengan suara dingin. Karena Wu Ren Wang mencari kematiannya sendiri, Sumo tidak perlu terlalu memikirkannya. Untuk testru sage territory, suku Sorcerer menginginkan dia mati. Terlepas dari apa yang dia lakukan, Imam Besar tidak akan membiarkannya pergi. Oleh karena itu, daripada membiarkan Sorcerer Tribesman mengambil kesempatan mereka untuk membunuhnya satu demi satu, dia lebih suka melakukan serangan habis-habisan sehingga dia bisa membunuh mereka semua sekaligus. Haha, kalau begitu, datanglah. Wu Ren Wang segera tertawa terbahak-bahak saat dia mempersiapkan serangan keduanya. Namun tepat pada saat itu, babak kedua akan segera dimulai. Sebuah cahaya hijau lembut bersinar dari trusage stela dan beberapa platform, masing-masing selebar 10 ribu kaki, terbentuk 10 kilometer di sekitar stela. Platform ini tampak seperti pelat giok berwarna hijau dan ada lebih dari 800 di antaranya. Semua pelat giok ini tampaknya merupakan keliling cawan suci tempat formasi lingkaran besar ditempatkan. Kemudian, lampu hijau menutupi kerumunan dan tubuh mereka ditarik menuju pelat batu giok. Sumo, babak selanjutnya akan menjadi kematianmu. Wu Ren Wang segera berteriak. Karena ronde kedua akan segera dimulai, dia harus menyerah untuk mencoba menangkap Sumo. Saat ronde ketiga tiba, Sumo tidak akan bisa lolos. Di luar, pemimpin dari berbagai negara adidaya semuanya memiliki layar virtual di depan mereka yang menunjukkan kejadian di trusage teritori. Ini bukan kekuatan misterius tetapi pekerjaan para murid yang ada di dalam, yang menggunakan jade sel untuk mengirim gambar pemandangan di trusage teritori. Melihat layar virtual di depannya, Grand Prius dengan jelas melihat adegan Wu Ren Wang menyerang Sumo. Dia tidak bisa menahan cemberut ketika pukulan Wu Ren Wang tidak mengenai Sumo. Babak ketiga memungkinkan peserta untuk menantang satu sama lain dengan bebas dan pada saat itu, Sumo tidak akan bisa bertahan. Bahkan jika Sumo sangat kuat, dia tidak akan menjadi tandingan kaisar bela diri peringkat sembilan seperti Wu Ren Wang. Bahkan jika Wu Ren Wang tidak berhasil membunuh Sumo, masih ada Wu Sang. Sebelum dia tiba, dia sudah menginstruksikan Wu Sang untuk tidak membiarkan Sumo meninggalkan wilayah Saga sejati hidup-hidup. Itu adalah skenario kasus terbaik baginya untuk mengizinkan anggota suku Sorcerer membunuh Sumo. Dia bahkan tidak perlu mengambil tindakan apapun. Jika tidak, sebagai Grand Prius dari Sorcerer Tribe, seorang Marsial Saga tingkat menengah, tidak akan terdengar bagus baginya untuk membunuh seorang pemuda Marsial Emperor. Selain itu, dia akan menentang kesepakatan antara dia dan Master Isted Du dan Grand Master Huo Yuan. Ini akan membuat mereka berdua marah. Meskipun dia tidak takut pada Tuan Rumah Du dan Tuan Besar Huo Yuan, mereka berdua adalah orang yang luar biasa dan bisa membawa masalah ke suku bertuah secara langsung. Itu akan merepotkan. Pada saat itu, Instruktur Wu Jin, Tang Wan, dan Mu Li semuanya memasang ekspresi tidak senang di wajah mereka saat mereka menyaksikan pemandangan itu terungkap di depan mata mereka. Tampaknya Sumo tidak akan bisa hidup melalui wilayah Saga sejati ini dengan semua Sorcerer Tribusmen untuk membunuhnya. Namun, mereka tidak punya ide lain dan hanya bisa berdoa agar Sumo cukup kuat untuk melindungi dirinya sendiri. Menarik. Saat Saga of Swords Xiao Yao menyaksikan pemandangan di depannya, dia sedikit tersenyum. Dia secara alami telah mendengar tentang Sumo, peringkat pertama di Dewan Saga Sejati. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa Sorcerer Tribusmen akan mencoba membunuh Sumo. Shosh, shosh, shosh. Para jenius yang memasuki gerbang suci bubar dan menurunkan diri mereka ke platform berwarna hijau. Di platform mana mereka mendarat sepenuhnya didasarkan pada keberuntungan dan itu adalah sesuatu yang tidak dapat mereka kendalikan. Pada saat itu, banyak jenius yang diam-diam berdoa agar platform tempat mereka mendarat tidak akan melawan orang yang sangat kuat. Ini karena untuk ronde ini, semua orang akan berada di bawah serangan hujan suci. Selain itu, hanya satu orang di setiap platform yang dapat melewati babak tersebut. Orang yang bisa menahan hujan suci paling lama, sampai akhir, akan bisa lewat. Jika mereka berakhir di platform yang sama dengan Jumo, Jiang Sen Ye atau Fei Zhang Yun, mereka yang kekuatan dan bakatnya luar biasa, mereka tidak akan mampu menahan hujan suci lebih lama dari orang-orang itu. Sosok manusia tersebar di seluruh area dan hanya dalam rentang tiga nafas, 20 ribu orang tersebar di delapan ratus platform dengan sekitar 250 hingga 260 orang di setiap platform. Ah, saya mati. Dewaku, bagaimana saya bisa begitu tidak beruntung? Petik 2. Aku benar-benar tidak beruntung. Petik 2. Pada saat berikutnya, jeritan, gerutuan, dan tangisan memenuhi udara saat banyak jenius menemukan diri mereka di platform dengan salah satu ahli kuat yang diperingkat di True Sage Board. Hanya ada 200 orang yang diberi peringkat di True Sage Board sementara ada sekitar 800 platform. Berada di platform yang sama dengan salah satu jenius di True Sage Board hanya berarti keberuntungan seseorang tidak terlalu bagus. Misalnya, Ren Yun Du kecewa karena Jumo peringkat kedua di Dewan Sage sejati juga berada di platformnya. Ini benar-benar keberuntungannya yang paling buruk. Kekuatannya tidak jauh lebih lemah dari beberapa peringkat terakhir di True Sage Board, bahkan sebanding dengan Yu Tian Han. Dalam keadaan normal, dia bisa lolos ke ronde ketiga dengan mudah. Namun, kali ini dia selesai. Sumo mendarat di salah satu platform hijau dan dia dengan cepat memindai 256 jenius lainnya yang mendarat di platform yang sama dengannya. Sejumlah besar dari mereka adalah manusia biasa, sebagian kecil dari suku sorcerer, makhluk raksasa, klan roh terbang. Namun, peringkat kultivasi mereka semuanya tinggi dan peringkatnya paling rendah. Namun, dia tidak melihat ada ahli top di platformnya dan karenanya dia tidak perlu khawatir. Tentu saja, dia tidak mengenali sebagian besar jenius yang menduduki peringkat di True Sage Board. Bahkan jika para jenius itu berada di platform yang sama dengannya, selama mereka bukan beberapa jenius teratas, Sumo tidak akan sangat terancam. Meskipun demikian, sementara Sumo tidak terlalu peduli dengan yang lain, ada beberapa orang jenius yang melihatnya sebagai ancaman. Bab 1386, apakah itu mungkin? Di peron hijau tempat Sumo berada, banyak orang di peron yang sama dengannya menatapnya. Meskipun kultivasi Sumo rendah, dia masih menduduki peringkat pertama di True Sage Board dan mereka pasti tidak bisa meremehkannya. Karenanya, dia adalah ancaman terbesar mereka. Haha, kalian semua akan disingkirkan. Seorang pemuda raksasa meledak tertawa. Pria ini memiliki ukuran yang sama dengan Jumo. Berdiri dengan tinggi empat kaki, dia memberikan getaran yang kuat dengan tubuh berototnya. Dia sangat percaya diri. Tidak hanya klan raksasa yang lebih kuat, kekuatan pertahanan mereka jauh melebihi ras lain. Juhuang, kamu adalah target langsung dan kamu masih berpikir kamu bisa lewat. Dengan ekspresi tidak senang, kata seorang Flying Spirit Clansman. Makhluk raksasa itu berukuran sangat besar, dia akan menderita serangan terbesar oleh hujan suci. Kemudian, dia dengan percaya diri berkata, untuk ronde ini, aku, Fei Hua, yang akan mampu menahan hujan suci paling lama di platform ini. Wajah semua orang mengeras, Fei Hua dari klan roh terbang ini memang memiliki harapan tinggi untuk melewati babak tersebut. Pertama, dia menduduki peringkat 188 di Trusage Board dan dia juga anggota klan roh terbang. Kecepatan klan roh terbang adalah yang terbaik. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengan kemampuan mereka untuk menghindari serangan hujan suci. Bisa dikatakan meski kekuatan Fei Hua lebih rendah dari Zhu Huang, namun harapannya untuk lolos babak ini lebih tinggi dari Zhu Huang. Huff, mari kita biarkan hasilnya berbicara sendiri. Zhu Huang dengan dingin mencemoh. Sumo melirik Zhu Huang dan Fei Hua ad sebelum dia menyadarinya. Keduanya sama-sama di peringkat di Trusage Board. Fei Hua peringkat 188 sementara Zhu Huang dari klan makhluk raksasa bahkan peringkat lebih tinggi di 179. Namun, Sumo sama sekali tidak peduli tentang keduanya. Memalingkan kepalanya, dia melihat ke platform lain dan menyadari tidak ada jenius top yang mendarat di platform yang sama. Misalnya, Jiang Sen Ye, Zhu Mo, Fei Chang Yun Hei Feng dan Wu Sang semuanya berada di platform terpisah. Tak satu pun dari jenis peringkat teratas ditempatkan bersama. Sumo juga melihat bahwa Yu Tianhan tidak bertemu dengan jenius top di peronnya. Namun, Yu Tianhan tidak berperingkat tinggi di Trusage Board dan masih akan sangat sulit baginya untuk lolos ke babak ketiga. Adapun Wu Ren Wang, Sumo pasti tidak melupakannya. Wu Ren Wang juga cukup beruntung karena dia tidak bertemu dengan seorang jenius di platformnya. Namun, masih ada beberapa jenius yang menduduki peringkat di Trusage Board di platformnya dan juga akan sulit baginya untuk lolos ke babak berikutnya. Sumo sebenarnya berharap Wu Ren Wang bisa lolos babak kedua. Kemudian ketika Wu Ren Wang menantangnya, dia akan memastikan bahwa Wu Ren Wang tidak akan bisa kembali. Beberapa saat kemudian, Sumo berhenti mengamati sisanya dan diam-diam menunggu ronde dimulai secara resmi. Demikian pula, platform lainnya juga perlahan menjadi tenang saat semua orang bersiap untuk serangan hujan suci. Mereka semua akan mencoba bertahan sampai akhir tetapi satu akan menyerah di tengah jalan. Kemudian, lampu hijau sekali lagi bersinar dari Trusage Stelle dan awan hijau perlahan muncul di langit. Awan hijau ini sangat besar. memperluas lebih dari beberapa kilometer lebarnya, itu menutupi semua platform. Kekuatan yang kuat berputar di awan ini karena mereka mengancam akan jatuh sebagai hujan suci kapan saja. Setiap tetes hujan suci memiliki kekuatan yang besar dan setiap tetes berikutnya akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Tidak ada yang berani meremehkan kekuatannya. Pada saat ini, pikiran Sumo mulai memutar rodanya. Putaran ini bekerja sebagai cara yang lambat untuk mengeliminasi orang. Orang yang bisa bertahan sampai akhir adalah orang yang lulus. Lalu, jika dia mendorong semua orang keluar dari peron sehingga hanya dia yang tersisa di atasnya, bukankah dia akan dianggap sebagai orang yang telah melewati babak tersebut? Itu mungkin saja. Hanya satu orang yang bisa melewati babak untuk setiap platform. Jika dia satu-satunya orang di peronnya, dia harus menjadi orang yang melewatinya. Dengan pemikiran seperti itu, Sumo segera mendapat ide. Ide ini tidak buruk. Meski kekuatannya tinggi, cara ini akan menghemat banyak waktu. Selanjutnya, para jenius yang berada di platform yang sama dengannya adalah individu luar biasa dari suku mereka masing-masing. Siapa yang tahu harta apa yang akan mereka miliki pada mereka? Jika salah satu dari mereka memiliki harta yang luar biasa, maka dia akan mendapat masalah. Setelah dia dikeluarkan dari babak ini, dia akan meninggalkan wilayah sage sejati dan imam besar mungkin akan segera membunuhnya. Dong dong dong. Di tengah pemikirannya, suara dentuman tiba-tiba terdengar dari awan hijau yang menggantung di langit. Kemudian, hujan lebat turun dari awan hijau, menyelimuti semua platform. Hujan badai dari awan hijau ini membawa tetesan hujan yang memiliki kekuatan penghancur besar di dalamnya. Seperti pedang panjang berwarna hijau, mereka menembus langit dan jatuh dengan tajam menuju platform. Dong dong dong. Pada saat itu, semua jenius di 800 platform mengaktifkan kekuatan kegelapan di tubuh mereka. Aura kuat melonjak ke langit sebagai persiapan serangan hujan suci. Datang. Haha, hujan suci yang sangat sedikit ingin mengalahkannya, sungguh mimpi. Mari kita lihat siapa di antara kita yang bisa menahan sampai akhir. Di peron tempat sumo berada, Juhuang, Feihua dan para jenius lainnya berteriak saat mereka juga mengerahkan kekuatan kegelapan di tubuh mereka. Aura yang kuat naik ke langit karena masing-masing dari mereka sangat kuat. Turunlah, kalian semua. Tepat pada saat itu, suara dingin terdengar. Sumo yang berbicara. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, dia melepaskan jiwa pertarungan yang melahap dan seketika, 200 jenius di platform dikelilingi oleh kekuatan melahap yang kuat. Kemudian, dengan mengangkat tangannya, Sumo menyapu udara dengan telapak tangannya dan cetakan telapak tangan besar seukuran bukit kecil langsung muncul. Cetakan telapak tangan besar menyelimuti udara dan menyapu peron seperti angin musim gugur yang menyapu dedaunan jatuh di lantai. Du, du, du. Dalam sekejap, suara dentuman terus berlanjut tanpa bisa dihentikan. jenius di peron bisa bereaksi, mereka langsung tersapu oleh kekuatan telapak tangan besar itu. Seperti tumpukan sampah, segerombolan orang jenius tersingkir dan mereka tersebar di seluruh peron. Ah! Apa yang terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Jeritan dan jeritan terdengar nyaring. Saat 250 lebih jenius tersapu dari peron, mereka hanya berhasil berteriak sekali sebelum mereka semua disingkirkan. Hampir dalam sedetik, Sumo adalah satu-satunya yang tersisa di peron tempat dia berada. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Ya dewa, apa yang dia lakukan? Setelah para jenius lainnya di platform lain melihat Sumo dengan cepat melenyapkan semua orang di platformnya, mereka segera menjadi kosong. Mereka semua tercengang sejenak, karena mereka tidak mengerti mengapa Sumo. Namun, di saat berikutnya, mereka semua terkejut saat hujan suci yang seharusnya turun dari langit ke platform Sumo. Tiba-tiba menghilang. Pada saat itu, semua orang mengerti, Sumo telah melewati babak kedua. Dengan itu, keributan segera meletus di platform lain. Ya ampun, apakah itu mungkin? Apa? Dia baru saja melewati babak seperti itu. Petik dua. Ini, bagaimana ini mungkin? Apa? Dia bahkan tidak menahan hujan suci dan dia melewati babak itu, itu benar-benar curang. Petik dua. Semua orang terkejut dan mulut mereka ternganga saat mata mereka melotot keluar dari rongganya. Seluruh adegan itu riu, dan semua orang merasa itu tidak masuk akal. Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Sebelum hujan suci turun, jika seseorang mendorong semua pesaingnya sedemikian rupa sehingga hanya dia yang tersisa, maka dia akan lolos. Chapter 1387, Anger. Hatred. Semua orang tercengang karena tidak bisa berkata-kata oleh tindakan Sumo. Faktanya, tidak ada yang pernah melihat hal seperti itu terjadi sebelumnya. Lagi pula, siapa yang berani melanggar aturan? Aturan ronde kedua adalah bahwa orang yang lulus akan menjadi orang yang bisa bertahan paling lama di peron. Oleh karena itu, bahkan jika ada orang yang memiliki pemikiran seperti itu, mereka tidak akan bertindak berdasarkan itu tetapi dengan teguh mematuhi aturan putaran. Namun, Sumo melakukannya dengan kecepatan cahaya dan berhasil melewati cahaya ronde kedua itu. Ini membuat rahang semua orang jatuh ke tanah. Terutama Wu Ren Wang dan Yu Tian Han, yang bola matanya hampir keluar dari rongganya. Sial. Melihat Sumo berhasil melewati babak itu, Wu Ren Wang merasa lebih jijik daripada jika dia makan laba-laba. Namun, pikirannya langsung berubah. Sumo lolos ke babak ketiga adalah hal yang baik. Dia tidak akan bisa lolos di ronde ketiga. Semakin cepat dia melewati putaran, semakin cepat dia akan mati. Yu Tian Han dengan dingin berpikir sendiri. Namun, sebelum orang banyak yang lain dapat merenungkan hal ini lebih jauh, hujan suci menghujani mereka dan mereka segera melindungi diri mereka sendiri dengan sekuat tenaga. Hujan suci yang menutupi seluruh area seperti garis pedang spritula yang menusuk setiap platform. Ah, ah, ah. Dalam sekejap, teriakan memenuhi udara. Karena semua orang terpengaruh oleh apa yang mereka lihat dari sumo, banyak dari mereka kehilangan fokus dan tidak dapat menghindari hujan pedang tepat waktu. Banyak dari mereka langsung tertusuk oleh hujan pedang. Ini adalah kematian bagi mereka. Tidak hanya mereka tersingkir begitu jatuh dari pedang, mereka juga terbunuh seketika. Banyak orang lain yang terpengaruh oleh tindakan sumo menderita luka berat. Sial. Setelah satu putaran hujan pedang, banyak dari mereka yang terluka parah memelototi sumo. Jika bukan karena sumo, mereka bahkan tidak akan terluka. Mereka dengan luka ringan masih berdiri tegak. Namun, mereka yang terluka parah segera terbang dari platform mereka sendiri jika hidup mereka akan terancam oleh putaran hujan suci berikutnya. Saat itu, sumo yang berhasil melewati babak kedua tetap tenang. Untuk dapat menyapu semua orang dari platformnya dengan satu telapak tangan, pertama, adalah berkat jiwa pertarungannya yang melahap. Kedua, kontestan di platformnya benar-benar terkejut. Mereka tidak tahu bahwa sumo akan menyerang mereka seperti itu. Pada saat itu, platform di bawah kakinya telah lenyap. Dia baru saja berpikir untuk terbang ke terus Agestella ketika tiba-tiba kekuatan tak terlihat muncul di hadapannya, menghalangi jalannya ke depan. Sumo merasa tidak berdaya. Mungkin dia harus menunggu sampai semua peserta lain lulus babak kedua, atau mungkin baru bisa lolos setelah babak ketiga selesai. Sumo sudah punya ide untuk melarikan diri. Rencananya adalah menangkap beberapa jenius suku penyihir top dan menyandera mereka. Tentu saja, kemungkinan melarikan diri tanpa cedera rendah, tidak terlalu mudah untuk mengancam Marsial Sage. Namun, itu masih menjadi harapan baginya. Turun. Tepat pada saat itu, teriakan keras terdengar dan mengguncang sekelilingnya. Jumo, yang sedang berdiri di salah satu platform, tiba-tiba mengamuk dan pukulan raksasa seukuran akuarium tiba-tiba muncul dan menempel pada orang-orang di platformnya. Ah, ah, ah. Dengan pancaran tinju besar pada mereka, jeritan terdengar tak terbendung saat beberapa lusin orang terkejut. Seketika, mereka memuntahkan darah saat mereka terlempar dari peron. Mati. Turun. Kalian semua turun. Hampir pada saat yang sama, kekacauan terjadi di beberapa ratus platform lainnya. Sebelum gelombang serangan hujan suci berikutnya menimpa mereka, orang-orang di platform ini mulai bertarung satu sama lain. Jiang Senye, Fei Zhang Yun, Heifeng, Wu Sang dan bahkan Wu Ren Wang juga mengambil tindakan. Karena mereka bisa melewati babak begitu mereka mendorong yang lain dari platform, maka para jenius yang luar biasa ini secara alami tidak ingin bersaing dengan melihat siapa yang bisa bertahan paling lama. Oleh karena itu, mereka semua mulai menyerang. Selama mereka bisa mendorong yang lain dari peron, maka mereka, seperti Sumo, akan bisa melewati ronde tersebut. Dalam beberapa detik, hampir setengah dari platform telah menjadi tempat pertarungan yang kacau balau. Dong, 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 dong. Boom terdengar terus-menerus, mengguncang langit saat aura dan kekuatan melonjak di semua tempat. Berbagai macam serangan dan pukulan dipertukarkan di platform besar. Shosh, gelombang, gelombang, gelombang. Sumo tidak bisa berkata-kata saat melihat adegan ini. Tak satupun dari orang-orang ini juga ingin mematuhi aturan untuk melewati babak kedua dan mereka benar-benar mencoba meniru metodenya. Namun, Sumo adalah serangan diam-diam pada yang lain di platformnya, selain jiwa pertarungannya yang melahap. Ini membuatnya mudah untuk melewati babak tersebut. Sekarang semua orang tahu tentang metode ini, mereka semua siap. Bahkan jika itu adalah seseorang seperti Jumo, tidak akan mudah baginya untuk langsung mengalahkan semua kontestan lain di platformnya. Di luar. Di luar penuh sesak, dan orang-orang sepertinya menutupi seluruh lanskap. Ini karena mereka yang tidak melewati gerbang suci di babak pertama semuanya secara otomatis dipindahkan. Gelombang suara naik di atas satu sama lain. Banyak dari mereka yang digulingkan mengerutu dan mengeluh karena frustrasi. Namun, seluruh pemandangan langsung menjadi tenang saat semua orang menyaksikan layar virtual di depan berbagai pemimpin klan. Saat mereka melihat Sumo menyerang dan menyebabkan semua orang di peronnya terbang, mulut mereka langsung menganga. Ya Dewa, Sumo telah meninggal. Dia menendang semua orang dari peron, meninggalkannya sendirian jadi dia lewat secara alami. Ya Dewa, itu mungkin saja. Sangat tercelah. Beberapa saat kemudian, pemandangan di luar menjadi kacau balau. Seperti para jenius di terusage teritori itu sendiri, semua orang tercengang. Bahkan para pemimpin negara adidaya terkejut dan kehilangan kata-kata. Dia tidak tahu tempatnya. Grand Prius itu mengerutkan kening dan berubah menjadi serius. Sumo mampu menyapu semua orang dari platformnya dengan satu serangan. Ini jarang terjadi pada Marsial Emperor. Meskipun Sumo melakukan serangan mendadak, pukulan yang dia berikan cukup tipikal. Namun, sebagai kaisar bela diri peringkat 6, dia berhasil melempar kaisar bela diri peringkat 8 dan 9 dengan satu pukulan. Kekuatan seperti itu luar biasa. Anak muda ini menarik. Sage of Swords Xiao Yao tersenyum. Dia menemukan metode yang digunakan Sumo sangat menarik. Di sisi lain, Wu Jin, Tang Wan dan instruktur lain dari Akademi Shen Wu kehilangan kata-kata atas tindakan Sumo. Mereka tidak bisa tertawa atau menangis. Anak ini tidak hanya memiliki bakat hebat, tindakannya juga sangat mencengangkan. Instruktur berpikir sendiri. Bahkan instruktur muli yang dingin yang hampir tidak tertawa atau berbicara, tidak bisa menahan senyum tipis muncul di wajahnya. Namun, setelah memikirkan niat membunuh suku Sorcerer terhadap Sumo, senyum di wajahnya langsung terhapus dan kilatan kekhawatiran melintas di matanya. Washu-washu-washu gelombang-gelombang. Pada saat itu, ruang yang tidak jauh dari keramaian tiba-tiba bergetar. 200 jenius lainnya di platform yang sama dengan Sumo. Saat orang-orang ini keluar, wajah mereka terlihat bingung. Namun, mereka dengan sangat cepat menyadari bahwa mereka telah diusir dari platform mereka oleh Sumo. Dengan cara yang tidak masuk akal untuk dilenyapkan, mereka semua meledak dengan amarah. Sumo, aku belum selesai denganmu. Juhu-washu berteriak dengan marah, seolah-olah perasaan dan amarahnya yang salah akan meledak dari hatinya dan mengguncang langit. Dia marah. Dia sangat membenci. Kesalahan dari semua ini hampir membuatnya gila. Dia sangat yakin bahwa dia bisa bertahan sampai akhir dan melewati babak kedua dengan sukses. Namun, serangan mendadak Sumo bahkan tidak memungkinkannya untuk menghadapi serangan hujan suci sebelum dia digulingkan. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Fei Hua dan 200 jenius lainnya tidak lebih baik dari Juhu-wang. Mereka semua sangat marah sehingga mereka hampir muntah darah dan sangat marah sehingga mereka sepertinya berniat memarahi yang lebih tua. Perasaan sedih ini terlalu berlebihan. Pada saat Sumo keluar, mereka tidak akan membiarkannya pergi tanpa perlawanan. Namun, ketika mereka memikirkan niat membunuh dari suku Sorcerer terhadap Sumo, kemarahan di dalam hati mereka perlahan menghilang. Sumo, ini, pasti tidak akan bisa keluar dari wilayah Sage Sejati. Chapter 1388 Round 3 Di dalam wilayah Trusage, Sumo telah berhasil melewati ronde kedua dan diam-diam menunggu dan mengamati pertarungan yang terjadi di platform lainnya. Awalnya dia mencoba memahami kekuatan dari Sorcerer Tribesman. Misalnya, Wu Renwang dan Wu Sang serta beberapa jenius suku penyihir lainnya semuanya ada di radarnya. Kekuatan Wu Renwang sangat kuat tetapi tidak melebihi harapan Sumo. Adegan di platformnya sangat berantakan dan sulit untuk menebak hasilnya. Hujan suci turun dan semua orang segera berhenti berkelahi saat mereka memblokir curah hujan, berniat untuk melanjutkan pertarungan nanti. Namun, kekuatan hujan suci kali ini bahkan lebih tinggi. Setiap gelombang hujan suci yang turun bisa melenyapkan cukup banyak orang. Adapun Wu Sang, pria ini memang cukup menakutkan. Sumo sepertinya tidak bisa memahami kemampuannya. Pria ini menggunakan kekuatan telapak tangan dan setiap kekuatan telapak tangan yang dia berikan bisa mengalahkan seorang jenius. Sepertinya tidak ada orang yang bisa melawannya. Hanya ada sedikit lebih dari 30 orang yang tersisa di peron tempat Wu Sang berada. Beberapa sorcerer tribusmen masih berada di platform lain. Meskipun kekuatan mereka lebih rendah dari Wu Sang, mereka sedikit lebih kuat dari Wu Ren Wang dan tidak bisa diremehkan. Adapun para jenius berperingkat tinggi lainnya di trusage board seperti Jumo, Fei Zhang Yun dan Heifeng, kekuatan mereka semua sangat kuat dan sepertinya tidak ada orang yang bisa menandingi mereka. Namun, karena orang-orang ini sangat kuat, mereka menjadi target orang lain di peron mereka. Pertarungan membebani mereka dan mereka tampaknya dalam bahaya. Mereka tidak memiliki jiwa pertarungan yang melahap dan melawan para jenius lainnya di platform mereka. Mereka berada di bawah banyak tekanan. Selanjutnya, dengan hujan suci turun atas mereka semakin cepat dan semakin cepat dengan setiap gelombang, sejumlah besar jenius tersingkir di setiap putaran. Mereka yang menderita luka berat khawatir tentang keselamatan mereka sendiri dan segera melompat dari platform mereka sendiri secara sukarela. Saat jumlah orang perlahan berkurang, tekanan pada jenius top seperti Jumo dan Heifeng menurun dengan cepat. Serangan mereka menjadi lebih kuat dan lebih kuat saat mereka dengan cepat mendorong orang lain keluar dari platform mereka. Adapun Jiang Senye, pria ini juga sangat kuat. Namun, sepertinya dia tidak mengerahkan seluruh kemampuannya dan, karena itu, dia terlihat lebih rendah dari Jumo dan Heifeng. Waktu berlalu dengan cepat, Jumo, Jiang Senye, Wu Sang dan banyak jenius lainnya melewati babak tersebut. Mereka yang melewati ronde hanya bisa terus menunggu di sana karena masih banyak platform lain yang bertarung saat hujan suci menyerang mereka. Banyak platform memiliki jenius yang sama-sama cocok dan tidak memiliki kejeniusan top pada mereka. Karenanya, banyak waktu yang dibutuhkan untuk menentukan pemenang. Misalnya, platform tempat Yu Tianhan dan Wu Ren Wang berada. Meskipun keduanya kuat, mereka tidak luar biasa. Namun, mereka berdua tidak menggunakan semua kekuatan mereka untuk melawan semua orang tetapi menyerang mereka saat mereka memblokir hujan suci. Setelah hanya setengah jam, hasil di 800 platform diputuskan dan putaran secara resmi berakhir. Setiap platform hanya ada satu orang yang lewat dan totalnya ada 800 orang. Secara keseluruhan, perkelahian sengit telah terjadi di setiap platform untuk mengungkapkan pemenang akhirnya. Hanya platform sumo yang relatif mudah dan mulus. Selain rangking teratas di trusa gebor, banyak dari mereka yang telah melewati babak tersebut terluka dan bahkan ada beberapa yang mengalami luka berat. Misalnya, Wu Ren Wang berlumuran darah dari ujung kepala sampai ujung kaki dan dia tampak sangat dipukuli, seolah-olah dia baru saja berhasil melewatinya sampai akhir. Sumo, kamu sudah mati. Wu Ren Wang memelototi Sumo saat niat membunuh di matanya mengalir dalam. Jika dia tidak memiliki 80 persen darah kehidupan tubuh bela diri surga yang dalam yang disedot oleh Sumo, tidak mungkin dia akan bertarung seperti itu. Setiap kali dia merasakan kekuatannya menurun, kebenciannya pada Sumo menjadi lebih dalam. Babak berikutnya adalah babak ketiga dan terakhir. Setiap orang memiliki tiga kesempatan untuk menantang orang lain dan mereka yang tertantang tidak bisa menolak. Orang pertama yang ingin dia tantang adalah Sumo. Dia akan menangkap Sumo sekaligus. Yu Tianhan juga telah lulus. Meskipun dia terluka, itu tidak terlalu serius. Untuk Yu Tianhan, Sumo harus melawan Sorcerer Tribemens dan karenanya itu bukan targetnya. Tujuannya adalah untuk meninggalkan namanya di True Sage Stelle dan mendapatkan True Sage Ki. Mata Sumo menyapu semua platform dan dia menghela nafas dalam hati. Ren Yun Du telah didorong dari Peron. Di antara semua murid Akademi Sen Wu, hanya dia dan Yu Tianhan yang lulus babak kedua. Saat ronde kedua berakhir, True Sage Stelle yang besar diaktifkan lagi dan lampu hijau linglung dipancarkan. Mata orang-orang yang tersisa bersinar dengan tekat. Ini ronde terakhir. Selama mereka bisa melewatinya, mereka bisa meninggalkan nama mereka di True Sage Stelle dan mencapai True Sage Ki. Lampu hijau buram dengan cepat menyebar dan mengelilingi 800 orang jenius. Hem. Begitu lampu hijau menutupinya, Sumo langsung mengangkat kedua alisnya. Dia merasakan suatu kekuatan yang sepertinya menghubungkan kepikirannya dan itu menanyakan namanya. Tentu saja, ini hanya perasaan, aura misterius yang berasal dari hatinya. Sumo tidak menolak perasaan ini dan dia membiarkan tekatnya untuk terhubung ke lampu hijau untuk mengumumkan namanya. Sesaat kemudian, sesuatu yang aneh terjadi. Sumo, dua kata ini muncul di True Sage Stelle. Ini, seperti itu. Sumo langsung bingung. Namun, dia dengan cepat mengerti bahwa meninggalkan namanya di True Sage Stelle tidaklah mudah. Pada Prasasti petapa sejati, lampu hijau terus berkedip terus menerus saat delapan ratus nama orang yang melewati babak kedua muncul di Prasasti tersebut. Delapan ratus nama muncul secara acak di Prasasti tersebut tanpa urutan apapun dan itu sangat berantakan. Sumo menyadari bahwa mungkin begitulah ronde ketiga akan terjadi. Saat nama-nama itu muncul di Prasasti, lampu hijau yang mengelilingi tubuh orang-orang dengan cepat kembali. Dan kemudian, lampu hijau berubah lagi dan platform berwarna hijau terwujud. Platform berwarna hijau ini beberapa kali lebih besar dari platform pada tahap kedua. Selebar radius satu kilometer, itu sangat megah. Babak ketiga akan segera dimulai. Kerumunan itu menghela nafas satu per satu. Apakah mereka bisa mendapatkan True Sage Ki dan meninggalkan nama mereka di True Sage Stelle semuanya akan terungkap di babak ini. Semua orang cukup jelas pada putaran di True Sage Teritory dan metode pengujian ini tidak mengherankan. Sumo menarik nafas berat. Dia sudah memiliki gagasan tentang ketiganya yang ingin dia tantang. Itu akan menjadi Wu Ren Wang, Wu Sang, dan Genius Top lainnya dari Sorcerer 3B. Dia ingin menyandera ketiga orang ini sedemikian rupa sehingga begitu dia meninggalkan wilayah Sage Sejati dia masih memiliki kesempatan untuk hidup. Namun, dia lupa bertanya pada Ren Yun Du. Jika ia berhasil dalam tiga ronde tantangan, ia akan lolos ronde ketiga. Namun, bagaimana jika orang lain menantangnya? Apakah akan dihitung dalam tiga ronde? Kecuali, apakah tantangan dari orang lain tidak dihitung dalam tiga putaran? Artinya dia hanya akan berhasil dalam tiga putaran tantangan yang dia ajukan. Washu-wash gelombang-gelombang. Tepat saat Sumo merenungkan dirinya sendiri. Salah satu nama di antara 800 nama di Trusage Stella tiba-tiba berkedip cemerlang dengan lampu hijau. Namanya Fei Zhang Yun. Melihat ini, Fei Zhang Yun segera bergerak dan dia terbang ke platform hijau besar. Dengan itu, semua orang segera berubah menjadi serius. Penantang pertama sebenarnya adalah Fei Zhang Yun, peringkat ketiga di Trusage Stella. Banyak dari mereka diam-diam mulai berdoa karena berharap tidak akan dipilih oleh Fei Zhang Yun. Jika tidak, peluang mereka untuk kalah tinggi sementara kemungkinan menang mereka rendah. Bab 1389, Sumo adalah lawan kami. Tubuh kurus Fei Zhang Yun mendarat di peron dan dia menatap Trusage Stella, mengamati semua 800 nama. Beberapa saat kemudian, dia berkata dengan suara keras, Zhou Sheng. Dengan kata-kata itu, Zhou Sheng, di Trusage Stella bersinar dengan lampu hijau terang. Tidak jauh dari situ, wajah seorang pemuda yang mengenakan jas ungu langsung berubah masam. Meskipun dia adalah salah satu jenius yang diperingkat di Trusage Stella, dia sangat jauh dari Fei Zhang Yun. Kemudian, pemuda ini tersedot oleh kekuatan tak terlihat dan ditarik menuju platform hijau. Tidak ada cara untuk menolak tantangan dari seseorang, seseorang hanya bisa menerimanya. Penonton tidak terkejut dengan pemilihan Fei Zhang Yun. Karena mereka ada di sini untuk menghadiri acara ini, tujuan mereka adalah meninggalkan nama mereka di Trusage Stella dan mendapatkan Trusage Ki. Karenanya, mereka tidak akan menantang mereka yang terlalu kuat. Namun, begitu pertempuran berlanjut, kandidat yang lemah akan tersingkir. Setelah dua putaran tantangan, sebagian besar yang lemah akan tersingkir dan sisanya harus menantang lawan yang lebih kuat. Tentu saja, Zhou Sheng tidak lemah dan dia menduduki peringkat ke-200 di Trusage Board. Namun, jika dibandingkan dengan Fei Zhang Yun, dia jauh lebih lemah. Di platform hijau besar, Fei Zhang Yun dan Zhou Sheng bertukar pandang dan mereka membungkuk satu sama lain. Meskipun Zhou Sheng tidak yakin untuk menang, dia akan berjuang dengan sekuat tenaga dan dia tidak berniat menyerah. Shosh! Fei Zhang Yun tidak membuang waktu dan, mengepakkan kedua sayap di punggungnya, dia terbang dengan kecepatan kilat seolah-olah dia adalah seberkas cahaya yang menembus langit. Apa? Melihat ini, Zhou Sheng langsung kaget. Kecepatan Fei Zhang Yun sangat cepat, sulit baginya untuk mengunci targetnya. Melawan-lawan pertempuran seperti itu, dia hanya bisa bersiap diam-diam dan menunggu Fei Zhang Yun menyerang sehingga dia bisa membalas. Ledakan indik telinga terdengar terus-menerus saat Fei Zhang Yun tampaknya telah berubah menjadi Fata Morgana tak terlihat yang terbang di atas empat sudut Zhou Sheng. Shosh! Sebuah Saber Qi yang tajam tiba-tiba menebas dari udara tipis, kecepatannya mencerminkan angin dan kilat. Tanpa ragu-ragu, Zhou Sheng segera meninju, dan kekuatan besar yang seperti gunung berapi yang meletus bergegas ke langit. Namun, sebelum kekuatan pukulan bisa bertemu dengan Saber Qi yang tajam, dua Saber Qi lainnya menyerang Zhou Sheng dari samping dan belakangnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Zhou Sheng sangat terkejut, wajahnya menjadi pucat. Kecepatan Fei Zhang Yun terlalu cepat. Tidak hanya kecepatan gerakannya yang begitu cepat sehingga Zhou Sheng tidak dapat menentukan di mana dia berada. Kecepatan serangannya juga sangat cepat. Zhou Sheng tidak ragu-ragu lagi dan dia segera bergegas ke samping untuk mencoba menghindari serangan itu. Shosh! Tepat pada saat itu, Saber Qi yang menakutkan tiba-tiba muncul dari depan, langsung bertemu Zhou Sheng. Saber Qi ini sangat kuat, berhasil merobek langit dan pancarannya menyebabkan semua orang menggigil. Dalam sepersekian detik, Zhou Sheng bahkan tidak bisa mengkonsolidasikan serangan apapun dan dia membawa kedua tangannya ke depan untuk bertahan melawan serangan itu. Dong! Saber Qi bertabrakan dengan kedua lengan Zhou Sheng dan kekuatan yang menakutkan segera menyapu Zhou Sheng, melemparkannya ke belakang beberapa kilometer, langsung dari platform fighting. Wajah Zhou Sheng segera berubah drastis. Dia telah kalah. Saat dia di luar batas, dia kalah. Hampir seketika, Zhou Sheng lenyap saat dia diteleportasi dari True Sage Stella. Pada saat yang sama, dua kata, Zhou Sheng, di True Sage Stella lenyap. Fei Zhang Yun menurunkan dirinya di peron hijau. Mengenakan ekspresi tenang, dia santai. Kerumunan itu cemas. Peringkat di True Sage Stella benar-benar dapat diandalkan. Meskipun Fei Zhang Yun tidak menonjolkan diri, kekuatannya sangat mencengangkan. Tidak banyak orang yang bisa melawan kecepatan seperti itu kan. Mengerikan, mata Sumo berbinar, kecepatan pria ini sangat mencengangkan. Bahkan Sumo sendiri tidak bisa mengunci Fei Zhang Yun. Dia hanya bisa melihat sosok buram berkedip-kedip dengan cepat di sekelilingnya. Kecepatan yang menakutkan ini akan menjadi tantangan bagi orang lain. Namun, melawan dia, Fei Zhang Yun tidak akan bisa mencapai kecepatan ini bahkan jika dia mau. Begitu Fei Zhang Yun menang, namanya kembali menghitam dan dia segera terbang dari peron. Kemudian, nama lain bersinar di True Sage Stella dan penantang kedua mengambil gilirannya. Tidak lama kemudian, pertempuran kedua dimulai. Kedua penantang itu adalah nama yang belum pernah didengar Sumo. Kemudian, di saat-saat berikutnya, pertempuran demi pertempuran berlanjut. Mereka yang kalah dalam tantangan mereka segera dikalahkan. Utaran ketiga ini mungkin akan berlangsung sekitar tiga atau empat hari. Saat dia mengamati pertempuran itu, Sumo berpikir sendiri. Beberapa tantangan memiliki peserta yang sama-sama cocok. Pertempuran ini membutuhkan ratusan dan bahkan ribuan pertukaran, itu terlalu lambat. Waktu berlalu dengan cepat dan dalam sekejap mata tiga jam telah berlalu. Beberapa lusin pertempuran telah terjadi di platform pertempuran dan beberapa lusin orang telah tersingkir. Namun, sejauh ini tidak ada yang menantang Sumo. Meskipun banyak yang tahu namanya, mereka juga mengenali bahwa Sumo adalah target dari suku Sorcerer dan karenanya, banyak yang tidak menantangnya. Sumo tidak cemas. Bagaimanapun, terlepas dari apakah dia akan menantang Sorcerer Tribusman terlebih dahulu atau Sorcerer Tribusman memilihnya, tidak akan ada perbedaan. Mengapa sangat lambat? Sementara Sumo tidak terburu-buru, Wu Ren Wang tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Tiga jam telah berlalu dan masih belum gilirannya. Dia sangat cemas. Beberapa saat kemudian, pertarungan lain berakhir dan nama Jumo. Haha. Sang makhluk raksasa meledak menjadi tawa histeris dan, mengambil langkah maju, tubuh besarnya mendarat di platform hijau, menyebabkannya sedikit bergetar saat ledakan terdengar. Melihat Jumo menjadi penantang berikutnya, banyak orang mulai cemas. Bisa dikatakan bahwa Jumo adalah seseorang yang tidak ingin ditantang oleh orang lain. Bahkan Sumo, Jiang Sen Ye, Fei Zhang Yun del tidak ingin melawannya. Bukan karena mereka takut padanya, tetapi di alam sage sejati di mana semua orang ingin mendapatkan True Sage Ki, mereka tidak ingin merepotkan diri mereka sendiri dengan pertempuran yang sulit. Tubuh besar Jumo berdiri tegak di atas platform hijau saat dia memindai nama-nama yang tersisa di True Sage Stelle sebelum dia akhirnya mengunci pandangannya pada nama Sumo. Penonton langsung terkejut. Apakah Jumo ingin menantang Sumo? Wajah Sumo mengeras. Dia hanya ingin menangkap para jenius suku Sorcerer dan tidak ingin bertarung dengan Jumo, tidak ada artinya bagi mereka untuk bertarung. Ketika Wu Ren Wang dan Sorcerer Tribesman melihat ini, wajah mereka langsung berubah. Jika Jumo akan menantang Sumo, Sumo mungkin akan kalah. Setelah Sumo dikalahkan, dia akan diteleportasi dari True Sage Stelle dan mereka tidak lagi memiliki perubahan untuk mengambil tindakan. Meskipun Sumo tidak akan bisa melarikan diri dengan Grand Prius di luar, mereka telah berjanji kepada Grand Prius bahwa mereka lah yang akan membunuh Sumo di wilayah petapa sejati. Jika mereka akhirnya harus membiarkan Grand Prius mengambil tindakan, itu akan membuat mereka kehilangan muka. Jumo, Sumo adalah lawan kita. Tepat pada saat itu, gelombang suara naik. Tiga Sorcerer Tribemen berteriak pada saat bersamaan. Di antara ketiganya, salah satunya adalah Wu Ren Wang sementara dua lainnya adalah jenius teratas dari suku bertuah. Kekuatan mereka lebih tinggi dari Wu Ren Wang dan mereka adalah jenius peringkat di True Sagestella. Adapun jenius suku penyihir top, Wu Sang, dia mengerutkan alisnya tetapi tidak berbicara. Oh, dia adalah lawanmu. Petik dua. Jumo tertawa setelah mendengar kata-kata mereka saat dia menoleh untuk melihat ketiga Sorcerer Tribesman. Pandangan geli melintasi matanya. Itu benar, kamu harus memilih orang lain. Seorang pemuda kurus suku penyihir berteriak. Chapter 1390, Where does your confidence come from? Setelah mendengar kata-kata Sorcerer Tribesman itu, Jumo terdiam dan kilatan yang dalam dan misterius melewati matanya. Sumo menatap Jumo. Dia tidak takut pada Jumo, tapi dia juga berharap Jumo tidak akan menantangnya. Melawan-lawan sekuat itu, akan lebih baik jika mereka tidak bertemu. Beberapa saat kemudian, Jumo menoleh ke arah pemuda suku Sorcerer yang berbicara. Kemudian, dia berkata, Wu Zuo, aku memilihmu. Jumo menyerah pada Sumo. Karena Sorcerer Tribesman akan menghadapi Sumo, dia tidak bisa diganggu dengan Sumo. Jika Sumo tidak memenuhi namanya, maka dia tidak akan bisa mengalahkan Sorcerer Tribesman. Jika Sumo benar-benar sangat kuat, maka dia akan menunggu sampai babak berikutnya untuk menantangnya. Saat kata-kata Jumo jatuh, Wu Zuo, ditrusage Stella menyala. Wajah pemuda kurus suku Sorcerer itu segera berubah dan dia memasang ekspresi muram. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Jumo akan melawan segalanya untuk memilihnya secara langsung. Wu Ren Wang segera menghela nafas lega. Syukurlah Jumo tidak memilihnya, jika tidak, dia mungkin benar-benar tidak memiliki harapan. Beberapa saat kemudian, Wu Zuo mendarat di platform pertempuran. Apakah kamu siap? Jumo memasang ekspresi ringan saat dia bertanya dengan suara keras. Datang dan serang aku. Wajah Wu Zuo berubah serius saat dia mengaktifkan kekuatan gelap di tubuhnya. Segera, kekuatan gelap di dalam dirinya melonjak dan aura di sekitarnya meledak ke langit. Pada saat yang sama, sebuah pohon hijau besar jiwa petarung muncul di belakangnya. Ini adalah pohon misterius. Berdiri dengan tinggi sekitar lima atau enam kaki, itu penuh dengan kehidupan dan saat itu muncul, kemauan, kekuatan dan aura Wu Zuo segera meledak. Jiwa pertarungan seperti itu sangat kuat karena dapat memungkinkan kekuatan Wu Zuo meningkat secara eksponensial. Dengan jiwa pertarungan ini, dia tidak perlu memiliki konstitusi tubuh khusus. Mati. Jumo meraung saat dia mengambil satu langkah ke depan dan segera muncul di depan Wu Zuo di mana dia melemparkan pukulan mengerikan. Dong dong dong. Pukulan itu bahkan lebih besar dari akuarium dan langsung menembus ruang angkasa. Dengan kekuatannya yang kuat, ia tampaknya mampu menghancurkan gunung. Belum lagi Wu Zuo. Ancaman dari pukulan ini mungkin tidak sekuat itu, tapi kekuatan di dalam pukulan itu benar-benar menakutkan. Hanya jika seseorang menghadapinya secara langsung barulah mereka bisa merasakan kekuatan batin dari pukulan itu. Apa? Wajah Wu Zuo segera berubah drastis. Pada titik ini, sudah terlambat baginya untuk mencoba dan menghindarinya. Dalam sekejap mata, Wu Zuo menempatkan kedua telapak tangannya ke depan dan cahaya ungu yang menyelaukan muncul untuk memenuhi pukulan itu. Kemudian, pukulan besar bertabrakan dengan telapak tangan Wu Zuo. Dong. Ledakan memekakkan telinga yang mengguncang sekeliling terjadi seolah-olah meteor jatuh ke tanah. Ah. Sebuah jeritan terdengar, hanya untuk tubuh Wu Zuo yang terbang seperti telah dilontarkan. Ledakan. Saat dia terbang, aliran darah dimuntahkan dari mulut Wu Zuo, menodai langit yang luas. Kerumunan itu terkejut. Wu Zuo tidak hanya memuntahkan darah tanpa henti, kedua lengannya benar-benar hancur berantakan, itu adalah pemandangan yang tragis. Satu pukulan. Dengan hanya satu pukulan, Wu Zuo, yang menduduki peringkat rusage stela terluka parah dan tanpa ampun tersingkir. Adegan ini menyebabkan semua orang terkejut. Bahkan sumo tercengang. Kekuatan jumo sangat tinggi, mungkin tidak ada orang dengan peringkat yang sama dengannya yang bisa menantangnya. Bahkan dia, jika itu hanya berdasarkan kekuatan, mungkin tidak akan bisa melawannya. Tubuh Wu Zuo berhenti setelah terbang sejauh satu kilometer penuh. Seluruh wajahnya pucat dan matanya memantulkan keterkejutannya. Detik berikutnya, dia tiba-tiba menghilang, telah diteleportasi keluar dari wilayah sage sejati. Sampah. Mengenakan tampilan tidak senang, tubuh berat jumo turun ke platform hijau. Dia masih berpikir bahwa Wu Zuo akan mampu menahan dua pukulan terhadapnya dan dia tidak berpikir bahwa dia bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Jumo, bukankah kamu terlalu berlebihan? Wajah Wu Sang gelap seperti air terdalam. Jumo benar-benar tanpa ampun, menghancurkan kedua lengan Wu Zuo secara instan. Terlalu banyak. Jumo menyeringai dan mengejek, jika kamu ingin membalas dendam padanya, kamu bisa menantangku nanti. Kamu, Wu Sang langsung tidak bisa berkata-kata. Jika dia cocok untuk Jumo, dia tentu akan menantangnya. Tapi dia tidak punya harapan untuk menang. Klan makhluk raksasa adalah klan khusus. Kekuatan Jumo terkenal di seluruh ancient spirit galaksi. Di antara semua kaisar bela diri lainnya, hampir tidak ada orang lain yang bisa melawannya. Bahkan jika itu Jiang Sen Ye, bakatnya mungkin lebih tinggi dari Jumo. Tetapi kekuatan bertarungnya mungkin lebih rendah. Jika kamu tidak berani, jangan bicara omong kosong. Jumo dengan dingin mengejeknya lagi sebelum dia terbang dari peron hijau. Wu Sang menghela nafas berat dan dia perlahan menekan amarah dalam dirinya. Dia tidak bisa gegabu, dan dia tidak akan mengganggu Jumo. Bes gelombang-gelombang. Saat Jumo terbang dari peron, nama Wu Ren Wang diterus sage stela bersinar dengan cemerlang. Setelah melihat ini, Wu Ren Wang melompat karena kegembiraan dan, tanpa ragu-ragu, dia terbang ke platform hijau. Haha, Sumo, bagaimana kamu bisa melarikan diri sekarang? Petik 2. Begitu dia berada di peron, Wu Ren Wang menatap Sumo dan segera tertawa terbahak-bahak. Tepat pada saat itu, nama Sumo diterus sage stela bersinar. Selama ada penantang yang berdiri di peron dan menyebutkan nama, itu berarti dia telah memilih penantangnya. Mata semua orang tertuju pada Sumo. Pertunjukan yang bagus akan segera dimulai. Kebencian Wu Ren Wang dan Sumo terhadap satu sama lain sepertinya semakin dalam. Saat Wu Ren Wang memasuki gerbang suci, dia segera menyerang Sumo. Pada saat itu, keduanya akhirnya bertemu dalam tantangan resmi. Adapun apakah Sumo benar-benar sesuai dengan namanya, kebenaran akan terungkap dengan sangat cepat. Wajah Sumo tenang dan dia menyeringai-ringan. Dengan senyuman licik, apakah Wu Ren Wang benar-benar mengira dia ketakutan? Dengan menggigil, Sumo dengan hati-hati menurunkan dirinya ke platform hijau beberapa ratus meter dari Wu Ren Wang. Sumo, kamu membunuh lebih dari seratus ribu anggota sukuku. Kamu tidak berpikir bahwa hari ini akan datang, kan? Wu Ren Wang memelototi Sumo dengan dingin saat dia menuduhnya. Pada saat yang sama, dia diam-diam merencanakan bagaimana dia akan menggunakan seni jiwa mencari pada Sumo begitu dia menangkapnya untuk mengetahui rahasia Sumo. Itu benar, seni jiwa mencari. The Seeking Soul Art tepatnya adalah keterampilan rahasia suku Sorcerer dan Wu Ren Wang secara alami tahu bagaimana melakukannya. Sumo tidak bisa berkata-kata setelah mendengar kata-kata Wu Ren Wang. Pertempuran itu bahkan belum dimulai, tetapi Wu Ren Wang sudah bertindak seolah-olah dia telah menang. Anda juga akan bergabung dengan seratus ribu orang dari suku Sorcerer yang mati itu. Sumo dengan tenang berkata, tidak tahu kematianmu. Wu Ren Wang mengejek dan dia berkata dengan suara yang dalam, ketika kamu menyusup ke Sorcerer Tribe dan mengalahkanku dengan identitas Wu Chen untuk menjadi pendeta muda, kuakui aku kalah melawanmu ketika kita berada pada peringkat yang sama. Namun, sekarang Anda hanya seorang kaisar bela diri peringkat 6. Anda sangat jauh darinya, saya benar-benar bertanya-tanya dari mana kepercayaan Anda berasal. Petik 2. Wu Ren Wang memang penasaran. Sumo tampaknya berada tepat di ambang kematian, tetapi dia masih tampak sangat tenang. Jika seseorang mengatakan bahwa Sumo bisa melawannya, Wu Ren Wang tidak akan mempercayainya sama sekali. Untuk seniman bela diri di alam kaisar bela diri, perbedaan di setiap peringkat seperti jarak antara langit dan bumi. Selanjutnya, Sumo tiga peringkat lebih rendah darinya. Meskipun Sumo dikatakan sebagai jenius top yang kekuatan bertarungnya bisa melampaui pangkatnya saat ini, Wu Ren Wang juga dianggap sebagai jenius top. Kecuali jika dia memiliki harta langka bersamanya, Wu Ren Wang tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya-tanya. Chapter 1391 To Strike A Rock With Anex Wu Ren Wang merasa sangat mungkin Sumo memiliki harta langka di tangannya. Jika tidak, tidak ada penjelasan lain mengapa dia begitu tenang. Namun, dengan perbedaan besar dalam peringkat di antara mereka, harta dan senjata biasa tidak akan mampu menutupi celah di antara mereka. Saya lebih kuat dari Anda, tentu saja saya percaya diri. Sumo berkata tanpa ekspresi. Hahaha. Wu Ren tertawa terbahak-bahak dan dengan ekspresi jijik dia berkata, kamu lebih kuat dariku. Itu benar-benar lelucon. Petik 2. Dengan itu, aura di sekujur tubuhnya naik dan dia tidak ingin membuang waktu lagi. Dong, Dong. Dengan sebuah pikiran, Fata Morgana dibuat di belakang Wu Ren Wang. Itu adalah jiwa pertarungan banjir ungu dan jiwa pertarungan harimau iblis langit. Kekuatan iblis yang kuat tersebar di seluruh area. Meskipun Wu Ren Wang percaya diri, dia tidak meremehkan Sumo dan dia langsung memulai pertarungan, melepaskan kedua jiwa bertarungnya. Dia bersiap untuk menghancurkan Sumo dan menangkapnya. Dengan dirilisnya dua jiwa pertarungannya, kekuatan Wu Ren Wang menjadi sangat kuat. Seolah-olah dia sendiri adalah dewa, aura di sekitarnya menakutkan. Dari jauh, tidak ada yang berani mengalihkan perhatian mereka karena mereka semua ingin melihat kekuatan Sumo. Apakah dia benar-benar bakat seperti dewa, atau apakah itu reputasi yang salah? Mereka akan segera bisa mengetahuinya. Di luar wilayah Sage Sejati, jutaan seniman bela diri fokus pada layar virtual. Anda mengatakan bahwa Sumo adalah lawan Wu Ren Wang. Tentu saja tidak. Menurut apa yang saya ketahui tentang Wu Ren Wang, dia adalah bakat yang saleh di cabang Heavenly Underworld Star Sorcerer 3B. Di rank 9 Marsial Emperor Realm, kekuatannya sebanding dengan Marsial Honorable rank 1. Dia kuat. Jika Sumo tidak secara sukarela menarik diri dari tantangan, dia mungkin akan mati di tangan Wu Ren Wang. Peringkat pertama di Dewan Sage Sejati. Jika Sumo tidak memenuhi namanya, mereka yang membuat Dewan Sage Sejati harus benar-benar malu. Para penonton diam-diam mendiskusikan masalah di antara mereka sendiri. Hanya sedikit yang memandang tinggi Sumo. Mayoritas tidak percaya pada bakat atau kekuatan Sumo. Bakat tidak secara langsung berkorelasi dengan kekuatan bertarung. Dengan perbedaan besar dalam peringkat di antara mereka, itu adalah sesuatu yang tidak bisa dikompensasikan oleh bakat saja. Jika Wu Ren Wang hanyalah kaisar bela diri peringkat sembilan biasa, maka Sumo mungkin masih bisa menang. Namun, Wu Ren Wang bukanlah orang yang lemah melainkan bakat yang saleh. Wajah imam besar tampak tenang dan dia dengan lembut menangkupkan kedua tangannya, diam-diam memperhatikan layar. Beberapa orang Akademi Shen Wu juga gelisah. Jika Sumo menderita kekalahan telak, mereka akan sangat malu. Namun, mereka kebanyakan telah melihat kemampuan Sumo. Bahkan jika Sumo tidak bisa menang, dia masih bisa bertahan dengan beberapa pukulankan. Dia mungkin tidak akan kalah. Instruktur Muli berpikir sendiri, tetapi dia tidak bisa menahan tinjunya erat-erat saat hatinya mengerut karena khawatir. Akan lebih baik jika dia dibunuh di sana oleh Wu Ren Wang. Mereka yang ditendang dari platform oleh Sumo di ronde kedua seperti Juhu Wang semuanya memasang ekspresi dingin di wajah mereka. Di wilayah Sage Sejati, di platform hijau, aura Wu Ren Wang telah beredar ke puncaknya. Di peron. Kamu akan kalah. Wu Ren Wang menyerang lebih dulu, mengacungkan kedua tinjunya ke depan. Dua pancaran kepalan tangan besar dan besar merobek langit dan berubah menjadi naga besar dan harimau ganas yang menerkam ke arah Sumo. Grau, mengaum. Naga besar itu panjangnya lebih dari 10 ribu kaki dan harimau ganas itu tidak lebih kecil dari naga besar. Naga dan harimau itu seperti binatang arcian karena auman mereka mengguncang langit dan aura mereka mengerikan. Naga dan harimau merobek langit saat pasukan mereka mengguncang langit dan tanah. Seketika, mereka terbang lebih dari satu kilometer menuju Sumo. Sumo telah melihat serangan ini sebelumnya di upacara pemilihan imam muda. Namun, kali ini, itu lebih dari beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Itu dari tingkat yang sama sekali berbeda. Terakhir kali, Sumo sudah cukup khawatir saat menghadapi serangan ini. Namun, dia sekarang tidak takut. Shosh. Kekuatan gelap dalam dirinya langsung menyatu dan dengan hentakan kakinya, Sumo terbang dengan kecepatan kilat langsung ke arah naga dan harimau. Pantas mati. Wu Renwang melihat ini dan senyum dingin langsung terpampang di wajahnya. Sumo tidak menghindari serangannya tetapi langsung menghadapinya. Dia benar-benar tidak peduli dengan hidupnya. Penonton lainnya terkejut, apa yang sedang direncanakan Sumo? Apakah dia ingin bertabrakan dengan serangan itu? Bukankah itu seperti mencoba memecahkan batu dengan telur. Kecuali Sumo sangat percaya diri dan dia tidak takut pada serangan Wu Renwang. Tepat saat mereka memikirkan kemungkinan, kekuatan pedang yang menakutkan meledak dari Sumo. The Swat Radiance menyilaukan dan ditembakkan ke empat arah. Shosh. Shosh. The Swat Radiance bersinar terang dan Sumo mengiris dua kali berturut-turut. Dua pedang ketiga warna yang mempesona yang seperti tiga bulan setengah berwarna merobek langit dan langsung memotong naga dan harimau besar itu. Dong. Dong. Dengan dua ledakan dahsyat, naga dan harimau besar yang besar itu tercabik-cabik secara instan seperti kertas dan gulungan demi gulungan aura tersapu. Kecepatan Sumo tidak melambat dan pancaran di seluruh tubuhnya menyilaukan saat itu berubah dan tampaknya menjadi kristal besi dan giyok yang membara. Dalam sekejap, pancaran cahaya meninggalkan jejak saat Sumo mencapai Wu Renwang. Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah Wu Renwang langsung berubah total. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa kekuatan Sumo akan seseram ini dan itu bisa langsung menghancurkan serangannya. Namun, Wu Renwang bukanlah seniman bela diri biasa dan tanpa ragu-ragu, dia dengan cepat mundur ke belakang dengan harapan bisa memperlebar jarak antara dia dan Sumo. Kamu pikir kamu bisa lari? Sumo dengan dingin tertawa dan segera melepaskan jiwa pertarungan Devoring. Kekuatan melahap besar-besaran langsung menutupi platform. Tidak baik, jantung Wu Renwang melonjak. Dia merasakan kekuatan melahap yang kuat padanya. Tidak hanya kekuatan melahap ini menyebabkan tubuhnya terasa kendur, kecepatannya juga turun drastis. Darah kehidupan dan kekuatan gelap dalam dirinya bergetar hebat dan bahkan kedua jiwa pertarungannya bergetar. Dengan cepat mengambil jiwa pertarungannya, Wu Renwang baru saja bersiap untuk menstabilkan kekuatan gelap dalam dirinya saat wajahnya berubah drastis lagi. Sumo sudah tepat di hadapannya. Dengan ayunan besar di lengannya, seolah-olah sebuah telapak tangan emas yang besar sedang dituangkan, cahaya berwarna putih dan giyok bersinar terang. Seperti sepasang penjepit, dia segera meraih leher Wu Renwang. Enyah. Pada saat itu, Wu Renwang tidak bisa melarikan diri dan dia berteriak dengan keras sambil mengangkat tinjunya untuk memukul telapak tangan sumo. Ledakan. Tinju dan kekuatan telapak tangan bertabrakan satu sama lain dan mereka berdua terkoyak seolah tahu sedang dihancurkan di papan baja. Tinju Wu Renwang langsung meledak berkeping-keping saat darah menghujani seluruh. Serangan sumo terlalu cepat dan di bawah pengaruh kekuatan melahap, Wu Renwang tidak mampu mengendalikan kekuatan gelap di dalam dirinya. Karenanya, pada saat itu, kekuatan gelap yang dia gunakan sangat tipis dan lemah lembut. Dengan tinju yang lemah, itu adalah angan-angan bahwa itu akan dapat memblokir serangan sumo yang dibantu oleh kekuatan konstitusi tubuh khusus. Ah! Ceritan tajam keluar dari mulut Wu Renwang. Namun, di saat berikutnya, jeritan itu berhenti. Shosh! Setelah telapak tangan seperti baja menghancurkan tinjunya, ia segera meraih leher Wu Renwang dan meremasnya dengan erat. Cepret sekejap. Suara patah tulang terdengar saat sumo langsung menghancurkan leher Wu Renwang menjadi beberapa bagian dengan kekuatan superiornya. Dong dong dong. Kekuatan gelap tiga warna yang eksplosif mengalir dari telapak tangan sumo ke tubuh Wu Renwang. Chapter 1392 Go Against All. Saat kekuatan gelap tiga warna menyerbu tubuh Wu Renwang, rasanya seperti potongan pedang tajam memotong seluruh tubuhnya. Sebelum setengah nafas terangkat, tubuh Wu Renwang benar-benar diiris dan dihancurkan. Ah! Wu Renwang menjerit. Lehernya hancur dan hancur total. Wajahnya berubah menjadi merah kemerahan dan itu membengkak menjadi gambar yang menakutkan. Lehernya hancur saat tubuhnya hancur. Rasa sakit yang luar biasa ini membuat Wu Renwang merasa seperti berada di kedalaman neraka. Dalam sekejap, dia tidak memiliki harapan untuk melawan. Mata Wu Renwang melotot seolah-olah akan keluar dari rongganya. Cahaya di matanya sepertinya telah memudar. Tidak ada kebencian, tidak ada kemarahan, tetapi hanya ketakutan yang tak terbatas. Dia takut. Pada titik ini, dia benar-benar ketakutan dan dia mengerti mengapa Sumo begitu tenang. Sumo memiliki kemampuan untuk menghancurkannya. Tanpa banyak raguan, Wu Renwang mengeluarkan pikiran dengan maksud membiarkan jiwa pertarungannya meninggalkan tubuhnya sehingga meninggalkannya. Meskipun tubuhnya sendiri penting, dia tidak punya pilihan selain meninggalkannya sekarang. Kalau tidak, dia benar-benar akan mati di tangan Sumo. Namun, bagaimana Sumo bisa membiarkan Fighting Souls Wu Renwang melarikan diri? Wajahnya dingin saat dia memegang Wu Renwang di tangannya. Sebelum Fighting Souls Wu Renwang bisa melarikan diri, dia menyedot Wu Renwang dengan paksa ke benggel spesnya. Tubuh Wu Renwang mengalami luka berat dan dia mengalami rasa sakit yang luar biasa. Kekuatan kemauannya juga sangat melemah sebagai hasilnya dan hanya ada sedikit kemungkinan dia mencoba melawan kekuatan yang menariknya ke benggel spes. Keheningan menyelimuti pemandangan itu. Semua orang menatap dengan mata terbuka lebar saat mereka menarik nafas dingin. Cih, cih, cih. Nafas dan suara dingin perlahan naik saat semua orang merasakan hati mereka bergetar. Kekuatan Sumo sebenarnya sangat tinggi sehingga dia langsung berhasil mengatasi Wu Renwang. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah diduga oleh siapapun. Kecepatan kemenangan seperti itu bahkan lebih cepat dari kemenangan dengan satu serangan. Kebanyakan orang mengira bahwa kekuatan Sumo tidak akan lemah karena dia berhasil mendorong semua orang keluar dari peronnya dengan kecepatan cahaya. Meskipun itu adalah serangan diam-diam, untuk dapat mengeksekusinya dengan sempurna adalah sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh kebanyakan orang biasa. Namun, bahkan jika mereka tahu bahwa Sumo kuat, mereka tidak membayangkan bahwa dia akan sekuat ini. Wajah Hu Sang segera berubah menjadi baja. Dia tidak membayangkan bahwa Wu Renwang akan kalah dengan menyedihkan. Dengan kecepatan seperti itu, dia sama sekali bukan tandingan Sumo. Selain itu, apa yang Sumo coba lakukan dengan membawa Wu Renwang ke benggel spesnya? KKK gelombang-gelombang-gelombang. Wu Sang meretakkan buku-buku jarinya. Wu Renwang kalah. Sepertinya dia harus melakukan pekerjaan itu secara pribadi sekarang. Wow, Jiang Sen Yeh sangat mengagumi Sumo dan dia menganggupkan kepalanya dengan tenang. Tidak heran Sumo menduduki peringkat pertama di True Sage Board, dia benar-benar sesuai dengan namanya. Sebagai kaisar bela diri peringkat enam, sangat menakutkan baginya untuk memiliki kekuatan seperti itu. Meskipun dia sendiri memiliki bakat dewa yang sangat langka di Ancien Spirit Galaksi, dia bahkan tidak memiliki kekuatan ini ketika dia berada di peringkat enam. Melupakan peringkat enam, dia bahkan tidak sekuat itu bahkan di peringkat tujuh Marsial Emperor. Menarik, mata Jumo bersinar terang seperti dua lentera saat dia menatap tajam ke arah Sumo. Roh pertempuran yang tajam melintas di matanya. Pada awalnya, dia tidak terlalu peduli dengan Sumo, dan dia tidak bermaksud untuk menantangnya. Sebaliknya, dia bersiap untuk menantang Jiang Sen Yei atau Fei Zhang Yun di babak berikutnya. Tapi sekarang, sepertinya akan lebih menarik baginya untuk menantang Sumo. Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah Yu Tianhan menjadi jelek, dan dia terkejut. Kekuatan Sumo sebenarnya telah mencapai tahap seperti itu. Wu Ren Wang bahkan bukan tandingan Sumo, dia mungkin juga tidak cocok. Dia diam-diam menyadari. Untung dia telah melindungi dirinya sendiri dan tidak langsung menantang dan membuat marah Sumo. Di luar, semua orang menatap dengan mulut ternganga dan mata terbuka lebar ketika mereka melihat Sumo menangkap Wu Ren Wang. Mereka tidak percaya. Beberapa saat kemudian, kekacauan pun terjadi. Dewaku, Sumo benar-benar mengalahkan Wu Ren Wang dengan sangat cepat. Petik 2. Dia hanya kaisar bela diri peringkat 6. Mengerikan, apakah itu artinya menjadi yang pertama di True Sage Board? Petik 2. Itu bukanlah reputasi yang salah. Dia menduduki peringkat pertama dengan bakat seperti itu. Petik 2. Teriakan memenuhi udara dan adegan itu menjadi gempar. Dapat dikatakan bahwa Sumo memberitahu semua orang bahwa dia pantas menjadi peringkat pertama di Dewan Sage sejati dengan pertempuran ini. Banyak orang mengintip Grand Prix S. Wulun. Suku Sorcerer ingin membunuh Sumo. Namun, tidak hanya para jenius dari suku Sorcerer yang kalah telak kali ini, Wu Ren Wang juga ditangkap oleh Sumo. Ini akan menjadi menarik. Grand Prix S. menjadi gelap dan matanya bersinar dengan kebencian dan tampaknya belati bisa ditembakkan darinya. Ia tidak menyangka bahwa Wu Ren Wang akan kalah telak dan bahkan ditangkap oleh Sumo. Itu membuatnya kehilangan muka. Saya masih bisa berjuang. Niat membunuh di Grand Prix S. berada di puncaknya. Semakin banyak bakat yang dimiliki Sumo, semakin dia ingin membunuhnya. Tidak peduli apa, Sumo harus mati hari ini. Di antara orang-orang Akademi Shen Wu, Ren Yun Du, Sye Bin dan Instruktur Muli, mereka yang lebih dekat dengan Sumo semuanya merasa bersemangat. Wu Ren Wang sebelumnya sangat vulgar dan sangat sombong, dia telah memperlakukan Sumo dengan buruk seperti semut. Sebelum ini, mereka masih khawatir apakah Sumo mampu mengalahkan Wu Ren Wang. Namun, sekarang Sumo berhasil mengalahkan dan menangkapnya secara instan, mereka lega. Namun, mengapa Sumo menangkap Wu Ren Wang? Bukankah dia hanya mencari kematian dengan Grand Prix S di sini? Di platform hijau diterusage territory. Setelah Sumo menjebak Wu Ren Wang di benggel spesnya, nama Wu Ren Wang diterusage stela perlahan-lahan kabur dan perlahan menghilang. Kemudian, Sumo segera meninggalkan Peron. Pertempuran dilanjutkan setelah itu karena banyak jenius lainnya dipanggil untuk bertarung. Kekuatan Jiang Se-nya juga menakutkan saat dia mengalahkan Sorcerer Tribesman lain yang tidak lebih lemah dari Wu Ren Wang dengan satu pukulan. Tentu saja, ini seharusnya menjadi sesuatu yang membuat semua orang terkejut. Namun, karena penampilan Sumo sebelumnya, tidak ada yang terkejut. Yu Tian Han relatif lemah dan yang ditantangnya juga lemah. Hanya setelah beberapa lusin pertukaran dia nyaris tidak bisa mengalahkan lawannya. Setelah tiga jam berikutnya, 200 pertempuran telah berlalu dan 200 kontestan tersingkir. Ada 300 lebih kontestan yang belum ditantang. Pada saat itu, nama Sumo menyala diterusage stela. Tantangannya akan segera dimulai. Pertarungan sebelumnya adalah ketika Wu Ren Wang menantangnya. Sekarang, gilirannya untuk mulai menantang orang lain. Shosh! Menginjak kakinya sekali, Sumo terbang dengan kecepatan kilat dan mendarat di platform hijau. Sumo mengamati nama-nama yang tersisa diterusage stela. Melihat ini, kerumunan langsung berubah penasaran. Siapa yang akan ditantang Sumo? Bukannya dia akan menantang Sorcerer Tribesman. Apakah dia akan menantang semua Sorcerer Tribesman? Dengan sangat cepat, kerumunan mendapatkan jawabannya. Sumo dengan santai mengucapkan dua kata dengan ringan. Wu Sang. Dengan kata-kata itu, nama Wu Sang diterusage stela bersinar dengan cemerlang. Hati semua orang melonjak saat mereka terkejut. Sumo benar-benar menantang Wu Sang. Wu Sang menduduki peringkat nomor delapan diterusage board dan dia jauh lebih kuat dari Wu Ren Wang. The Sorcerer Tribesman ingin membunuh Sumo dan Sumo menantang Wu Sang. Apakah dia mencoba untuk melawan semua jenius suku Sorcerer? Apakah Sumo tidak takut pada Grand Prix S? Bab 1393, skill penyihir terlarang. Tidak jauh dari platform hijau, Wu Sang melayang di udara. Begitu dia mendengar kata-kata Sumo, dia sedikit terkejut sebelum bibirnya melengkung menjadi senyum sinis. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menantang seseorang dan Sumo telah memutuskan untuk menantangnya terlebih dahulu. Keberanian yang luar biasa. Ini juga bagus. Dia bisa berurusan dengan Sumo terlebih dahulu dan kemudian dengan santai menantang orang lain selama sisa gilirannya. Shosh. Dengan satu langkah, Wu Sang terbang maju dan mendarat beberapa ratus meter dari Sumo di peron hijau. Sumo, kamu memang kuat tapi kamu masih harus mati. Wu Sang dengan dingin berkata sambil memelototi Sumo. Oke, cukup dengan omong kosong itu. Aku lelah mendengar kata-kata itu. Sumo menggerutu tidak sabar. Mengapa setiap orang di dunia ini memiliki sikap ini? Mereka bahkan belum menang, tapi tetap bertindak seolah-olah mereka adalah pemenangnya. Tidak hanya dunia cakrawala, atau alam semesta ini. Setiap orang yang bertarung dengannya serupa. Dia telah mendengar kata-kata itu begitu banyak sehingga rasanya seperti cacing akan merangkak keluar dari telinganya. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Sumo langsung menyerang lebih dulu. Dia melambaikan pedang di tangannya dan menyerang ke arah Wu Sang. Serangan ini hanyalah ujian Sumo. Namun, kekuatannya sangat kuat karena dia diam-diam mengaktifkan lima jenis jiwa pertarungan pedang. Shosh! Pedang Ki tiga warna yang mempesona yang membentang lebih dari 10 ribu kaki melesat di udara saat warna-warna terang menyebar di langit. Pedang Ki membagi ruang, menghindari kekuatan yang mengejutkan dan besar yang dibawanya saat menuju langsung ke Wu Sang. Tidak tahu kematianmu. Wu Sang menyipitkan matanya saat sebuah kilatan melewati mereka. Kemudian, dia bertepuk tangan di depannya. Dong-dong-dong. Ruang di depannya segera bergetar dan cetakan telapak kekuatan gelap besar seukuran bukit kecil muncul dan bergerak menuju pedang Ki tiga warna. Telapak tangan kekuatan gelap ini sangat hidup, seolah-olah itu adalah telapak tangan yang nyata. Kekuatan besar yang tampaknya mampu merobohkan gunung dan sebagian lautan dipendam di dalamnya saat aura yang dibawanya bergulung dalam gelombang di sekitarnya. Kekuatannya adalah salah satu yang harus ditakuti. Dalam sekejap, cetakan telapak tangan yang besar dan tiga pedang Ki berwarna saling menyerang. Ledakan Ledakan memekakkan telinga mengguncang langit saat telapak tangan dan pedang Ki hancur berantakan menjadi gelombang kekuatan yang menyapu langit. Memang sangat kuat. Usang tertawa ringan sebelum dia menginjak kakinya dan bergegas ke udara. Dengan pukulan barusan, dia telah memperkirakan kekuatan sumo. Jika dia tidak menggunakan skill ultimatenya, dia mungkin membutuhkan cukup banyak waktu untuk mengalahkan sumo. Dalam sekejap, Usang naik lebih dari sepuluh ribu kaki ke udara. Tiang bendera tinggi berwarna hitam muncul di tangannya dan spanduk hitam tergantung di tiang bendera. Baik spanduk maupun tiang benderanya diwarnai hitam legam, memberikan aura misterius dan menyeramkan. Sumo, ketika aku mengatakan bahwa kamu akan mati, kamu akan mati. Usang berteriak dengan keras saat niat membunuh di matanya meledak. Spanduk jiwa terhormat. Saat sumo melihat spanduk hitam di tangan Usang, alisnya melonjak. Dia telah mencari jiwa Wu Chen dan beberapa Sorcerer Tribesmen lainnya. Oleh karena itu, panji jiwa yang terhormat ini tidak asing baginya. Spanduk jiwa terhormat ini adalah senjata berharga dari suku Sorcerer. Hanya para pemimpin suku, termasuk para pendeta, tetua inti, dan pendeta muda, Del, yang memiliki hak istimewa untuk menggunakan senjata khusus ini. Tentu saja, spanduk jiwa terhormat yang berbeda akan memiliki peringkat dan kekuatan yang berbeda. Spanduk jiwa terhormat Wu Sang jelas lebih lemah dari spanduk jiwa imam besar. Metode budidaya spanduk jiwa terhormat sebagian besar mengandalkan marsial dan fighting souls, dan yang terpenting, kehidupan seniman bela diri. Dapat dikatakan bahwa setiap panji jiwa yang terhormat membutuhkan pengorbanan banyak nyawa. Ketika murid suku Sorcerer pergi ke dunia cakrawala untuk pelatihan mereka sebelumnya, tujuan mereka justru untuk mendapatkan ahli jiwa perkawinan dan pertarungan untuk meningkatkan panji jiwa terhormat di suku tersebut. Jika bukan karena sumo, yang telah mengalahkan para jenius suku Sorcerer sebelumnya, banyak seniman bela diri akan mati. Tentu saja, sayangnya dunia cakrawala tidak ada lagi. Adapun dunia kecil yang dikendalikan oleh suku Sorcerer, ada beberapa ribu dunia kecil selain dunia cakrawala. Dunia kecil ini adalah tempat anggota suku Sorcerer memperoleh marsial dan fighting souls mereka. Mereka berkontribusi pada sumber daya yang besar dari marsial dan fighting souls untuk Sorcerer 3B. Hampir semua dunia kecil adalah peternakan jiwa untuk suku Sorcerer. Dibandingkan dengan dunia kecil lainnya, dunia cakrawala bahkan bisa dianggap lebih baik. Ini karena di dunia kecil lainnya, seniman bela diri mereka dilahirkan dengan tujuan untuk dibunuh dan jiwa mereka diambil untuk menjadi sumber bagi panji jiwa yang terhormat. Itu adalah rahasia bagaimana sepanduk jiwa terhormat dibuat. Bahkan para petinggi di Sorcerer 3B tidak yakin bagaimana itu dibuat, dan hanya para pendeta dan mereka dengan status yang lebih tinggi yang tahu cara membuat panji jiwa. Adapun kekuatan sepanduk jiwa terhormat ini, sumo ingat bahwa itu sangat kuat, bahkan mungkin menakutkan. Ini adalah panji jiwa terhormat. Tampaknya Wu Sang menggunakan skill penyihir terlarang suku Sorcerer. Sumo dalam masalah sekarang. Begitu kerumunan melihat sepanduk jiwa terhormat Wu Sang, terlepas dari apakah mereka berada di wilayah sage sejati atau tidak, mereka semua melompat kaget dan bahkan ada beberapa yang menjerit. Sepanduk jiwa yang terhormat adalah keterampilan terlarang dari suku Sorcerer. Wu Sang mengeluarkan panji jiwa terhormat berarti dia akan menggunakan skill penyihir terlarang. Ancaman dan kekuatan skill Sorcerer terlarang suku Sorcerer sudah dikenal di seluruh Ancien Spirit Galaxy sejak zaman kuno. Itu adalah langkah pamungkas dari suku Sorcerer. Namun, skill Sorcerer terlarang ini sangat sulit untuk dikembangkan. Ada desas-desus bahwa itu beberapa kali lebih sulit untuk dibudidayakan daripada keterampilan bela diri normal. Bahkan jika Wu Sang hanya mengembangkan keterampilan penyihir terlarang yang paling mudah, selama dia bisa mengeksekusinya, kekuatannya akan meningkat secara eksponensial dan mencapai tingkat yang menakutkan. Pada saat itu, hampir 90% penonton mengira Sumo pasti akan mati. Bahkan jika Sumo kuat, dia mungkin tidak akan bisa mempertahankan dirinya dari skill Sorcerer terlarang, kan? Wajah Sumo langsung mengeras. Tentu saja dia tahu seberapa kuat skill penyihir terlarang itu. Faktanya, dia memiliki kesempatan untuk mempelajari skill Forbidden Sorcerer ini ketika dia menjadi yang pries sebelumnya. Dia hanya tidak ingin mempelajarinya. Selain itu, dia memiliki tujuan lain saat itu dan dia tidak ingin membuang waktu untuk mengembangkan keterampilan tersebut. Sumo berkonsentrasi keras tetapi dia sama sekali tidak takut. Meskipun skill Sorcerer terlarang kuat, itu masih bergantung pada skill pengguna. Bahkan jika Wu Sang menggunakan skill Sorcerer terlarang, seberapa mengerikannya itu. Pada titik itu, Wu Sang melayang tinggi di tengah udara dan dia menggumamkan serangkaian nyanyian di depan spanduk jiwa yang terhormat di tangannya dengan ringan bergoyang. Kemudian, cahaya hitam keluar dari spanduk jiwa yang terhormat saat satu ton prajurit kerangka menyembur keluar dari spanduk jiwa. Prajurit kerangka ini semuanya memegang pedang kerangka besar di tangan mereka dan aura mematikan terpancar dari mereka, seolah-olah mereka baru saja keluar dari neraka. Dalam sekejap mata, lebih dari seribu prajurit kerangka bergegas keluar dari panji jiwa. Aura mematikan meluncur dari mereka saat mereka berkumpul bersama, membentuk awan tebal yang tergantung di langit. Shosh, shosh, shosh. Begitu seribu prajurit kerangka ini muncul, mereka semua terbang menuju sumo. Ini adalah jiwa orang mati dari keterampilan penyihir terlarang. Seseorang berseru dari awan. Skill Souls of the Dead ini secara alami merupakan skill biasa di antara skill sorcerer terlarang. Namun, itu masih merupakan keterampilan yang kuat meskipun ada banyak keterampilan penyihir yang lebih kuat lainnya. Pertengkaran, pertengkaran, pertengkaran. Seribu prajurit kerangka lainnya berteriak seperti binatang buas dan, seperti kilatan petir, mereka menyebar ke seluruh langit dan bergegas menuju sumo. Mati, kalian semua. Sumo berteriak saat niat membunuh di matanya melintas. Kekuatan gelap di tubuhnya melesat keluar saat pedang panjang di tangannya menghantam terus-menerus. Chapter 1394 di Saperet. Shosh, shosh. Garis-garis pedangki membelah langit dan menghantam masa kerangka prajurit. Ah, ah, ah. Saat para prajurit kerangka melihat ini, mereka tidak mundur ke belakang, melainkan mengangkat pedang besar di tangan mereka untuk menyerang tiga pedangki berwarna. Dong, dong, dong. Ledakan terdengar tak terbendung dan langit bergetar. Prajurit kerangka ini tidak lemah dan hampir setiap dari mereka memiliki kekuatan kaisar bela diri peringkat sembilan biasa. Dengan kekuatan gabungan mereka, mereka segera merobek pedangki. Kemudian, mereka terus bergegas menuju Sumo dengan kecepatan yang sama. Memang sangat kuat, Sumo bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian, dia mundur selangkah dan menyerang lagi. Mengangkat pedang panjang di tangannya, cahaya menyilaukan melesat ke langit dan berubah menjadi bayangan pedang tak terlihat yang kemudian berubah menjadi kekosongan besar. Kali ini, Sumo mengaktifkan sepuluh jiwa pertarungan pedang, mendorong kekuatan pedang di tubuhnya hingga batasnya, seolah-olah dia telah menjadi pedang itu sendiri. Menghancurkan. Dengan seorang koman tunggal, pancaran pedang di tangan Sumo meledak dan bergegas ke depan. Shosh. Cahaya pedang yang membutakan menyapu langit, menghancurkan semua yang dilewatinya. Kekuatannya tak tertandingi dan pancarannya menyebar hingga kilometer lebar, menyebabkan rambut para penonton berdiri tegak di atas kepala mereka. Boom-boom-boom. Tebasan yang satu ini memiliki kekuatan penghancur yang sangat besar. Di antara ribuan prajurit kerangka, setengahnya terpotong oleh cahaya pedang dan langsung hancur menjadi tulang yang menghujani langit. Apa ini? Tepat pada saat itu, wajah Sumo berubah. Para prajurit kerangka yang telah diiris entah bagaimana dihidupkan kembali, tulang mereka berkumpul kembali bersama lagi. Prajurit kerangka ini sebenarnya tidak bisa mati. Di atas langit, Wu Sang tersenyum dingin saat menyaksikan pemandangan ini. Kemudian, dia mengangkat panji jiwa terhormat di tangannya lagi. Dalam sekejap, angin dingin bertiup dan seribu prajurit kerangka terbang keluar dari sepanduk jiwa terhormat menuju Sumo. Dua ribu prajurit kerangka sekarang keluar dan aura kematian yang pekat dan berat memenuhi udara. Angin dingin menderu-deru dan membayangi pemandangan malapetaka. Sumo terus mundur ke belakang dan dia dengan cepat mencapai batas platform hijau. Saat dia menatap masa prajurit kerangka di depannya, dia dengan cepat menyapu pikirannya untuk ide. Prajurit kerangka ini tidak bisa dibunuh, karena itu menyerang mereka tidak masuk akal. Jika dia ingin menghancurkan mereka, dia hanya bisa menggunakan kerangka dan dia khawatir ada lebih banyak di dalam panji jiwa yang terhormat, jadi jika dia ingin melahap mereka sepenuhnya, dia harus melepaskan jiwa pertarungan yang melahap. Namun, mungkin terlalu mengejutkan jika dia melepaskan jiwa pertarungannya, mungkin yang terbaik adalah jika dia tidak mengungkapkannya. Adapun jiwa-jiwa yang bertarung melawan kerangka ini, dia tidak harus melawan mereka sama sekali. Jika mereka tidak bisa menentukan lokasinya, maka dia tidak akan berada di bawah ancaman. Dengan satu pikiran, aura tak terlihat keluar dari Sumo dan langsung menutupi seluruh tubuhnya. Pada saat berikutnya, Sumo menghilang. Begitu dia menghilang, para prajurit kerangka segera berhenti. Berdiri terpaku di tempat mereka, mereka sepertinya bingung apa yang harus dilakukan. Eh, di mana dia, mata usang melotot keluar dari kepalanya. Dia melihatnya dengan matanya sendiri. Bagaimana bisa Sumo tiba-tiba menghilang? Adapun para penonton yang menyaksikan adegan ini, apakah itu para jenius di terus saja teritori atau orang-orang di luarnya, mereka juga tercengang. Mereka dengan cepat memindai seluruh panggung dan tidak dapat menemukan jejak Sumo. Sumo, bagaimana dia bisa menghilang begitu saja? Semua orang tidak mengerti apa yang sedang terjadi, apakah itu keterampilan yang tidak terlihat atau apakah itu kemampuan berjuang jiwa. Sepertinya jiwa pertarungan telah muncul dari gelombang udara tak terlihat yang keluar dari tubuh Sumo. Mungkinkah itu jiwa pertarungan khusus? Jiwa yang bertarung, Grand Priest menyipitkan matanya pada udara yang tipis dan kosong saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Ketika Sumo lenyap, dia bisa merasakan kekuatan jiwa pertarungan bekerja dari pesawat virtual. Namun, ini sepertinya bukan jiwa pertarungan. Ketika Sumo mengalahkan Wu Ren Wang, dia menggunakan kekuatan melahap. Itu adalah karya sejati jiwa pertarungan. Selanjutnya, kekuatan pedang yang meledak dari Sumo barusan adalah sesuatu yang tidak dapat dicapai dari satu jiwa pertarungan pedang. Minimal, dia membutuhkan empat jiwa pertarungan pedang untuk memiliki kekuatan yang begitu kuat. Apakah ini berarti Sumo memiliki enam jiwa pertarung? Jiwa pertarungan yang melahap, jiwa pertarungan yang tak terlihat, dan empat jiwa pertarungan pedang. Namun, apakah itu mungkin? Grand Prius menggelengkan kepalanya dalam diam. Six Fighting Souls, ini tidak mungkin. Itu pasti senjata khusus. Imam Besar meyakinkan dirinya sendiri, menebak bahwa Sumo memiliki harta khusus padanya yang memungkinkan dia menggunakan banyak kemampuan jiwa pertarungan. Dia telah melihat harta karun seperti ini sejak lama. Itu mirip dengan harta karun yang dimiliki, Sumo. Namun pada titik ini, kelompok yang paling terkejut adalah murid Akademi Senwu. Saat mereka menyaksikan aksi menghilangnya Sumo di atas panggung, mereka sangat heran. Keterampilan tak terlihat ini, mengapa begitu mirip dengan jiwa pertarungan tanpa bayangan Lin Wuying. Melihat pemandangan barusan, itu sepertinya skill yang sama persis. Bagaimana ini bisa terjadi? Murid Senwu Akademi terlihat kosong dan bingung. Sumo memiliki jiwa pertarungan tanpa bayangan. Apakah itu mungkin? Bagaimana kebetulan seperti itu bisa terjadi? Namun, jika itu bukan jiwa pertarungan tanpa bayangan, apa itu? Semua orang benar-benar bingung. Namun, pada titik ini, orang yang paling terkejut adalah penantang Sumo, Wu Sang. Dia melayang di langit. Dia telah mengaktifkan kemauannya dan mencari kekuatan ke puncaknya dan mencoba menggunakannya untuk memindai melalui platform hijau. Dia mengamati melalui platform hijau serta area yang jauh darinya. Namun, dia tidak bisa merasakan Sumo. Lawannya sepertinya telah menghilang begitu saja. Meskipun demikian, sebagai kaisar bela diri peringkat sembilan, kekuatan kemauannya masih kuat dan samar-samar dia bisa merasakan bahwa Sumo. Dia merasakan musuhnya perlahan-lahan mendekatinya. Dia berkonsentrasi keras dan mengaktifkan kekuatan gelap di tubuhnya untuk mengalir melalui telapak tangannya sebagai persiapan untuk serangan kapan saja. Kemudian, dia melambaikan panji jiwa yang terhormat di tangannya dan para prajurit kerangka kembali padanya untuk membentuk dinding yang melindunginya di keempat sisi. Tidak hanya prajurit kerangka yang melindunginya, Wu Sang juga telah mengaktifkan semua kekuatan kegelapan di tubuhnya untuk membentuk susunan pelindung besar di sekelilingnya. Hanya dengan perlindungan inilah Wu Sang akhirnya rileks. Wu Sang tidak takut dengan serangan Sumo, tapi dia tidak tahu lokasi Sumo. Untuk mencegah serangan diam-diam ke arahnya, Wu Sang hanya bisa melakukan tindakan perlindungan ini. Segalanya tampak berhenti. Wu Sang dan dua ribu prajurit kerangka sudah siap sepenuhnya. Namun, Sumo tetap tidak menunjukkan dirinya. Di sekitar peron hijau, penonton lain mencoba dengan gagah berani untuk menemukan Sumo. Selain Jiang Senyei, tidak ada orang lain yang bisa mengetahui lokasinya. Adapun Jiang Senyei, jika dia menggunakan tekadnya untuk merasakan, dia hanya bisa menebak secara samar di mana Sumo bersembunyi, tapi dia tidak bisa menunjukkan lokasi yang tepat. Tiba-tiba, pancaran cahaya bintang melintas di mata Jiang Senyei dan dia bisa dengan jelas melihat bahwa Sumo saat ini berdiri tepat di depan salah satu prajurit kerangka, tubuhnya tertutup aura tak terlihat. Luar biasa! Jiang Senyei diam-diam heran, Sumo sebenarnya memiliki jiwa pertarungan yang istimewa. Jika bukan karena kekuatan mata starlightnya sendiri, dia tidak akan bisa mengetahui lokasi Sumo. Bab 1395, lihat bagaimana Anda bisa mencoba menyelinap lagi. Di langit tinggi, wajah Hu Sang benar-benar hitam. Dia berpikir bahwa dia akan dapat dengan mudah membunuh Sumo dan tidak berpikir bahwa Sumo akan menjadi tantangan seperti itu. Skill Souls of the Dead-nya sangat kuat dan dia bahkan memiliki beberapa variasi yang menunjukkan kekuatan aslinya. Namun, dengan skill Sumo yang tak terkalahkan sekarang, seberapa kuat Soul of the Dead skill-nya juga dianggap tidak signifikan. Waktu berlalu dan menit terus berlalu. Di langit, jauh dari dinding kerangka, Sumo dengan tenang mengamati Wu Sang yang sedang waspada. Dia tampak sekuat baja. Prajurit kerangka mengelilinginya dari segala arah dan dia sangat waspada. Sumo tidak punya kesempatan untuk menyelinap menyerangnya. Sepertinya dia hanya bisa mencoba dan menerobos dinding kerangka untuk menyerang. Shosh. Sumo mengambil tindakan lebih dulu. The Swat Radiance di tangannya meledak dan langsung berubah menjadi sembilan pukulan dari Swat Ki-3 warna besar yang bergegas menuju dinding kerangka prajurit. Dong-dong-dong. Kekuatan pedang yang kuat tidak dapat diblokir dan sebelum prajurit kerangka memiliki waktu untuk bereaksi, mereka telah terpotong seluruhnya. Kemudian, pedangki yang mengurangi prajurit kerangka menjadi tulang murni mempertahankan kekuatannya saat menuju Wu Sang. Menghancurkan. Begitu pedangki muncul, Wu Sang tidak takut dan dia menemukan di mana Sumo. Melambaikan tangannya yang besar beberapa kali, telapak tangan seukuran bukit kecil terbang ke tempat asal pedangki. Dong-dong-dong. Jejak telapak tangan dan pedangki bertabrakan, menyebabkan ledakan dengan kekuatan penghancur besar-besaran terjadi. Gelombang aura dan kekuatan meluncur dan menyebar ke semua delapan arah. Kemudian, setelah Wu Sang menghancurkan serangan Sumo, dia mengamati sekelilingnya lagi. Di mana Sumo? Sumo menghilang lagi. Sial, Wu Sang sangat marah. Pertarungan semacam ini membuatnya sangat kesal. Dia cukup kuat tetapi tanpa bisa mengetahui di mana Sumo berada, itu tidak berguna. Kemudian, dia melambaikan sepanduk jiwa terhormat di tangannya, menyebabkan tulang-tulang prajurit kerangka yang hancur bersatu lagi dan menghidupkan kembali para prajurit kerangka. Tepat pada saat itu, jantung Wu Sang melonjak. Dia merasakan kekuatan melahap yang kuat menutupi dirinya dan kelompok prajurit kerangka. Di bawah kekuatan tiba-tiba ini, tulang kerangka prajurit berhenti di tempat mereka dan kekuatan gelap di tubuhnya dengan cepat bergejolak. Shosh! Pada titik itu, ruang di atas kepalanya tiba-tiba bergetar dan cahaya dingin yang menyilaukan menembus susunan pelindung kekuatan gelap miliknya. Tidak baik, jantung Wu Sang berdetak kencang. Tanpa waktu untuk berpikir, pil surgawi di tubuhnya tersentak dan dia segera mencoba untuk menekan kekuatan melahap. Kemudian, dia mengulurkan tangan untuk mencoba dan meraih pancaran dingin di atasnya. Sarung tangan abu-abu dikenakan di tangannya dan dia berani meraih dengan tangan kosong tanpa rasa takut. Di saat berikutnya, cahaya dingin dan telapak tangan Wu Sang saling bersentuhan. Ding! Suara logam yang menusuk telinga terdengar dan cahaya merah menyala yang menyilaukan melesat ke sekeliling, menyebabkan kekuatan gelap langsung hancur. Cahaya dingin itu berasal dari pedang dan terjebak di tangan Wu Sang. Haha, Sumo, mari kita lihat di mana kamu bisa bersembunyi sekarang. Petik 2 Wu Sang tertawa terbahak-bahak. Meskipun dia tidak bisa melihat Sumo dengan matanya sendiri, dia bisa merasakan dari saat dia mengambil pedang yang saat ini dipegang Sumo pada pedang panjang dan dia berada tepat di atasnya. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, semua rambut di tubuhnya berdiri dan rasa bahaya yang akan segera menyelimutinya. Apa? Wajah Wu Sang berubah drastis. Sebelum dia bisa memikirkan bahaya macam apa yang dia hadapi, dia segera melepaskan cengkramannya pada pedang panjang dan mundur ke belakang. Shosh. Wu Sang berusaha mendekatkan jarak antara dia dan Sumo tapi terlambat. Tiga garis cahaya pedang tajam langsung merobek tubuhnya dan darah segar melesat ke langit. Ah. Ceritan keluar dari bibir Wu Sang dan tubuhnya berhenti bergerak hanya setelah dia terlempar mundur satu kilometer dari benturan. Pedang spiritual. Mengangkat kepalanya untuk melihat ke depannya, wajah Wu Sang benar-benar pucat. Sumo telah mengungkapkan dirinya dan tiga pedang spiritual menari di sekelilingnya. Wu Sang, berikan hidupmu. Wajah Sumo tenang saat dia berjalan selangkah demi selangkah menuju Wu Sang. Sial. Wajah Wu Sang berubah. Pada saat itu, darah muncrat dari tiga lubang di dadanya. Cedera ini tidak parah, tetapi sejumlah besar pedang ki yang tajam telah memasuki tubuhnya dan menghancurkannya. Shosh. Dengan lambayan sepanduk jiwa terhormat di tangannya lagi, para prajurit kerangka yang belum dihancurkan segera menerkam ke arah Sumo lagi sementara para prajurit kerangka yang hancur dengan cepat berkumpul kembali. Wu Sang memanfaatkan waktu ini untuk menekan pedang ki di tubuhnya, sehingga menghancurkannya. Namun, pada saat itu, Sumo telah menghilang dan masa prajurit kerangka sekali lagi kehilangan target mereka. Ini, Wu Sang sangat marah, dia hampir muntah darah. Bagaimana dia akan menghadapi orang ini? Dia tidak pernah membayangkan bahwa Sumo akan sangat sulit untuk dihadapi. Sekelompok penonton sedikit terkejut. Pertarungan sekarang condong ke arah kemenangan Sumo. Wu Sang tidak hanya tidak mampu mengecoh taktik Sumo, tetapi dia bahkan terluka. Skill sorcerer terlarang yang perkasa sama sekali tidak berharga. Di luar wilayah Sage Sejati, kekacauan melanda daerah itu saat semua orang mendiskusikan masalah di antara mereka sendiri. Wu Sang terluka. Teknik Sumo yang tak terkalahkan telah memungkinkan dia untuk meraih kemenangan di tangannya. Sepertinya Wu Sang akan kalah. Tidak heran Sumo menempati peringkat pertama di True Sage Board. Ada alasan dibaliknya, teknik Sumo yang tak terkalahkan telah membuatnya menjadi pembunuh tersembunyi. Petik 2. Petik 2. Petik 2. Gelombang suara naik melewati yang lain, tapi suara-suara ini menusuk telinga dari Sorcerer Tribesman. Grand Prius, serta para jenius suku penyihir lainnya, semuanya memasang wajah jelek di wajah mereka. Jika Wu Sang kalah, suku Sorcerer mereka akan kehilangan reputasi mereka. Namun, mereka tidak punya pilihan selain diam-diam mengamati situasinya dan berdoa agar Wu Sang dapat mengatasi teknik tak terkalahkan Sumo. Grand Prius menghela nafas dengan keras. Tampaknya dialah yang akan mengambil tindakan pada akhirnya, Wu Sang tampaknya tidak bisa membunuh Sumo. Karena Grand Prius berada di luar wilayah Saga Sejati dan hanya mengamati melalui layar virtual, dia juga tidak bisa menunjukkan dengan tepat di mana Sumo dengan tekniknya yang tak terkalahkan. Pengguna pedang spiritual natal, Saga of Swords tertawa ringan. Dia bisa tahu dalam sekejap bahwa pedang spiritual yang Sumo gunakan barusan adalah pedang spiritual natal. Ini karena dia juga pengguna pedang spiritual natal. Namun, tiga pedang spiritual natal untuk kaisar bela diri terlalu sedikit. Di dalam wilayah Saga Sejati. Pada saat itu, Wu Sang berdiri tinggi di tengah udara dan warna wajahnya berubah drastis. Jika dia tidak menemukan cara untuk menghadapi serangan diam-diam Sumo, dia mungkin akan kalah. Seperti bola lampu yang lepas dari kepalanya, dia memikirkan sebuah rencana. Pergilah. Wu Sang tiba-tiba berteriak saat kekuatan gelap di dalam dirinya berputar. Sebuah arai pelindung Dark Force sekali lagi terbentuk di sekelilingnya. Arai pelindung ini dengan cepat meluas dan dalam satu tarikan napas, itu telah membentang hingga hampir beberapa ratus meter. Susunan pelindung besar itu seperti balon besar yang tak terkalahkan yang tergantung di udara. Sumo, mari kita lihat bagaimana lagi kamu akan mencoba menyelinap menyerang. Cepat tunjukkan dirimu. Petik 2. Setelah dia mengangkat susunan pelindung, Wu Sang segera meraung. Meskipun metode ini tampak bodoh, itu memang sangat efektif. Dalam beberapa ratus meter dari barisan pelindung, dia akan memiliki waktu yang cukup untuk bereaksi jika Sumo menyelinap menyerangnya lagi. Chapter 1396, Komplete David. Melihat rangkaian besar pelindung kekuatan kegelapan di sekitar Wu Sang, Sumo sedikit mengernyit. Dengan ukuran yang diambil Wu Sang ini, Sumo tidak bisa lagi menyelinap menyerang. Wu Sang sekarang punya cukup waktu untuk bereaksi. Sumo menghela nafas. Dia hanya bisa menggunakan serangan kuat terhadap Wu Sang sekarang. Dia tidak segera menunjukkan dirinya tetapi memutar di sekitar sekelompok prajurit kerangka untuk tiba di sisi susunan pelindung Wu Sang. Dia harus menyerang Wu Sang secepat mungkin untuk mencegah para skeleton warriors untuk membantunya. Meskipun prajurit tengkorak ini tidak kuat secara individu, jumlah mereka banyak dan Sumo juga tidak bisa membunuh mereka. Jika dia tidak ingin menggunakan devoring fighting soul untuk melahap para prajurit kerangka ini, maka dia hanya bisa menyerang dan mengalahkan Wu Sang dengan kecepatan sumo mengaktifkan lima pil surgawi di tubuhnya dan segera menggabungkan kekuatan gelap di dalam dirinya sebelum dia menyalurkannya ke pedang panjang di tangannya. Pada titik ini, Sumo menggunakan lima belas jiwa pertarungan pedang dan kekuatan pedang yang sangat kuat langsung keluar dari tubuhnya dalam gelombang menyebabkan dia mengungkapkan dirinya. Menghancurkan. Dengan teriakan, Sumo menyerang lebih dulu, langsung menyerang tiga kali. Dalam sekejap, tiga garis pedang Ki yang menakutkan segera merobek susunan pelindung Wu Sang dan langsung menuju ke arahnya. Ketiga garis itu sangat besar, dengan masing-masing garisnya memanjang lebih dari 10 ribu kaki. Saat mereka menutupi langit yang luas, kekuatan di dalam mereka meraung seperti laut dan cahaya pedang yang tebal sepertinya mampu membelah jiwa orang. Tiga garis pedang Ki berubah menjadi bentuk yang berbeda dan mereka segera menyeberang beberapa ratus meter untuk menutup Wu Sang. Adapun Sumo, dia tidak mundur setelah menyerang dengan tiga pukulan. Dengan sekejap tubuhnya, dia berlari ke belakang pedang Ki. Apa? Wu Sang tercengang. Dia tidak heran Sumo menyerang karena dia selalu waspada. Apa yang dia kaget adalah kekuatan dari tiga garis pedang Ki ini. Itu membuat rambutnya berdiri saat gelombang ketakutan menyapu hatinya. Tiga pedang Ki berwarna telah memblokir semua rute pelarian Wu Sang. Tanpa ada waktu tersisa baginya untuk berpikir, Wu Sang dengan cepat mundur ke belakang saat dia berusaha mati-matian untuk melawan serangan itu. Holi jadi palem. Wu Sang berteriak dan dia mendorong tangannya ke depan. Telapak tangan kekuatan gelap besar muncul di langit, menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya. Jejak telapak tangan ini sebesar gunung dan seluruh tubuhnya tidak terlihat saat bersinar dengan cahaya. Kekuatan dan kekuatan yang dibawanya cukup untuk mengguncang langit dan bumi. Saat cetakan telapak tangan muncul, ruang meledak, tidak mampu menahan kekuatan besar yang dibawa oleh telapak tangan. Dalam sekejap, tiga garis dari tiga pedang Ki berwarna bertemu dengan telapak diok suci. Dong, dong, dong. Tiga ledakan keras mengguncang seluruh dunia pertarungan saat telapak diok suci yang besar hancur berantakan menjadi garis-garis aura. Adapun tiga garis pedang Ki, kekuatannya sedikit berkurang tetapi ancamannya tampaknya tidak berkurang saat berlari menuju Usang. Tidak baik, melihat serangan yang mendekat, wajah Usang berubah drastis. Karena dia pernah mengalami cedera ringan sebelumnya, kekuatannya sedikit berkurang tetapi dia tidak membayangkan bahwa dia tidak akan bisa memblokir serangan sumo. Syukurlah, dia mundur ke belakang dengan cepat dan dia masih memiliki kesempatan lain untuk membalas serangan itu. Dong. Dua Fatamorgana muncul di belakang Usang, mengungkapkan dua jiwa pertarungannya yang membawa aura padat dan kuat. Kedua jiwa pertarungan ini tidak sederhana. Salah satunya adalah batu giyok hijau besar yang panjangnya sekitar satu kaki dan yang lainnya adalah binatang buas. Binatang itu tingginya 30 kaki dan tubuhnya adalah manusia, kepalanya adalah sapi dan wajahnya adalah kuda. Tampak seperti makhluk mistis, tapi bulunya panjang dan terlihat sangat aneh. Binatang buas ini dinamai binatang kuda hitam dan itu adalah binatang yang sangat kuat tapi langka. Dengan munculnya dua jiwa pertarungannya, aura di tubuh Wu Sang meningkat secara eksponensial. Cahaya menyilaukan berwarna hijau dan giyok mengikuti semburan aura saat melesat ke langit. Menghancurkan. Dengan teriakan, Wu Sang menyerang lagi dengan telapak giyok suci yang sama. Dong. 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 Kali ini, Wu Sang mengerahkan semua kekuatannya dan akhirnya menghancurkan tiga garis pedangki. Ketika Holy Jade Palem bertabrakan dengan tiga garis pedangki, mereka berdua pecah menjadi garis-garis aura yang turun dari langit. Disinilah Anda kalah. Tepat pada saat ini, suara dingin Sumo terdengar dari jauh. Sumo terbang seperti anak panah tajam saat pancaran memesona mengelilingi tubuhnya. Penembakan melemparkan langit, dia segera mendekati Wu Sang. Cahaya di tubuh Sumo adalah hasil dari konstitusi tubuh khusus yang dikombinasikan dengan tiga kekuatan gelap berwarna yang melindungi tubuhnya. Tubuh prajurit penjaga dan tubuh harta karun glasir berwarna memberinya perisai pertahanan yang tidak bisa ditembus. Selain susunan Dark Force pelindung, tidak ada yang ditakuti Sumo. Faktanya, bahkan jika Sumo bertabrakan dengan Holy Jade Palem dengan tubuhnya, dia tidak akan mati. Ini karena kekuatan pertahanannya telah mencapai titik maksimum. Shosh! Ledakan indik telinga melesat ke langit saat ruang itu terbelah. Pedang di tangan Sumo bersinar cemerlang karena langsung menembus kepala Wu Sang dan langsung menutup pikirannya. Kotoran, Wu Sang menjerit lagi. Serangan Sumo datang satu demi satu dan dia tidak punya waktu untuk bernapas. Selanjutnya, dua ribu prajurit kerangka bahkan tidak memiliki cukup waktu untuk mendukungnya sebagai bala bantuan. Sebelum pancaran pedang menembus pikirannya, Wu Sang sudah merasa seolah-olah pikirannya telah terbelah untuk mengungkapkan daging dan darahnya oleh pancaran itu. Enyah! Pada titik ini, Wu Sang berusaha keras untuk mengkonsolidasikan semua kekuatannya. Namun, dia hanya bisa mengangkat tangannya untuk meraih pedang panjang di hadapannya. Ding! Suara logam yang kuat naik saat tangan Wu Sang sekali lagi menyentuh pedang panjang itu. Namun, sementara dia sebelumnya bisa meraih pedang Sumo dalam satu percobaan, dia tidak terlalu beruntung kali ini. Saat tangan Wu Sang menyentuh pedang panjang itu, pedang itu langsung diledakkan. Kali ini, Sumo telah mengaktifkan 15 jiwa pertarungan pedang serta konstitusi tubuh khususnya. Kekuatan yang dibawa pedang ini tak terhitung banyaknya dibandingkan serangan sebelumnya. Itu adalah mimpi tanpa harapan bagi Wu Sang yang ingin memegang pedang panjang Sumo dengan tangan kosong. Pedang panjang yang telah disentuh oleh Wu Sang menembus pikiran Wu Sang dengan lancar. Kemudian, kekuatan di tangan Sumo. Ledakan. Sebuah ledakan tunggal, dan pikiran Wu Sang langsung hancur berkeping-keping yang tersebar di seluruh platform hijau. Dengan pikirannya hancur berantakan, tubuh Wu Sang seketika mati dan jatuh tak berdaya. Shosh, shosh. Adapun dua jiwa pertarungan, mereka segera mencoba melarikan diri saat tubuh aslinya mati. Kematian tubuh Wu Sang menurunkan kekuatannya dengan tajam. Dengan hanya tersisa dua jiwa pertarung, bagaimana lagi mereka bisa bertindak? Menurutmu kamu bisa kabur. Sumo dengan dingin tertawa dan dia segera mengaktifkan Devoring Fighting Soul. Kekuatan melahap yang kuat langsung diluncurkan. Deja Destone Fighting Soul dan Dark Force Beast Fighting Soul melambat secara drastis di bawah hisapan kekuatan melahap dan mereka ditarik kembali tak terkendali. Kembali, Sumo meraih dengan tangannya dan telapak kekuatan gelap yang besar langsung menarik dua jiwa pertarungan ke arahnya. Kemudian, dia dengan mengancam meremas telapak tangannya, menyebabkan dua jiwa pertarungan hancur. Ah, ah. Dari dua jiwa pertarungan, Wu Sang menjerit menyakitkan, menghindari rasa sakit yang dia rasakan. Kemudian, dengan sebuah pikiran, Sumo segera menyedot dua jiwa pertarungan ke dalam Bengel Space miliknya. Dengan itu, pertempuran telah berakhir dan nama Wu Sang di papan sage sejati menghilang perlahan. Keheningan memenuhi seluruh wilayah sage sejati saat semua orang menatap dengan kaget pada pemandangan yang baru saja mereka saksikan. Wu Sang kalah. Dia telah menderita kekalahan yang lebih menyedihkan daripada Wu Renwang. Tubuh aslinya mati tanpa ampun sementara jiwa pertarungannya dicuri. Itu benar-benar kekalahan. Chapter 1397 Get off the platform and admit your own David. Banyak jenius di trusage teritori terkejut saat kekacauan menimpa pinggiran trusage teritori. Ya Dewa, Wu Sang telah kalah. Petik 2 Betapa menyedihkan, tubuh aslinya telah dihancurkan dan jiwa pertarungannya telah dicuri. Betapa menakutkan, peringkat pertama di trusage board benar-benar sesuai dengan namanya. Wu Renwang telah ditangkap dan Wu Sang juga. Apa yang Sumo rencanakan? Petik 2 Adegan itu benar-benar kacau saat suara-suara naik di atas satu sama lain. Semua orang dikejutkan oleh hasil pertempuran. Pada awalnya, semua orang mengira Sumo pasti akan kalah ketika Wu Sang menggunakan skill Souls of the Dead, sebuah skill sorcerer terlarang. Namun, ternyata skill ini sama sekali tidak berguna dan Wu Sang tidak berdaya di depan Sumo. Hasil ini melampaui apa yang dibayangkan siapapun dan itu mengubah pendapat semua orang tentang Sumo. Peringkat pertama di trusage board, dia pantas mendapatkan nama ini. Mampu mengatasi tiga peringkat di antara mereka dan benar-benar mengalahkan Kaisar bela diri peringkat sembilan dan bahkan peringkat kedelapan di papan sage sejati. Siapa lagi di seluruh ancient spirit galaksi yang bisa melakukan itu? Tepat di tengah semua hirup pikuk, angin dingin menusuk tulang bertiup, menyebabkan semua orang menggigil. Suhu di ruang berbintang dalam radius 10 km sepertinya telah turun hingga mencapai titik beku. Memutar kepala mereka, mereka melihat emosi sedingin es terpampang di wajah Grand Prius Wulun dari Sorcerer Tribes. Aura jahat dan gelap meluncur keluar dari dirinya, menyebabkan semua orang di ruang berbintang menjadi kaku. Kerumunan berebut menjauh dari Prius yang gila karena ketakutan, tidak berani terlalu dekat dengannya. Bahkan Sorcerer Tribesman di samping Grand Prius telah membekukan hati mereka saat mereka mati-matian terbang ke satu sisi. Grand Prius itu gila. Wu Ren Wang dan Wu Sang dikalahkan dan kemudian ditangkap satu demi satu. Sekarang, para jenius suku Sorcerer semuanya benar-benar dikalahkan. Bakat dan kekuatan Sumo yang malang ini benar-benar tidak salah. Beberapa saat kemudian, Imam Besar menenangkan dirinya. Karena para jenius dari suku itu semuanya dikalahkan, dia harus bertindak sendiri. Sumo bisa hidup lebih lama, tetapi begitu dia keluar, dia akan dibunuh seketika. Di peron hijau, Sumo segera terbang dari panggung setelah meraih kemenangannya. Dia sudah bertarung dua kali, menerima satu tantangan dan ditantang sekali. Dia tidak tahu berapa banyak tantangan lagi yang harus dia terima tetapi dia harus menantang dua tantangan lainnya. Kemudian, pertempuran di platform hijau dilanjutkan dengan putaran demi putaran tantangan berlanjut. Setelah 10 jam berikutnya, babak pertama tantangan telah berakhir. Di antara 800 kontestan, 500 dieliminasi dan tersisa 300 kontestan. Alasan mengapa ada kurang dari setengah kontestan yang tersisa adalah karena beberapa tantangan adalah kontestan yang berulang. Misalnya, seorang penantang bisa mengalahkan lawannya dan kemudian dikalahkan oleh kontestan lain di tantangan kedua. Alternatifnya, seorang penantang bisa ditantang dua kali dan mengalahkan kedua lawannya. Dengan sangat cepat, babak kedua penantang dimulai. Setelah beberapa putaran eliminasi, kekuatan rata-rata dari para penantang lainnya tinggi dan persaingan juga sangat ketat. Bagi para jenius seperti Jiang Senyei dan Fei Zhangyun, mereka sangat kuat dan bisa mengalahkan lawan mereka dengan kurang dari dua pukulan. Namun, 100 putaran telah berlalu dan tidak ada yang berani menantang Sumo. Sumo telah menunjukkan kekuatan bertarungnya dalam dua pertempuran sebelumnya, menunjukkan kepada semua orang betapa superior dan menakutkannya dia. Oleh karena itu, sudah pasti bahwa tidak ada yang berani menantangnya karena mereka hanya akan mengundang kekalahan mereka sendiri. Beberapa saat kemudian, nama Sumo kembali menyala. Gilirannya untuk menantang orang kedua. Ketika Sumo mendarat di peron hijau, hati banyak orang mulai bergetar, khawatir mereka akan dipanggil ke atas panggung. Di antara kontestan yang tersisa, tidak ada jenius suku penyihir lainnya yang tersisa. Semua sorcerer tribusmen dikalahkan oleh kontestan lain. Berdiri tegak di peron hijau, Sumo memindai daftar nama yang tersisa sebelum dia perlahan mengunci targetnya. Kamu Tianhan, Sumo dengan ringan mengumumkan. Itu benar, dia akan menantang Yu Tianhan. Karena tidak ada sorcerer tribusmen yang tersisa, dia tidak akan menantang orang lain yang tidak berhubungan dengannya. Sebaliknya, dia akan menantang Yu Tianhan. Pria ini telah bersekongkol melawan Nikian dan Han Ying, salah menuduh mereka dan menyebabkan mereka dikurung dan jiwa mereka disiksa. Sumo tidak melupakan kejahatan ini. Pada saat itu, Yu Tianhan sedang duduk di sudut ruang, diam-diam menyembuhkan dirinya sendiri. Ronde tantangan sebelumnya telah menyebabkan dia menderita beberapa cedera. Dia masih memiliki dua putaran lagi dan bahkan mungkin dipanggil untuk tantangan di tengah-tengah itu. Kekuatannya hanya dianggap rata-rata di antara semua kontestan yang tersisa dan karena itu, dia harus segera pulih dari luka-lukanya atau dia mungkin tidak dapat bertahan sampai akhir. Apa? Wajah Yu Tianhan langsung berubah saat mendengar Sumo memanggil namanya. Saat ini, dia tidak berani melawan Sumo. Dengan apa yang Sumo tunjukkan, Yu Tianhan jelas bukan lawan Sumo. Saat penonton lainnya mendengar lawan Sumo, hati mereka melonjak dan mereka penuh dengan kecurigaan. Sumo benar-benar menantang seseorang di Akademi Shenhu miliknya. Ini sangat aneh. Apakah ada semacam permusuhan di antara mereka? Namun, pada titik ini, kelompok yang paling terkejut adalah para murid Akademi Shenhu. Mereka sama sekali tidak berpikir bahwa Sumo akan menantang Yu Tianhan. Sekelompok anggota keluarga Taishi mengeraskan wajah mereka. Sumo jelas memprovokasi mereka dengan menargetkan Yu Tianhan. Sepertinya Sumo ingin membalas dendam terhadap Yu Tianhan. Ren Yundu diam-diam menghela nafas. Dia mengerti dari mana Sumo berasal, tapi dengan tindakan ini, keluarga Taishi akan datang dan menimbulkan masalah dengan vaksi mereka lagi. Mereka mengalami begitu banyak kesulitan untuk menyelesaikan masalah sebelumnya dan sekarang masalah lain muncul. Beberapa instruktur Akademi Shenhu tidak bisa membantu tetapi mengerutkan alis mereka. Sumo menantang sesama muridnya membuat mereka marah dan ini pasti menghilangkan kesempatan Yu Tianhan untuk mendapatkan trus sageqi untuk dirinya sendiri. Sungguh, hanya menimbulkan masalah. Instruktur Muli benar-benar tidak bisa berkata-kata. Sumo luar biasa dalam setiap aspek sikap dan kepribadiannya sendiri. Dia tidak takut pada apapun dan berani melakukan hal-hal yang keterlaluan. Di dalam wilayah sage sejati, wajah Anda Tianhan jatuh. Dia tidak ingin menantang Sumo, tetapi aturan putaran tidak memungkinkan dia untuk lolos dari tantangan ini. Kekuatan tak terlihat menariknya ke udara dan menghisapnya menuju platform hijau. Bibir Sumo melengkung menjadi senyuman saat dia melihat ini. Sumo, kamu benar-benar menantangku. Anda hanya mencari balas dendam pribadi Anda di sini. Begitu Yu Tianhan mendarat di platform hijau, dia berteriak dan membuat tuduhan. Apa yang salah dengan membalas dendam pribadi saya di sini? Sumo dengan tenang menjawab. Kamu. Yu Tianhan kehilangan kata-kata. Kemudian, dia menarik nafas berat dan melanjutkan, kamu membalas dendam untuk Mikian dan Han Yingkan. Betul sekali, Sumo mengakuinya. Mereka membelamu. Jika bukan mereka berdua di ruang penyiksaan saat ini, Anda akan menggantikan mereka. Anda Tianhan memberitahunya. Sumo tertawa dengan sikap sarkastik. Lelucon apa? Jika Yu Tianhan tidak melaporkan kejadian tersebut, bagaimana orang bisa tahu bahwa dia membunuh Zhao Cheng dan Guo Jianxing? Selanjutnya, Sumo hanya membunuh mereka berdua karena mereka dikirim sebagai pembunuh untuk membunuhnya. Kamu Tianhan, aku akan memberimu satu kesempatan. Turun dari platform secara sukarela dan terima kekalahan Anda. Jika tidak, jangan salahkan saya atas apa yang akan saya lakukan. Sumo dengan dingin berkata. Dia tidak berniat langsung membunuh Yu Tianhan. Di satu sisi, itu karena hubungannya dengan keluarga Taishi. Meskipun tampaknya semua telah diselesaikan di permukaan, akan merepotkan lagi baginya jika dia membunuh Yu Tianhan. Selain itu, ada aturan yang ditetapkan oleh Akademi yang melarang para murid saling membunuh di luar dunia pertarungan. Sumo juga tahu bahwa cukup banyak instruktur dari Akademi sedang menonton pemandangan di luar wilayah sage sejati. Yang terpenting, Sumo tidak tahu skema lain apa yang bisa direncanakan Yu Tianhan di belakang punggungnya. Chapter 1398 Chapter 1398 Husoulti Calenge Sial. Setelah mendengar kata-kata Sumo, kemarahan mencengkram Yu Tianhan. Dia juga jenius dan jenius, tapi Sumo benar-benar mempermalukannya dengan kata-katanya. Jika dia mengakui kekalahannya begitu saja, dia tidak akan pernah bisa menunjukkan wajahnya lagi di Akademi Shenwu dan di Faksi keluarga Taishi. Sumo, jika kamu menginginkan tantangan, maka tantanganlah. Anda Tianhan berteriak keras-keras. Bahkan jika dia akan kalah, dia harus melawannya. Dengan itu, kekuatan gelap di dalam Yu Tianhan melonjak keluar dan pedang perang besar muncul di tangannya. Pedang perang bersinar dengan cemerlang dan cahaya di sekitarnya gelap dan pekat. Alasan mengapa dia berani bertarung dengan Sumo adalah karena dia tahu bahwa Sumo mungkin tidak akan langsung membunuhnya. Meskipun Sumo membenci anggota keluarga Taishi mereka, dia telah membunuh begitu banyak dari mereka di dunia pertarungan dan mungkin akan berusaha cukup keras untuk membalas dendam. Sumo bahkan tidak tahu tentang perjanjian rahasianya dengan Wu Ren Wang. Bes-bes gelombang-gelombang. Sebuah Fata Morgana muncul di belakang Yu Tianhan saat dua jiwa pertarungan pedang panjang muncul bersama dengan pedang kipadat yang memenuhi udara. Di antara dua jiwa pertarungan ini, yang satu adalah pedang panjang emas sementara yang lainnya adalah pedang panjang perak. Dengan dua pedang yang saling melengkapi, kekuatan mereka meningkat secara eksponensial. Ambil salah satu pukulanku, saya harap kamu tidak langsung mati. Sumo dengan dingin berkata sebelum dia melangkah keluar sekali, langsung melakukan perjalanan beberapa ratus meter sebelum dia menyerang. Dia hanya akan menyerang sekali. Jika Yu Tianhan bisa memblokir ini tanpa mati, Sumo tidak akan membunuhnya. Namun, jika Yu Tianhan tidak berhasil menahan serangan itu, maka dia akan mati. Shosh! Dengan lambayan lengannya, Sumo mengiris sekali dan pedang ki tiga warna yang sangat besar dan kuat menutupi langit saat itu bergegas menuju Yu Tianhan. Meskipun pukulan ini bukan kekuatan maksimum Sumo, itu masih sangat kuat. Kekuatan pedang terasa seperti pedang suci dari sembilan langit, mengguncang bumi dengan hebat. Karena Sumo telah mengambil langkah maju, sehingga menutup jarak antara dia dan Yu Tianhan, serangan ini keluar hampir dalam sekejap mata. Saat kekuatan pedang yang kuat bergegas ke depan menuju Yu Tianhan, matanya melotot terbuka lebar. Bahkan sebelum itu mengenai dia, pancarannya yang menyilaukan dan kekuatan pedang yang mematikan menyebabkan seluruh tubuhnya menggigil ketakutan, itu seperti dibekukan. Yu Tianhan tahu bahwa dia harus memblokir serangan ini, jika tidak, dia akan mati dengan menyedihkan. Tanpa ragu-ragu, Yu Tianhan mengaktifkan semua kekuatan gelap di dalam tubuhnya. Pedang perang di tangannya bersinar cemerlang saat dia mendorong kekuatan gelap dan kekuatan jiwa pertarungannya secara maksimal. Istirahat, Yu Tianhan mendesis keluar saat pedang perang menebas langit dalam bentuk setengah bulan, menebang pedang ki dengan berat. Ledakan Ledakan yang mengguncang tanah meledak di platform hijau saat pedang ki hancur berantakan menjadi jutaan garis yang menghujani seluruh sekitarnya. Shosh! Tubuh Yu Tianhan terbang seperti sambaran petir keluar, kecepatannya tidak terpikirkan. Ledakan Ledakan lain terdengar saat Yu Tianhan terbang sejauh 10 km keluar, menghantam deretan besar di sekitar gerbang suci sebelum dia berhenti. Arai besar ini dibuat di sana sejak awal dan memisahkan wilayah sage sejati dari area luar. Seseorang hanya bisa masuk melalui gerbang suci. Yu Tianhan terlempar seperti ikan mati di dinding, hampir tidak bernapas saat darah segar mengalir keluar darinya. Kemudian, tubuhnya meluncur tak bernyawa kederetan, meninggalkan jejak darah di belakangnya. Yu Tianhan tidak mati tetapi tubuhnya menderita luka berat. Kedua kakinya hampir hancur berantakan dan seluruh tubuhnya hancur. Pada saat berikutnya, Yu Tianhan menghilang saat dia diangkut keluar dari wilayah sage sejati. Para penonton terkejut, satu serangan berat pedangnya, dia hampir membunuh Yu Tianhan. Sepertinya kebencian di antara mereka semakin dalam. Setelah Sumo menghantam pedangnya, dia tidak repot-repot melihat Yu Tianhan sebelum dengan santai turun dari platform hijau. Sumo menghela nafas dalam hati. Sepertinya dia harus menantang putaran lain sebelum dia bisa melewati babak ketiga. Dia telah menantang dua kali dan menerima tantangan tetapi dia tampaknya belum bisa melewati babak tersebut. Kemudian, Sumo terus menunggu sementara tantangan di peron hijau dilanjutkan. Putaran demi putaran terus berlanjut tetapi tidak ada yang berani menantang Sumo. Bahkan para jenius seperti Jiang Senye dan Fei Zhangyun tidak memilih untuk melawannya. Bagaimanapun, semua orang sangat ingin mendapatkan True Sage Ki kali ini dan tujuan mereka bukanlah untuk membedakan siapa yang lebih baik dari yang lain. Jiang Senye dan mereka yang berperingkat tinggi di True Sage Board seperti Jumo dan Fei Zhangyun semuanya sangat kuat. Sepertinya tidak ada orang yang bisa menjadi tandingan mereka. Sumo bahkan tidak bisa memahami sepenuhnya kekuatan mereka yang sebenarnya. Waktu terus berlalu saat tantangan terus berlanjut satu demi satu. Tanpa ada waktu istirahat bagi peserta, babak kedua berakhir dengan cepat. Setelah dua putaran tantangan, 120 orang tersisa sementara sisanya tersingkir. Putaran ketiga akan segera dimulai. Pada babak ketiga ini, persaingan dan intensitas jauh lebih tinggi. Ini karena kedua belah pihak dalam tantangan itu cukup seimbang. Selain dari segelintir orang jenius, hampir setiap tantangan membutuhkan waktu setengah jam dan terkadang itu berlangsung lebih lama. Tidak lama kemudian, di liran sumo, dia secara acak memilih seorang jenius dan mengalahkannya dalam dua pukulan. Pada titik ini, dia telah menantang tiga kali dan memenangkan semuanya. Ini berarti dia berhasil melewati babak terakhir. Namun, tampaknya tidak ada hal luar biasa yang terjadi setelah kemenangan ketiganya. Dan seperti penantang lainnya yang telah memenangkan pertandingan ketiga mereka, sepertinya mereka harus menunggu sampai semua pertempuran ronde ketiga selesai sebelum mereka bisa mendapatkan terus sageki. Pertempuran berlanjut dan jumlah orang yang tersisa dengan cepat berkurang. Setelah 10 jam berikutnya, hanya tersisa 50 orang. Saat itu, masih ada empat orang tersisa yang belum menyelesaikan tantangan ketiga mereka. Sisanya berhasil melewati tiga tantangan mereka. Keempat orang ini dapat menantang diri mereka sendiri dan menggunakan dua putaran untuk menyelesaikan tantangan putaran ketiga dan mereka juga dapat menantang kandidat lainnya menggunakan empat putaran untuk menyelesaikan keseluruhan acara. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa para penantang yang telah melewati tiga ronde tantangan mereka belum benar-benar lulus ronde ketiga dari ujian terus sage teritori karena mereka masih bisa ditantang oleh empat orang yang tersisa. Di antara empat kiri, ada kandidat yang sangat kuat tersisa, Jumo. Bes gelombang-gelombang. Nama Jumo menyala di terus sage stela dan cahaya hijau lembut yang familiar keluar. Ledakan. Jumo melangkah keluar dan tubuhnya yang tinggi dan kekar mendarat di platform hijau, menyebabkan suara gemuruh meletus. Tiga orang yang tersisa yang belum menantang ronde ketiga segera mulai gemetar ketakutan. Mereka semua takut dipilih Jumo. Jika mereka terpilih, mereka semua pasti kalah. Mereka telah melalui banyak hal untuk akhirnya mencapai titik ini. Jika mereka akhirnya kalah dari Jumo di sini, maka mereka akan sangat tidak beruntung. Jumo berdiri tegak di platform hijau dan matanya yang cerah dengan cepat mengamati terus sage stela. Saat dia membuka mulutnya, seringai nakal menyebar di wajahnya. Dia memandang Sumo dan kemudian ke Jiang Senyei. Sambil tertawa histeris, dia bersuka cita. Haha. Sumo? Jiang Senyei? Kalian berdua sama kuatnya, siapa yang harus aku tantang? Petik 2. Mata Jumo bersinar dengan kebencian. Dia ingin menantang Sumo dan juga Jiang Senyei, tapi dia tidak bisa memutuskan siapa. Hati semua orang melonjak mendengar kata-kata Jumo. Ini adalah ronde terakhir dan Jumo tidak akan menantang mereka yang lebih lemah darinya tapi benar-benar berniat menargetkan Sumo dan Jiang Senyei. Apa yang dia coba lakukan? Bab 1399, kuat melawan kuat. Itu sudah menjadi tantangan terakhir. Dengan kekuatan Jumo, dia bisa dengan mudah memenangkan semua orang melawan orang lain selain Jiang Senyei dan Sumo. Dengan demikian lulus tes wilayah sage sejati dan mendapatkan petapa sejatiki. Bahkan jika dia menantang Jiang Senyei dan Sumo dan dia menang, itu pasti bukan putaran yang mudah. Sejak Jumo memanggil kedua nama tersebut secara bersamaan, Trusage Stelle tidak langsung menyala dan menganggap bahwa Jumo belum memilih lawannya. Sumo dan Jiang Senyei mengerutkan kening saat mendengar kata-kata Jumo. Tidak ada yang takut pada Jumo tetapi mereka tidak berniat untuk bertarung habis-habisan dan menentukan siapa yang lebih kuat di sini. Satu-satunya tujuan mereka adalah mendapatkan Trusage Ki dan mereka tidak ingin bertarung dengan Jumo. Jumo, aku tidak takut menantangmu tapi apa artinya menantangmu untuk menantang kami? Jiang Senyei berteriak. Tentu ada artinya. Kalian berdua adalah yang terkuat. Mengalahkan kalian berdua adalah tujuanku. Jumo memproklamirkan dengan keras, suaranya menggelegar seperti guntur. Dia berbeda dari yang lain. Mereka ingin mendapatkan Trusage Ki tetapi dia ingin bertempur dalam pertempuran yang mengembirakan. Trusage Ki hanya bisa meningkatkan kemungkinan dia menjadi Marsial Sage. Namun, dengan bakatnya, dia bisa dengan mudah menjadi Marsial Sage bahkan tanpa Trusage Ki dengan mudah. Namun, jika dia bisa mengalahkan Sumo dari Jiang Senyei, dia akan mendapatkan reputasi yang tak tertandingi. Jiang Senyei tidak bisa berkata-kata oleh kata-kata Jumo. Sepertinya rumor tentang dia menjadi maniak pertempuran benar-benar-benar. Melirik Sumo, Jiang Senyei menoleh dan melanjutkan, Jumo, buat keputusanmu sendiri tentang siapa yang ingin kamu tantang. Kecuali jika Anda ingin kami membuat keputusan itu untuk Anda. Petik 2. Wajah Jiang Senyei tenang, seolah-olah dia tidak peduli tentang hasilnya. Sumo tidak berbicara. Jika Jumo menantangnya, dia hanya bisa menerima tantangan itu. Tentu akan lebih baik jika Jumo tidak menantangnya. Jumo memasang wajah tabah saat dia diam-diam merenung. Tatapannya berpindah antara Sumo dan Jiang Senyei terus-menerus. Kemudian, tak lama kemudian, berhenti di Sumo. Sumo, itu akan menjadi dirimu. Jumo dengan keras mengumumkan. Alasan mengapa dia akhirnya memilih Sumo adalah karena Sumo telah menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Sumo mengalahkan Wu Sang dengan sangat sombong dan sangat mengejutkan. Di sisi lain, Jiang Senyei tidak menantang lawan yang luar biasa dan tidak ada yang berani menantangnya. Dia hanyalah penantang biasa saat ini. Oleh karena itu, Jumo memilih Sumo. Mengalahkan Sumo akan jauh lebih memuaskan daripada mengalahkan Jiang Senyei biasa. Sumo menghela nafas dalam hati. Rencananya untuk lulus ujian dengan lancar tidak mungkin lagi. Karena Jumo ingin menantangnya, dia akan menerimanya. Shosh! Tubuh Sumo bersinar dan dia langsung mendarat di platform hijau di seberang Jumo. Kerumunan itu bersiaga tinggi sekarang. Pertarungan antara Sumo dan Jumo akan menjadi pertarungan terbesar di seluruh ujian ini. Kekuatan bertarung Jumo tidak diragukan lagi kuat. Seluruh dirinya membawa rasa teror. Kekuatan Sumo juga menakutkan karena dia dengan tenang mengalahkan Wu Sang dan bahkan memiliki kemampuan untuk menjadi tidak terlihat. Kemampuannya sangat misterius. Tidak ada yang bisa memprediksi hasil dari siapa yang akan menang dalam pertempuran mereka. Hanya dengan kekuatan, Jumo lebih kuat. Namun, Sumo bisa membuat dirinya tidak terlihat dan itu adalah sesuatu yang kekuatannya sendiri tidak bisa diatasi. Secara keseluruhan, siapa yang menang atau yang kalah dalam pertempuran ini adalah sesuatu yang bahkan dewa tidak akan bisa menebaknya. Di luar wilayah Sage Sejati, kekacauan telah meletus sekali lagi. Akhirnya ada pertempuran melawan yang terkuat, pertarungan terbesar dari seluruh acara. Sumo, kamu juga akan disingkirkan. Yu Tianhan duduk bersila di tanah dan matanya berkedip dengan kedengkian seolah dia ingin melahap orang lain. Luka yang dideritanya sangat serius. Tubuh aslinya hancur dan dia hanya berhasil menahan luka-lukanya setelah 10 jam penyembuhan. Tapi tetap saja, dia tidak akan bisa pulih sepenuhnya bahkan dengan 2 bulan tambahan penyembuhan. Yang terpenting, dia tidak hanya menderita luka parah, kesempatannya untuk mendapatkan terus Sage Ki juga dicuri dari genggamannya. Dia sangat penuh kebencian. Dia berdoa agar Sumo kalah dan tersingkir. Bisakah dia membuat keajaiban lain? Instruktur Muli berharap, dia yakin pada Sumo, meskipun ini adalah kepercayaan buta. Dia telah menyaksikan setiap pertandingan yang diperjuangkan Sumo di Akademi. Hampir setiap pertandingan adalah pertandingan di mana Sumo memperoleh kemenangan mutlak atas lawan-lawannya. Seringkali, orang akan berpikir bahwa Sumo ditakdirkan untuk kalah tetapi dia akhirnya tetap menang. Keajaiban terus terjadi pada Sumo dan ini membuat Instruktur Muli mengembangkan kepercayaan diri yang tinggi pada Sumo. Di platform hijau, Jumo memandang Sumo dan menangkupkan tinjunya. Otot-otot besar di tubuhnya seperti genderang perang saat dentuman terdengar dari mereka. Sumo, sembunyikan dirimu. Jumo mengamuk seolah-olah dia tidak takut dengan keterampilan Sumo. Tidak dibutuhkan, Sumo dengan ringan menggelengkan kepalanya. Dia tidak bersiap untuk menggunakan jiwa pertarungan tak terlihat. Dia tahu bahwa dia tidak bisa mengandalkan jiwa pertarungan tak terlihat untuk mengalahkan Jumo. Jiwa pertarungan tak terlihat bagus untuk serangan diam-diam tetapi kemampuannya sangat berkurang jika dia ingin terlibat dalam pertempuran langsung. Yang terpenting, itu tidak efektif melawan-lawan seperti Jumo. Ada banyak cara untuk mengatasi jiwa pertarungan tak terlihat. Salah satu contohnya adalah susunan pelindung luas wusang. Oleh karena itu, Sumo tidak akan menggunakan jiwa pertarungan tak terlihat tetapi akan melawan langsung melawan Jumo. Tidak dibutuhkan. Anda akan melawan saya secara langsung. Mendengar perkataan Sumo, Jumo bertanya dengan bingung. Betul sekali. Datang. Sumo mengangguk. Dia sebenarnya ingin mengambil kesempatan ini untuk melihat seberapa kuat dia. Kerumunan itu terkejut. Sumo tidak ingin menggunakan jiwa pertarungan tak terlihat tetapi dia ingin bertarung langsung melawan Jumo. Apakah dia tidak tahu seberapa kuat Jumo? Kamu masih berani menjadi sombong ini di depanku. Jumo tertawa dingin dan melanjutkan, aku akan membiarkanmu menderita kekalahan telak untuk memahami konsekuensi menjadi sombong di depanku. Apakah kamu sudah selesai dengan omong kosong? Jika sudah selesai, mulailah. Sumo dengan dingin menjawab. Memalukan. Kemarahan melintas di mata Jumo dan dia melangkah maju, langsung berjalan beberapa ratus meter untuk muncul tepat di depan Sumo. Terima pukulan ini. Suara Jumo terdengar seperti gulungan guntur. Dengan tinjunya yang sangat besar yang lebih kuat dari gabungan beberapa teng, dia meninju Sumo. Ledakan. 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 Pukulan yang satu ini langsung menyebabkan ledakan terjadi. Pukulan besar Jumo seperti gunung yang jatuh ke tanah. Dengan kekuatan yang begitu kuat dan angin ganas yang menyertainya, pukulan itu menghantam kepala Sumo. Pukulan ini sangat menakutkan dengan kekuatan berat yang dibawanya. Seperti seribu gunung telah jatuh dari sembilan langit, ruang di sekitar Sumo benar-benar hancur berantakan. Istirahat. Sumo juga menyerang saat kekuatan gelap di dalam dirinya bergabung bersama. Seperti aliran sungai, kekuatan kegelapan melonjak menembus pedang di tangannya. Shosh. Pedang Brillion langsung merobek langit dan menghantam tinju Jumo. Kemudian, terjadi ledakan indik telinga lainnya. Ledakan. Saat kekuatan bertabrakan satu sama lain, aura meluncur dalam gelombang. The Swat Radiance dan tabrakan tinju seperti meteorit yang menghantam planet. Efek samping yang kuat dari tabrakan ini segera menyebabkan platform hijau bergetar hebat. Sumo merasa pedangnya sendiri seperti orang biasa yang membentur papan baja. Tidak ada efek sama sekali. Ledakan. 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 Gempa susulan yang dahsyat menyebabkan tubuh Sumo mundur terus-menerus, hanya berhenti setelah dia mundur seratus langkah mundur. Kekuatan yang sangat kuat, kata Sumo, sedikit terkejut. Pria ini sangat kuat, bahkan sampai menakutkan. Chapter 1400, Incredible Strength. Sumo, gunakan jiwa pertarunganmu dan konstitusi tubuh khususmu. Jika tidak, kamu tidak akan menjadi tandinganku. Setelah Jumo melakukan pukulan pertamanya, dia dengan percaya diri berteriak. Apakah begitu? Mata Sumo menyipit dan dia perlahan menstabilkan darah kehidupan di tubuhnya. Pukulan itu sebelumnya mengguncang darah kehidupan di dalam dirinya dan membuatnya tidak stabil, hampir melukainya. Betul sekali. Anda bahkan tidak bisa menghalangi kekuatan murni saya. Jika saya menggunakan kekuatan kultifasi saya, Anda pasti akan terbunuh dalam satu pukulan. Petik 2. Suara Jumo menggelegar di sekeliling saat dia melanjutkan, itu sebabnya sebaiknya kau datang padaku dengan semua milikmu secepat mungkin. Jika tidak, pertandingan ini akan dilakukan dengan satu pukulan. Petik 2. Jumo sangat percaya diri. Klan makhluk raksasanya dikaruniai kekuatan yang saleh sejak mereka lahir dan mereka bisa mengembangkan teknik yang kuat untuk mendorong kekuatan mereka secara maksimal. Seiring dengan budidaya kekuatan kegelapan mereka, anggota klan makhluk raksasa memiliki kekuatan yang tak tertandingi di seluruh galaksi roh kuno dan karenanya, mereka bisa menjadi kekuatan dominan di alam semesta. Saya tidak akan mengecewakanmu, Sumo berkata dengan suara yang dalam. Meskipun Jumo tidak menggunakan kekuatan maksimumnya dalam serangan barusan, Sumo juga tidak. Ambil satu pukulan lagi. Jumo meraung saat tubuhnya menerkam ke depan seperti binatang buas di mangsanya. Kemudian, dia meninju lagi di lain waktu. Pukulan ini bahkan lebih kuat dari sebelumnya karena Jumo telah mengaktifkan kekuatan gelap dalam dirinya. Kekuatan gelap berwarna abu-abu menutupi tinju Jumo dan kekuatannya meledak. Kekuatan tinju yang kuat itu seperti laut yang mengaum, sementara teror yang dibawanya cukup untuk mengguncang lingkungan sekitar lebih dari satu kilometer darinya. Di bawah kekuatan tinju besar, Sumo seperti daun tumbang di lautan bergolak luas yang bisa tenggelam kapan saja. Kekuatanmu tidak cukup untuk mengalahkanku. Sumo dengan tenang berkata sebelum dia menghunus pedangnya lagi. Kekuatan pedang bergegas ke langit saat radians pedang meluas untuk menutupi seluruh wilayah sage sejati. Sumo telah mengaktifkan beberapa SWAT Fighting Souls. SWAT Radians yang mempesona melesat langsung untuk menemui tinju besar itu. Ledakan. Sebuah ledakan terdengar saat pedang panjang sekali lagi bertabrakan dengan tinjunya. Kekuatan mengerikan meledak, menyebabkan langit dan tanah bergetar hebat. Dong, 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 dong. Kali ini, Sumo bukan satu-satunya yang menderita, karena keduanya dipaksa mundur oleh serangan satu sama lain. Tubuh besar Jumo mundur ke belakang tiga langkah sementara Sumo mundur sepuluh langkah. Meski masih sedikit lebih lemah, ia masih bisa dianggap seimbang dengan Jumo. Memang tidak buruk, saat Jumo didorong mundur, dia tidak marah tapi geli saat senyuman di bibirnya. Pertarungan satu hit kill terlalu membosankan baginya. Semakin kuat Sumo, semakin naluri pertempurannya bersemangat. Di luar wilayah Trusage, banyak orang menjadi cemas saat mereka menyaksikan dua pukulan yang dipertukarkan oleh Jumo dan Sumo. Sumo sebenarnya tidak menunjukkan kekuatan maksimumnya tetapi hanya bertukar pukulan dan menguji kekuatan Jumo. Apa yang Sumo lakukan? Tepatnya, dia sebenarnya mencoba membandingkan kekuatannya melawan Sumo, bukankah dia menggunakan kelemahannya untuk dibandingkan dengan kekuatan Jumo? Jumo bahkan tidak menggunakan kekuatan maksimumnya sekarang. Jika mereka terus bertarung seperti ini, Sumo pasti akan kalah. Petik 2. Apakah kita perlu mempertimbangkan seberapa kuat Jumo? Di antara Kaisar Beladiri, dia adalah yang terkuat. Tidak ada orang lain yang bisa dibandingkan dengan kekuatannya. Petik 2. Kerumunan terus berdengung satu sama lain karena kebanyakan orang tidak mengerti mengapa Sumo bersaing dengan kekuatan bersama melawan Jumo. Di seluruh Ancien Spirit Galaksi, secara harfiah tidak ada orang lain yang bisa membandingkan kekuatan mereka dengan Sumo. Bahkan Jiangsenye tidak bisa dibandingkan dengan Jumo hanya dengan kekuatan murni. Semua orang tahu bahwa anggota klan makhluk raksasa dilahirkan dengan kekuatan superior. Ini bisa dikaitkan dengan fisik mereka. Jika dibandingkan dengan mereka yang tidak berkultivasi, anggota klan makhluk raksasa akan mendekati seratus kali lebih kuat dari pria biasa. Bahkan jika peringkat kultivasi seseorang meningkat saat mengikuti cara bela diri sehingga perbedaan ini menurun, kekuatan anggota klan makhluk raksasa ini juga akan jauh lebih besar daripada pria biasa. Selanjutnya, Jumo adalah talenta teratas di antara klan makhluk raksasa. Kekuatannya tidak terpikirkan. Dengan kata lain, jika Sumo bertarung melawan Jumo, dia masih memiliki tetapi jika dia bertarung dengan kekuatan murni sendirian, tidak ada peluang dia mendapatkan kemenangan. Di platform hijau, mata besar Jumo menatap Sumo saat roh pertempuran melintas melalui mereka. Sekali lagi, dia berteriak, Sumo, kekuatanmu memang tidak lemah. Namun, jika Anda melawan pukulan saya berikutnya dengan paksa, Anda pasti akan mati. Petik 2. Serang saja aku, Sumo menjawab dengan keras saat kilatan semangat pertempuran yang sama melintas di matanya. Baik, ambil pukulan ketiga saya. Petik 2. Jumo sekali lagi berteriak saat dia melangkah ke arah Sumo. Saat dia berjalan, otot-otot yang menggembung di tubuhnya bergetar hebat lagi dan suara drum yang menggelegar terdengar. Kekuatan gelap yang padat di tubuh Jumo berputar di dalam dirinya saat itu mengembun ke tinjunya. Pancaran tinju bersinar cemerlang seolah itu adalah palu yang berharga. Kuat. Mata Sumo menyipit menjadi garis-garis halus saat jantungnya berdegup kencang. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa dengan getaran otot Jumo, kekuatan yang bersembunyi di dalamnya sedang dimobilisasi. Pada saat itu, kekuatannya berada di puncaknya saat itu bergabung dengan kekuatan gelap di tinjunya. Tidak hanya itu, tapi tinju Jumo memiliki ultimaci berbasis kekuatan yang sangat murni. Ultimaci ini minimal di level kedua dan itu menyebabkan kekuatan tinjunya menjadi sangat menakutkan. Tidak berani mengubah dirinya sendiri, Sumo memobilisasi darah kehidupan dalam dirinya, menyebabkan seluruh tubuhnya bersinar cemerlang. Kulitnya segera berubah menjadi kemasan dan berwarna glasir. Saat ini, konstitusi tubuh khusus Sumo tidak dapat dianggap sebagai empat jenis yang berbeda. Konstitusi tubuh istimewanya yang telah diamakan telah bergabung menjadi satu darah kehidupan yang sangat istimewa. Konstitusi tubuh khusus darah kehidupan ini berisi kemampuan dari empat darah kehidupan dan itu sangat kuat. Di saat yang sama, Sumo juga mengaktifkan 15 Sword Fighting Souls. Di luar tubuhnya, ilusi pedang besar menutupi dirinya. Cahaya yang dibawa bayangan pedang ini memukau saat pedang ki melonjak ke atas menampilkan kekuatan dan terornya. Dong, dong, dong. Jumo mengambil langkah besar ke depan, mendekati Sumo. Tubuhnya yang sangat besar membuat semua orang merasa seolah-olah mereka dihancurkan. Kerumunan itu menatap dengan mata melotot dari rongganya. Akankah pertukaran yang satu ini menentukan siapa yang akan menang? Dengan sangat cepat, Jumo mendekati Sumo. Mengangkat tinjunya, suara ledakan meledak darinya. Tinju perkasa surga. Jumo meraung keras saat suaranya mengguncang empat penjuru langit. Tinjunya seperti bola meriam saat menghantam Sumo. Kamu datang dengan benar. Sumo juga meraung, tidak menunjukkan niat untuk mundur saat dia mengayunkan pedang di tangannya untuk menemui tinju besar itu. Maju terus. Sumo akan menghadapi serangan ini secara langsung. Semua orang mengatakan bahwa klan makhluk raksasa jauh lebih unggul dari orang lain berdasarkan kekuatan. Di seluruh Ancien Spirit Galaksi, kekuatan Jumo dianggap telah mencapai level dewa. Sumo tidak percaya itu. Dengan empat konstitusi tubuh khusus selain 15 jiwa pertarungan pedang, dia ingin melihat apakah dia cocok untuk Jumo. Meskipun peringkat kultifasinya rendah, dengan kekuatan gelap yang padat seperti keterampilan bela diri Archean, selain menyatukan kekuatan gelapnya, dia mungkin tidak lebih lemah dari lawannya. Kepalan besar membelah langit saat raungan dan ledakan yang dikeluarkannya mengguncang tanah. Pada saat yang sama, SWOT Radians merobek ruang di sekitarnya karena kekuatannya tak tertandingi. Dalam sekejap, keduanya bertabrakan dengan keras. Ledakan Ledakan yang mengguncang tanah yang tampaknya merobek langit berbintang menembus telinga kerumunan. Kekuatan yang ada di tinju besar dan pedang panjang melonjak ke atas dan langsung meledak terpisah, menyebabkan seluruh terusage teritori tersentak. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati